2 menit Hikra adalah platform AI yang terbaik untuk mengacelerasi AI dan data sains talent creation di Indonesia. Kita ingin mengoptimasi demografi bonus Indonesia dengan mengenai mereka dengan skill-skill untuk pekerjaan depan. Tim teknologi kami berdiri dari pembangunan dan pembangunan UI dan UX. Sekarang kita mengembangkan platform di mana pengguna kita bisa belajar online dengan menonton video, membuat penggunaan, dan bekerja pada penggunaan kode secara langsung di web. Setelah produk kami mengembangkan kemampuan AI untuk penggunaan target kita. Group seekers, yang mengembangkan modul foundation kami untuk memahami fundamental priori penggunaan pengetahuan. Tekniks, yang mengembangkan kemampuan tersebut dalam dunia tersebut untuk mengakses teknikal deep dive untuk mendapatkan mentored oleh industri ekspert dalam mencoba teknikal dan kompleks problem. Corporate group, yang mencari mencari solusi yang terbaik untuk mengembangkan di enterprise, could get benefit from our problem-based model. Oh, maksudnya, ready ya, misalnya. Jadi nanti abah-abah dari Mas Ropi. Marketing and Computing Teams focuses on customer acquisition, where we invest in digital marketing by using omnichannel media SHS, Instagram, YouTube, LinkedIn, and WhatsApp. By the end of quarter 1 2019, our digital engagement drive 38% contribution to sell. In the last 2 years, we have generated more than 700.000 USD and produced 300 trained talents, our business transfer to our top 3 main activity in our digital platform. AI enablement service for corporate, AI bootcamp for professional, and AI talent project bridging. All together led us to unique position as largest AI custom enabler Indonesia market. Now in the last 3 minis khas to have shared more dan-a-charo 호 Love 2 In 3D Jangan lupa 25 bari selamat menikmati 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 Nah ini sesuatu yang terjadi sekarang kan ya. Karena kan gini, kalau kita mau coba menyalurkan sembako, let's say ya, katakanlah yang namanya sembako itu harus didapat dengan cepat, terdistribusi mungkin 1-2 hari harus selesai. Nah tapi at the same time ada juga masalah ketidakmerataan. Ini perlu ada trade-off sih Mas Wisnu. Apakah kita katakanlah targetnya biasanya kita 1-2 hari, tapi karena kita pengen efektif, kita harus ada analisis dulu 1 hari lagi. Jadi mungkin distribusinya 1-2 hari jadi 3 hari. Tapi kalau 3 hari kelamaan, bisa nggak 2,5 hari? Bisa, cuma analisisnya nggak usah terlalu akurat deh. Akurasinya mungkin agak di, kita trade-off atau kita korbankan, tapi cukup pas gitu ya. Nah ini yang mungkin tricky ya. Satu hal kita harus buru-buru gitu ya. Ibaratnya kalau misalkan balap motor gitu ya, harus di MotoGP nih, nggak bisa lagi kita buru-buru cepat-cepat, pakai motor di jalanan biasa, tapi faktor keamanannya itu nggak dipertimbangkan misalkan ya. Jadi ini mungkin kita jadi harus lebih profesional gitu, harus lebih komprehensif. Tadi Mas Nabi bilang, kolaborasi dengan beberapa pihak kalau kita nggak punya, satu kita ekspertis, mungkin kan terbatas ya Mas Yusuf ya. Saya ekspertis di mana, Mas Yusuf di mana, cuman kalau dalam kecepatan yang harus cepat di ini, memang kita harus kolaborasi gitu ya. Jadi ada multidisiplin. Satu, misalkan tadi penanganan bencana, ahli di bidang distribusi ada, biar cepat. Tapi evidence-based juga harus ada orang yang ahli di bidang, misalkan risetnya, di bidang medisnya. Mereka harus jauhin kalau mau cepat berhasil. Nah ini yang mungkin yang keyword dari evidence-based emergency response. Gimana merespon bencana, tapi dengan evidence-based, dengan data driven, dengan bukti-bukti gitu ya, sehingga responnya efektif. Mungkin nambahin sedikit, dari istilah evidence-based emergency, saya bisa bilang tadi kan kalau Mas Fajar sempat mention, ada yang data driven, ada yang data informed. Nah ini menurut saya hal yang menarik, dan perlu di-note, ada pembeda bahwa bagaimana data driven bekerja, dan bagaimana data inform bekerja. Yang artinya semuanya basisnya, ada evidence-nya, tapi kalau data driven itu nanti lebih ke arah, apapun analisis yang dikeluarkan, decision-nya based on dari hasil yang dikeluarkan. Nah ini beda dengan data informed, yang artinya, dari analisis yang dikeluarkan, atau yang didapatkan, ini hanya sekedar sebagai informasi. Yang artinya, kita bisa mempertimbangkan hal-hal lain, yang tidak ada, tanda kutub secara data yang kita kumpulkan. Dalam artian, ada perspektif atau pandangan lain, kita melihat situasi ini, kesesuaiannya. Apakah informasi yang didapatkan dari hasil pengolahan ini, bisa menjadi keputusan yang tepat, apakah perlu ada sedikit adjustment, sehingga decision yang diambil, lebih akurat, atau lebih fit dengan keadaan. Jadi, mungkin evidence-based emergency ini, menurut saya, perlu diperhatikan juga, mazatnya mau pakai yang mana nih? Yang data driven, atau data informed. Mungkin ada beberapa hal, yang harus pakai data informed, karena harus cepat, dalam hitungan detik, decision-nya, tapi juga harus ada beberapa, yang strategic decision, yang perlu ada informasi lain, atau hal tambahan, yang perlu dipertimbangkan. Sehingga keputusannya lebih tepat guna. Oke, terima kasih Mas Fajar dan Mas Nabil. Pertanyaan yang kedua, ini mungkin bisa saya gabung nih, ngomongin data, apakah Indonesia sudah memiliki data yang cukup, atau memang masih kurang, dan apa yang bisa dilakukan masyarakat, untuk membantu pengumpulan data selama pandemi? Jadi, apa sih partisipasi yang bisa dilakukan masyarakat, untuk mengumpulkan data ini? Dan mungkin terkait dengan pertanyaan lainnya, yang ada semacam ketidakpercayaan, dari publik, maupun dari luar pemerintahan, terhadap kualitas data, dari yang dimiliki pemerintah, saat ini, selama pandemi ini. Jadi, mungkin pertanyaannya itu Mas, soal data, sudah bagus atau belum, dan bagaimana masyarakat bisa, membantu, untuk memperbaiki kualitas data yang ada. Silahkan Mas Fajar, atau Mas Nabil. Oke, mungkin satu hal yang perlu kita, apa ya, set ekspektasi bersama, bahkan sebelum era ini, sebelum pandemik ini, gitu ya, atau di luar konteks pandemik, yang namanya data itu, selalu terbatas, Mas Wisnu. Yang namanya data itu, always limited. Bahkan, kalau kita bilang, beberapa tahun lalu kan ada istilah big data, sampai sekarang juga masih dibahas, di dunia big data ini pun, data selalu terbatas. Akhirnya, perlu ada pendekatan, pendekatan statistik, untuk sampling, sehingga representatif, data A dengan data B, jadi, by default data itu terbatas. Gimana dengan, dengan di era pandemi sekarang, pastinya itu pun terjadi. gitu ya. Terlebih lagi, ini sesuatu yang tiba-tiba kan, Mas Wisnu ya, tiba-tiba dalam arti, kita tahu virus ini mungkin 2019 akhir, sudah ada penemuan, 2020 mulai menyebar, awal, dan at the same time, semua negara itu terlibat ini, penanganan COVID-19, ini tiba-tiba. Masalahnya, pada saat kita mencoba membangun data yang kredibel, yang berkualitas, harus ada proses yang cukup proper lah. Ada tadi, beberapa yang tadi saya mention, harus ada data governance, harus ada regulasi, data mana yang harus diolah, oleh siapa, dan bagaimana, dan outputnya harus seperti apa. Sehingga, semua orang harus, harus accept, harus, kalau misalnya dibilang, harus punya keimanan gitu ya, bahwa data ini, meskipun ada keterbatasan, bisa dipercaya. Nah, itu perlu dibangun dulu. Kemudian, ada proses teknis, seperti data kualitas, data integration, pengumpulan data dari berbagai sumber, itu pun bukan hal yang gampang. Jadi, bisa dibilang, apakah data yang tersedia cukup, sejauh ini, kalau saya dapat, saya dapat, tarik kesimpulan dari apa yang saya amati, ekspektasi kita memang, untuk membuat, data-data itu sangat tinggi lah. Artinya, kita mau semua data itu rapi, terkumpul dari berbagai macam sumber, jadi satu terpusat, itu susah memang. Untuk sejauh ini, ini masih terpisah-pisah gitu ya, dan ada beberapa data yang baru dikumpulkan, karena memang ini baru terjadi, variable apa tadi, data-data hasil uji gitu ya, data-data, misalnya gini, data-data hasil uji ini, adalah data-data pasien yang memang mencoba tes. Tapi ada juga data variable lain, yang kita butuhkan untuk membangun model, misalkan gejala, historical, di sebelumnya, itu kan semakin detail, semakin bagus. Nah, itu yang mungkin, challenge tersendiri, Mas Isnu. Jadi, kalau bisa dibilang, sejauh ini, data-data yang memang, kita perlu kumpulkan, memang sudah ada, basicnya gitu ya, tapi memang yang namanya data, atau kita ngomong prediksi analisa, itu harus apa ya, berkembang terus, iteratif lah. Ini yang proses research, hal-hal iteratif. Jadi, kalau bisa dibilang ya, memang masih sulit, melakukan integrasi dari seluruh, government sektor di Indonesia gitu ya. Dan keterlibatan tadi, public gimana cara bantunya, jadi ibarat kata, kalau kita, sebagai orang, ya kita punya, punya, ketika kita mendengarkan mobil, katakanlah ya, ketika kita mengendarkan mobil, katakanlah government gitu ya, mengendarkan mobil, dia akan melihat ke depan, dia akan melihat, ke sisi mata yang sebelah sini, mata sebelah sini, cuma tetap ada blind spot, Mas Isnu. Blind spotnya masih banyak gitu ya, jadi, blind spot-blind spot itu, ya mungkin bisa diisi oleh public, ada yang melakukan crowdsourcing, banyak juga yang, gerakan-gerakan, mungkin saya bisa sebut beberapa, ada stop COVID gitu ya, itu dari teman-teman, dari tenaga kesehatan, mengumpulkan data-data faskes, dan ketersediaan alat-alat faskes gitu ya, di rumah sakit, ada juga kawal COVID gitu ya, kawal rumah sakit, oleh Mas Ainun gitu ya, jadi sebenarnya, banyak blind spot, yang memang, tadi Mas Nabil juga bilang, communicate early often gitu ya, sehingga government bisa terbuka, ada beberapa blind spot, yang mungkin bisa diisi oleh public, gitu ya, biar government fokus ke, ke beberapa hal dulu, blind spot-blind spot ini, bisa diisi oleh public, dan itu mungkin possibility, buat teman-teman yang memang melihat, di sekitarnya, ada soal, ada isu, di sekitar isu, ada di lingkungan sebetulnya, ada isu, ada masalah, mungkin bisa independently, untuk solve, ya mikro-mikro solution dulu, Mas Wisnu, dan ini mungkin yang, akan sangat membantu. Oke, waktunya masih ada Mas Wisnu? Masih ada, satu menit mungkin Mas, Mas Nabil, silakan. Oke, lainnya, konkretnya tadi yang saya bilang, kalau satu, memang dari pemerintah, bukan hanya dari sisi teknis, kesulitan, tapi ini dari sisi birokrasi, untuk mengintegrasikan data, karena, tidak hanya, minta data, tapi juga kita harus melihat, privasi data, dari setiap, data yang kita pembuka, ini juga, akan tidak, bukan hal yang mudah ya, untuk bisa, mau tahu, atau mengambil data, dari berbagai sumber, itu yang pertama, dari sisi pemerintah, pen poinnya, yang kedua, dari sisi masyarakat, yang tadi Fajar sudah mention, ya mungkin, dari masyarakat, regularly report, ke beberapa, kanal, atau channel, tadi, crowdsourcing, untuk pengumpulan data, dan juga, ke pihak medis, kalau memang ada, satu yang terjangkit, jangan disembunyi, tapi harus dilaporkan, itu, itu data yang sangat, penting, gitu, untuk kita melihat, bagaimana, daerah satu daerah, bisa di secure, jadi wabah COVID, itu aja mas, mungkin tambahannya, oke, terima kasih, mas Fajar, mas Nabil, sebenarnya masih seru nih, tapi karena kita ada sesi lain, yang harus dilanjutkan, mungkin, kita harus akhiri sesi ini, tapi mungkin, kalau dari, pembicaraan, 30 menit ke belakang, kita bisa melihat bahwa, data itu, di era pandemi ini, semakin rasa, terasa manfaatnya, dan juga terima kasih, dan juga terima kasih menyebut, di masa depan, mungkin akan lebih krusia lagi, karena kita akan dapat, membuat, keputusan penting, keputusan yang tepat, berbasiskan data, dan acara, acara yang kita saat ini lakukan di sini, memang akan memotret, bagaimana sebenarnya, data itu, bisa digunakan, masyarakat, pilar, tiga pilar tersebut, dari bisnis, pemerintah, maupun akademisi, untuk melihat, untuk dapat membantu, mengatasi masalah yang ada, mungkin itu aja, yang bisa saya recap, dari sesi kali ini, terima kasih Bapak Ibu semua, yang sudah join, di channel Youtube Ikrah, dan, sekedar mengingatkan, Future Force 2020, ini akan adalah, pertanganan 8-9 Mei ini, ada lebih dari 25 ahli, di bidang bisnis, data, teknologi, dan policy, juga ikuti, sesi, ikrah connect, atau buka website, ikrah.com, untuk tahu, banyak tentang, beberapa lain, jadi, hashtag, siap hadapi perubahan, jadi kita harus siap, menghadapi, apapun yang terjadi, di depan kita, dan selalu optimis, dan semoga kita semua, sehat-sehat saja, sekali lagi, saya Wisnu Nugroho, Managing Editor dari, Info Komputer, Undur Diri, dan selamat pagi. Selamat pagi semua, thank you Mas Wisnu. Thank you Mas. Terima kasih. 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 Selamat pagi menjelang siang, rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya, Valdrino dari Facebook Indonesia. Nah, hari ini, saya akan menjadi host, untuk sesi, Wake Up to SMEs, bersama narasumber, atau pembicara kita hari ini, Bang Rahmat Kaimuddin, nanti kita akan minta Bang Rahmat, bergabung bersama kita. Sebelum itu, selamat datang, dan terima kasih, sudah hadir di acara, Future Force Fest 2020, dengan temanya, Facing the New Normal, tema yang sangat relevan, dengan kita semua. acara ini diselenggarakan oleh ICRA, sebuah platform yang membantu individu, maupun korporasi, untuk menjawab tantangan bisnis, melalui data dan teknologi. Nah, di sini kita akan membuka, diskusi, dan perspektif baru, selama masa yang sulit, dan mengkhawatirkan ini, agar rekan-rekan yang, sedang melakukan UMKM, dan talents teknologi, bisa mengerti tentang tantangan, yang mungkin kita hadapi, mungkin secara permanen. Jadi kita semua, bisa nantinya, tidak hanya bertahan, melalui pandemi ini, tapi kita juga beradaptasi, dan berhasil, di masa yang akan datang. Acara ini juga bekerja sama, dengan platform donasi Bagirata, sebuah peer-to-peer wealth distribution tool. Ini cara donasinya, sangat inovatif, berbeda, menggunakan teknologi, yang dapat, memastikan donasi kita, itu tepat sasaran, atau langsung, untuk mereka yang membutuhkan. Jadi buat rekan-rekan semua, jangan lupa, untuk scan QR code, yang sudah ada di layar, atau ketik link, bagirata.id, untuk, sama-sama berpartisipasi, melakukan donasi, bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih juga, untuk para sponsor utama acara ini, ini ada Cloudera, ada Monroe, dan sponsor lainnya, Bagirata juga sebagai donation partner, dan Data Science Indonesia, DSI, sebagai community partner. Terima kasih juga, untuk media partnernya, ada Tempo.co, dan Info Komputer, serta juga semua pengisi acara, yang membantu, mewujudkan acara ini. Nah, bagi teman-teman yang bergabung, di acara ini, jangan lupa juga, untuk posting di social media, teman-teman semua, dan ada hashtagnya ya, jadi pasang hashtagnya, saat posting, hashtag yang pertama itu, Future Force Fast 2020, hashtag yang kedua, ini keren banget, siap hadapi perubahan, hashtag siap hadapi perubahan, dan hashtag yang ketiga, sebar semangat dari rumah. Jadi kalau posting di social media, jangan lupa pakai tiga hashtags, dari acara Future Force Fast 2020 hari ini. Nah, tanpa berpanjang lebar nih, saya mau mengenalkan dulu, pembicara kita di sesi ini, Bapak atau Bang Rahmat Kaimudin, yang merupakan, Chief Executive Officer, dari e-commerce, kebanggaan kita semua, Bukalapak. Ini mudah-mudahan Bang Rahmat, sudah join, boleh, sudah di sini belum nih Bang Rahmat, boleh kita lihat video ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Gimana Bang, kabarnya selama WFA ini Bang? Alhamdulillah, sehat. Sehat selalu. Dan harus semangat terus. Thank you Bang. Thank you udah bergabung Bang, hari ini di sesi yang, sangat-sangat penting nih, buat teman-teman di UMKM, saya rasa juga Bukalapak ini banyak sekali fokus di rekan-rekanan UMKM, nanti kita akan bahas beberapa komitmennya, beberapa program-programnya juga. Nah, sebelum masuk ke situ Bang, mungkin, ini langsung aja ya Bang ya, kita mulai nih, kayaknya teman-teman pada gak sabar dengar dari Bang Rahmat. Ini kan di Bukalapak ini, kita tahu tahun 2019 kemarin, ada switch, atau ada transisi leadership. Sekarang Bang Rahmat memimpin Bukalapak, sebuah e-commerce yang semua orang Indonesia tahu. Apa sih Bang yang akan berubah, dan apa juga yang akan menjadi core values Bang, di nanti operasinya Bukalapak. Mungkin di saat ini, dan juga di masa yang akan datang ya Bang, di bawah kepemimpinan Bang Rahmat. Mungkin boleh diceritakan dulu sedikit ke teman-teman. Oh iya, terima kasih Mas Rino ya. Mungkin, ya betul, saya kebetulan di Bukalapak memang masih relatifli baru. Jadi saya join di awal tahun, diumumin tahun 2019 Desember. Tahun, kalau ditanya sebenarnya apa yang stay dan apa yang berubah, saya sebenarnya join Bukalapak pada intinya itu karena jatuh cinta sebenarnya sama filosofinya atau purpose-nya Bukalapak. Jadi, pas saya masuk, yang hal ini yang terus kita jaga. Kata-katanya mungkin kita ada sedikit kita upgrade ya. Jadi, bagi Bukalapak itu, yang menjadi guiding principle kita, itu misi kita, yaitu misi Bukalapak, yaitu kita mau create, basically, a fair economy for all. Atau kita ciptakan ekonomi yang adil untuk semua. Jadi, apa artinya? Jadi, kita pengen supaya keberadaan Bukalapak itu membuat orang bisa melakukan kegiatan ekonomi, terutama jual-beli barang dan jasa. Intinya, transaksi-transaksi ekonomi tersebut, baik itu secara online maupun offline. Dengan cara yang mudah, yang terjangkau, ibaratnya namanya juga Bukalapak. Kalau mau jualan, kalau orang di pasar mau Bukalapak kan tinggal gratikar. Kita juga pengen seperti itu di Bukalapak. Gampang, mau jualan. Terus mau cari barang, gampang. Mau cari apa, gampang. Dan gampangnya bukan hanya buat orang-orang tertentu, tapi buat semua orang. Tentunya dari awal, Bukalapak ini di set, mindset-nya untuk UMKM terutama. Jadi, kalau kita kadang-kadang internally bilang, underserved markets. Jadi, makanya kita bilangnya buat semua. Karena kalau semua, berarti yang underserved juga ikut. juga ikut kita layani. UMKM, mass market, dan sebagainya. Nah, itu filosofi dasarnya. Bagaimana caranya bisa menyediakan fair economy for all. dan dari sisi operation, itulah yang harus kita selalu jaga. Whatever happens, by hook or by crook. Core-nya itu, terlepas penggantian manajemen dan sebagainya, ini mungkin yang diwariskan sama Mas Zaki kepada saya, dan amanah ini akan selalu saya jaga. Nah, memang jadinya saya juga dapat ibaratnya warisan ya, atau amanah untuk membantu perusahaan teknologi yang sangat besar ya, prominent. Dan menariknya lagi, Bukalapak ini punya dua produk. Nah, tadi karena kita nggak peduli dia itu offline atau online, harus kita bisa layani. Jadi, produknya Bukalapak itu ada dua nih. Ada aplikasi untuk marketplace, Bukalapak app-nya itu untuk transaksi online. Kita juga punya aplikasi atau operation yang namanya Mitra Bukalapak untuk warung dan pelanggan kalau mau transaksi offline. Jadi, ya, apa ya, kondisinya memang kita sesuaikan untuk dua hal ini. Apapun situasinya, siapapun leaders-nya, filosofinya selalu sama. Jadi, ya, niat saya paling ke depan pengen melanjutkan filosofi ini yang menurut saya sangat baik. Cuman, memang yang menjadi menarik ini karena COVID ini kan situasi ekonomi nggak jelas ya. Ada perubahan-perubahan, kita masih belum tahu. jadi tentunya di Bukalapak sendiri juga kita harus fleksibel bagaimana caranya kita bisa menjaga operation, menjaga filosofi kita, tapi menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Banyak sih yang kita coba lakukan, ya. Tentunya dari sisi karyawan, kita work from home untuk hampir semua karyawan kita. Kemudian, kita juga banyak inisiatif untuk pelanggan-pelanggan kita. Kita tahu nih, mereka sekarang nggak bisa lagi belanja di luar. Kita shift untuk mempermudah baik itu merchant maupun pelanggan untuk bisa jual-beli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Terus, kita juga lihat ada kebutuhan supplier alat-alat kesehatan dari sumber yang reliable. Kita juga ada inisiatif baik itu takedown pelapak-pelapak fraudsters dan kita juga connect supply dan demand-nya yang kita kurasi. Terus, kita juga kerjasama dengan pemerintah, sama organisasi senior laba, baik itu misalnya ada PMI, ada Basnas, ada semua lembaga-lembaga penyalur lah banyak gitu termasuk juga yayasan YPP gitu ya untuk penghimpunan dana dan penyaluran bantuan dan ini harus kita lakukan dengan cara yang efisien gitu kan. Nggak bisa lagi dengan business as usual gitu kita harus sambil work from home, sambil kerjanya banyak tapi kita juga harus mengelola biaya juga gitu kan. karena kondisi yang memang masih tidak menentu. Jadi, kalau saya sih mungkin bisa bilang terus jaga semangat Bukalapak untuk membantu konsumer terutama UNKM biar bisa terus tumbuh dan berkembang, mass market untuk bisa menikmati progress e-commerce ya, bukan hanya orang yang online saja tapi juga yang offline, bukan hanya yang bankable saja tetapi juga yang semua bisa dapat jadi nanti ingin dorong terus supaya Bukalapak itu bisa selalu fokus terhadap misi ini, bisa mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat dan juga bisa lebih efisien. Itu kira-kira Mas Rino ya. Wah itu thank you Bang Rahmat ini keren banget misinya tadi jadi filosofi Bukalapak teman-teman fair economy for all ya dan ini filosofi ini berarti relevan banget ya Bang sekarang di saat masa-masa pandemi ini mudah-mudahan Bukalapak bisa melanjutkan filosofi ini. Nah, mungkin sedikit follow up Bang dari tadi yang Bang Rahmat bicarakan ya. Memang e-commerce ini Bang sudah menjadi platform wajib untuk UMKM. Ini adalah enabler-nya UMKM. Tadi Bukalapak juga ada program mitra Bukalapak mungkin yang tadinya warung-warung yang tidak terkoneksi ke ranah online tiba-tiba dengan adanya Bukalapak bisa masuk ke ranah online. Sayangnya tahun ini kita masuk ke tahun pandemi. Tadi Bang Rahmat sebesinggung ekonomi tidak menentu. Nah, ini kan pasti banyak supply chain atau alur dagang yang collapse atau mungkin ada kesempatan untuk berubah, beradaptasi. Nah, mungkin kita masih kencang banget di kepala kita. Pemerintah kita itu selalu menyemangati UMKM untuk masuk ke yang namanya value-added market gitu. Pengennya kita bisa masuk ke market yang high value. Nah, menurut Bang Rahmat di saat kita masuk masa pandemi ini, sebenarnya ada nggak sih kesempatan bagi teman-teman kita yang memiliki UMKM untuk tetap berhasil gitu Bang. Dan apa sih yang kira-kira mungkin satu dua tips yang Bang Rahmat berikan buat rekan-rekan UMKM untuk beradaptasi gitu Bang ya ke supply chain yang baru, ke mode kerja yang baru gitu. Ya, ini menarik sekali memang dan sangat topikal ya. Mungkin saya share sedikit kami di e-commerce ini seberapa minggu terakhir ini intens sekali diskusi dengan pemerintah ya. Karena ini menjadi isu kita bersama dan sangat menarik karena kita ceritanya duduk satu meja nih virtually ya dengan what people biasa bilang so-called competitor gitu ya. Tapi kita dalam diskusi itu nggak mikir diri sendiri gitu. kita mikir bagaimana caranya ekonomi dan masyarakat itu bisa bangkit dan kuat lagi gitu. Dan ini menurut saya sangat menarik dan membuat hati saya jadi bahagia ngeliat kadang-kadang kita di pasar kelihatannya dianggap bontok-bontokan atau competing very seriously gitu ya. Tapi dalam hal ini kita mungkin mungkin saya share sedikit apa yang ada di at least my personal opinion ya. Yang pertama COVID ini akan membuat behavior yang akan berubah new normal ya katanya jadi pertama orang pasti nanti akan lebih mengenal akan lebih nyaman berbelanja secara online. Jadi yang tadinya orang-orang yang sama sekali enggak akan mulai terpapar dan mungkin akan mulai nyaman karena dia akan ngerasain selama beberapa waktu ini oh ini ternyata bisa juga dan it's convenient dan sebagainya gitu. Jadi online channel ini akan menjadi viable platform ya atau viable channel untuk almost all business gitu. Tentunya sekarang kita lihat ada peningkatan di belanja online. kita ada jump bisa jadi nanti ada penurunan pada saat kondisi normal tapi kita melihatnya sebenarnya akan ada nih market ini akan sudah terbuka dan agak sulit orang balik lagi gitu. Nah so mungkin yang pertama bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang punya bisnis you have to take this shift itu seriously jadi jangan hanya merasa ibaratnya oke lagi PSBB nih harus tutup toko yaudah deh tiarap aja nanti juga kalau tokonya buka I will go back to business as usual gitu. Ini mungkin bukan sesuatu yang fleksibel ya jadi mulai sekarang pikirkan bagaimana caranya mau bisa buka omni channel atau online online channel kalau gak punya misalnya resource untuk buat gitu ya gak bisa bikin toko online sendiri silahkan kita udah punya di Indonesia itu blessed dengan punya marketplace e-commerce yang lumayan mature udah ada satu dekade umurnya udah menghadapi pasang surutnya dan sebagainya so it already works gitu ya silahkan pilih yang mana yang nyaman tentunya harapan kita salah satu pilihannya itu Bukalapak gitu ya itu tentu kita inginkan tapi that being said semuanya juga semuanya saya harus dipikirkan itu nah yang kedua tadi dari sisi pemerintah mengenai Valley Added Industry ini juga sesuatu yang sangat menarik sekali dan ini juga menjadi topik pembicaraan pemerintah dan kita juga yang kita sering dengar yang kita harus sadari sebenarnya Indonesia itu domestic consumptionnya sangat besar komponen GDPnya sendiri kan gede banget di domestic consumption dan jadi pasarnya ada dan karena selama ini global supply chain itu selalu mengarahkan kepada barang-barang yang ceritanya paling murah ya tentunya kita jadi dapat banjir barang-barang import karena barang-barang import dengan sekali ekonomi dari negara-negara yang besar gitu ya dia bisa kirim ke sini dengan harga yang murah gitu dan sebagainya nah ini ada kesempatan sebenarnya dengan supply chain nya berhenti gitu atau ada macet dan sebagainya termasuk juga dengan trade war ini sebenarnya terbuka nih dua pasar yang besar pertama pasar domestik Indonesia yang kedua sebenarnya ya tadi kalau ada China-US trade war itu juga pasar US juga terbuka gitu jadinya nah ini peluang yang sangat besar buat Indonesian market Indonesian producer terutama dan ini harus dibanfaatkan karena ini ini adalah window of opportunity yang mungkin nanti close gitu ya at some point kalau kita gak cepat-cepat taruh kaki kita di pintu itu bisa jadi kita gak dapat nah tapi tentunya gak bisa taken for granted kesempatan ini ada syarat-syaratnya jadi yang pertama kualitas kualitasnya tentu harus bersaing yang kedua juga kapasitasnya ini harus perlu kita jaga juga jadi kadang-kadang yang kita dengar begitu pesan barangnya bagus dipesen banyak kualitasnya turun atau gak mampu memenuhi persanan dan sebagainya hal-hal ini lagi coba di address juga bagaimana caranya bisa bikin pendampingan sertifikasi dan sebagainya at least oleh kerjasama antar pemerintah dan swasta juga pemerintah juga lagi mendorong nih untuk UMKM procurement barang-barang pemerintah kalau bisa juga ikut UMKM ini mungkin diberita-berita juga sudah sering disebut ya jadi ini ada window of opportunity yang besar jadi cuman kita gak tahu nih kapan hilangnya jadi mulai sekarang saya ajak nih teman-teman UMKM ini ayo nih coba cari-cari tahu kira-kira barang-barang apa yang biasa diimport gitu ya sebenarnya barang-barang harusnya kita bisa buat juga di sini sebagian besar ya kayak baju tas apa dan sebagainya mungkin bisa kita lihat kita buat dengan kualitas yang baik kualitas tinggi kita coba perhatikan kapasitasnya reliability-nya dan ya tentunya pemerintah dan swasta termasuk e-commerce sudah siap nih untuk selalu bantu ngejagain kalau dari kami kalau dari kami kita siap untuk bantu bantu bawa pasarnya pasar domestik ini kita bisa bantu bawa ke depan pintunya produsen lah ceritanya tapi produsennya bisa sanggup gak untuk menyambut ini gitu pemerintah juga sudah sudah mengajak prokumen-prokumen pemerintah untuk ngajak UMKM dan sebagainya so be optimistic nih ada peluang gede nih ke depan luar biasa Bang jadi sebenarnya bisa ya Bang ekonomi Indonesia UMKM-nya tuh bisa nge-drive pertumbuhan tapi tadi yang aku dapat dari Bang Rahmat window of opportunity-nya gak tahu nih kapan ilangnya jadi jangan terlalu lama responnya mudah-mudahan UMKM kita itu cepat ya Bang reaktif dalam respon ini supply chain yang tadinya kita lihat mungkin collapse of the world supply chain ternyata malah ada opportunity-nya apalagi mungkin produksi-produksi barang di Indonesia sebenarnya tidak jelek ya Bang ya kualitasnya tuh semuanya tinggi tapi tadi pesannya Bang Rahmat kapasitasnya juga harus ada jangan di order satu bisa begitu dapat order 100 barangnya miring-miring gitu Bang jadi kualitasnya turun gitu itu harus tetap terjaga thank you again Bang jadi ini mengingatkan juga acara ini tuh kita berkolaborasi ikra dengan bagi rata jadi setelah ini Bang kita akan coba menjawab pertanyaan dari audiens nih Bang yang udah bergabung tapi sebelum itu saya ingatkan lagi untuk bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi untuk berdonasi kepada teman-teman kita yang membutuhkan di era yang sulit ini bisa dengan scan QR code di layar ini harusnya layarnya di mana nih ini di kanan kalau nggak salah itu ada QR code atau ketik link linknya adalah bagirata.id jadi bagi yang mau berpartisipasi silahkan langsung di langsung di akses bagirata.id nah mungkin ini udah ada pertanyaan yang masuk nih Bang dari audiens ini ada dari Hafidz Hanafiah Bang ini pertanyaannya adalah bagaimana Bukalapak berperan membantu ini baiknya UMKM dan sektor lain juga ya Bang ketika wabah COVID-19 nih Bang apa sih program-programnya yang dilakukan tadi udah sempat disinggung sama Bang Rahmat sedikit di awal tapi mungkin ini menjadi konsertnya teman-teman juga nih Bang program dari Bukalapak saat COVID-19 silahkan Bang ya terima kasih jadi ini ada beberapa hal ya kita kita coba lakukan intinya sih we try to be as helpful as possible gitu ya jadi kalau misalnya kita bisa bagi tiga ya ada kita pertama tuh pada saat awal awalnya kita coba untuk memberikan inisiatif yang berkaitan dengan providing what people need gitu ya pertama orang butuh waktu itu informasi jadi informasi tentang apa sih COVID ini dan sebagainya jadi waktu itu kita bikin site yang namanya Pantau Corona disitu ada data-datanya disitu ada edukasi-edukasi tentang menghadapi ini kita juga launch beberapa inisiatif untuk mitra dan pelapak kita how to do business in this type of situation misalnya kita ada YouTube video gitu ya bilang gimana caranya dagang di warung dengan social distancing terus kita translate dengan bahasa daerah misalnya hal-hal kayak gitu-gitu yang kita buat karena pelapak dan mitra kita di seluruh Indonesia nah terus yang kedua untuk selain providing ini kita juga lihat ada kebutuhan tentunya pertama alat kesehatan dan juga bahan makanan atau barang-barang rumah tangga jadi kita ada program khusus untuk merchant-merchant yang menyediakan barang-barang ini promo-promo lah ya untuk ongkir dan juga misalnya kemudahan dia buat buat merchantnya promo ongkir buat pembelinya dan sebagainya dan sebagainya itu itu satu ya yang kedua tentunya kita juga lihat perlu ada dukungan atau support ya jadi untuk support ini we try to work with karena kita bukan non-profit organization kita kerjasama sama non-profit organization jadi biasanya ada beberapa partner kita non-profit kita bantu untuk collect collect dananya lewat pelantung kita tapi penerimanya seharusnya harus yayasan harus lembaga-lembaga ini dan lembaga ini menyalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan termasuk juga nanti jika dibutuhkan ke pemerintah dan sebagainya jadi ya kita misalnya contoh nih barusan kita kerjasama sama satu yayasan menyalurkan sembako karena di Bukalapak itu kita punya network untuk supply chain untuk sembako lumayan bagus kita punya gudang jadi mereka kasih kita kita kumpulin dananya terus yayasannya nyumbang gitu ya kita belikan barang sembako dengan harga yang baik gitu ya kita salurkan lewat warung jadi warungnya juga dapat traffic gitu ya dia juga dapat little bit of fee untuk distribution si penerimanya juga dapat sembako gitu so ya banyak sih yang kita kerjakan kayak gitu kita juga kerjasama sama PMI sama Basnas dan sebagainya untuk straight up donation dan sebagainya nah terakhir sih tentunya untuk bagaimana caranya kita bangun kembali ya bagaimana caranya pelaku UKM bisa semangat dan sebagainya ada beberapa yang pertama kita selalu menyediakan pelatihan-pelatihan di platform kita sharing informasi sharing data sharing skill gitu terus ini juga part of ini juga ya kita juga mendukung program pemerintah ini ada kartu prakerja yang niatnya pemerintah itu bisa mendukung orang-orang yang terdapat COVID jadi kalau kartu prakerja itu bukan hanya dapat pelatihan sebenarnya dia juga dapat insentif ya berupa cash gitu nilainya sebenarnya lebih tinggi trainingnya itu 1 juta cash insentifnya 2,55 juta jadi untuk yang ini kita juga coba connect our partners our merchant ke pemerintah kita edukasi kalau mereka bisa qualified dipilih oleh pemerintah sebagai orang yang layak ya dia juga bisa mendapatkan jadi ya sambil jalan kita juga selalu monitor dan diskusi apalagi yang bisa kita lakukan gitu ya menambah kompetensi UMKM memberikan informasi termasuk yang apa yang kita coba lakukan hari ini sharing insights and thoughts gitu ya supaya UMKM ini kita bisa bisa bangkit lagi bisa bersaing bisa semangat terus gitu untuk menghadapi kondisi yang tidak menentu dan challenging terima kasih thank you bang rahmat itu udah banyak banget ya programnya tadi ini nyatetin sampai kelewat gitu ada donasi ada promosi jadi teman-teman yang mau tahu juga mungkin bisa di search habis ini program-program Bukalapak bang ini gak kerasa banget ya waktunya ternyata sudah hampir habis tapi ini ada satu pertanyaan bang yang saya sendiri itu penasaran sebenarnya ini pertanyaannya ini lumayan lumayan apa ya tentang pribadinya bang rahmat bang rahmat ini kan kalau kemarin waktu bang rahmat mengambil kepemimpinan di Bukalapak saya juga sempat lihat profilnya udah pernah malang melintang di dunia perdagangan dunia banking jadi udah ada switch dari produktif side ke konsumtif konsumtif side sekarang ke e-commerce apa bang yang berubah bang gimana apa namanya setelah bang rahmat switch sektor di Indonesia ini perspektif bang rahmat terhadap Indonesia itu seperti apa dan mungkin ini tadi ada pesan juga karena ini banyak juga talents teknologi yang nonton sesi ini tipsnya gimana sih bang prospek dari talents teknologi muda di Indonesia apa yang mereka harus lakukan supaya apa namanya bisa meraih keberhasilan di industri jadi mungkin pertama ya kalau saya lihat kalau dari dari background saya sebenarnya memang saya pernah beberapa pernah beberapa kali lah ganti karir gitu ya dan so far saya sekarang kerja di e-commerce kalau kalau kita cerita memang ada sering yang nanya nih kenapa dari banking ke e-commerce gitu ya dari production ke misalnya mungkin dari consumption ya mungkin seperti itu kalau saya sih melihatnya pertama memang ada bedanya ya kalau di banking misalnya atau di production site biasanya kita tahu nih kita mau bikin apa kita bisa bikin apa terus kita udah itu pengetahuan kita dan kita mau cari tahu ini barang pembeli itu kayak gimana gitu mau nyari apa dia dibeli gak sih barangnya gitu ya so you know what you can produce you want to know what the customer demand gitu ya kalau di kayak di Bukalapak kita ini tahu nih biasanya yang orang beli itu apa gitu jadi kita sekarang mau nyari siapa yang bisa supply gitu ya misalnya jadi ya itu in a way saya lihatnya kayak dua sisi mata uang saya sangat bersyukur ya bisa dapat kesempatan untuk melihat dua ini nih sekarang gitu so it's very it's very enriching experience ya buat saya menarik ya dia lebih lengkap ibaratnya pengalaman hidup saya nah tapi kalau kita lihat juga samanya ya kalau banking sama marketplace itu menurut saya lebih banyak samanya gitu dua-duanya itu bisnis intermediary ya kita menyambungkan atau menghubungkan dua pihak gitu kalau di bank pihaknya si penabung sama peminjam gitu kalau di marketplace penyedia barang dan jasa the merchants the pelapak sama pencari nih pencari barang dan jasa jadi kita ini adalah yang menghubungkan terus yang mungkin samanya lagi kita juga harus handle banyak sekali transaksi banyak sekali orang orang yang lalu lalang gitu ya jadi perspektif saya sebenarnya nggak terlalu berubah dalam hal ini tapi malah di strengthen lagi diperkuat gitu bahwa kalau di bisnis intermediary ini kita harus selalu jadi tempat yang reliable jadi reliability reputation itu sangat penting jadi orang bertransaksi di kita transaksinya harus bisa jalan dengan baik sesuai dengan ekspektasi secara aman nyaman jadi ya itu tentunya we are not perfect gitu ya kita selalu berusaha untuk itu tapi ini yang kita inginkan kita harus ingin supaya transaksinya bisa terjadi dengan baik seperti itu tadi dan yang ininya juga ya kalau di bisnis intermediary itu bisnis penghubung marginnya itu terbatas gitu ketaker gitu jadi gak bisa terlalu gede ya itu itu memang nasibnya bisnis tadi gitu ya jadi mau gak mau dalam melakukan semua transaksi ini kita perlu harus selalu efisien selalu jaga jaga kepercayaan sama jaga efisiensi lah itu dua hal yang mirip-mirip tapi kalau ditanya tadi tentang Indonesia Indonesia saya selalu optimis I was born optimistik saya punya kesempatan untuk berkarir di tempat lain tapi saya selalu pilih untuk kembali ke Indonesia karena of course I love this country my family is here tapi saya juga ngeliat banyak sekali peluang dan banyak sekali kesempatan banyak sekali hal-hal yang bisa kita kembangkan di negara ini dan saya yakin talent-talent muda termasuk Mas Rino ini bisa kita bersama bisa bikin negara ini masyarakat ini bisa lebih baik dan terutama dari sisi teknologi tadi prospek teknologi ini menurut saya sangat cerah jauh banget mungkin dengan pengalaman saya saya juga insinyur tadinya insinyur elektro dari US tapi pas balik ke Indonesia saya harus ganti karir jadi konsultan karena belum ada startup belum ada yang kayak begini-begini dulu sangat terbatas sekarang peluangnya sudah sangat lebar banyak sekali perusahaan-perusahaan ini kita butuh talented engineers mungkin tipsnya paling yang saya bisa sampaikan sebagai kalau di kantor saya termasuk yang agak lebih tua jadi mungkin orang yang sedikit lebih lama hidup dari sebagian penonton mungkin disini yang saya selalu temukan itu baik adalah pertama kita harus selalu belajar belajar terus gitu ya gak gak manja gitu kadang-kadang kalau disuruh yang agak susah agak susah ya itu wajar karena kalau disuruh yang gampang-gampang terus gak mungkin kita bisa berkembang gitu otot itu harus dipush gitu to the breaking point katanya supaya bisa tumbuh jadi sama juga dengan kompetensi kita kapabilitas kita gitu kita harus selalu fokus untuk ambil selalu belajar take the challenging task gitu ya tapi sambil selalu ingat juga kita harus punya prinsip ya guiding principle kita tuh mau apa gitu ya apa yang kita mau jaga dan karena kalau hidup tanpa tujuan itu gampang nyasar gitu kadang-kadang belok-belok gak apa-apa hidup itu memang belok-belok tapi arah tujuannya ujungnya itu sama lah ya kita juga seperti di Bukalapak tadi kita guiding prinsipalnya tadi kita mau ciptakan affair economy for all jadi kita mau bergeraknya di bidang itu yang berhubungan dengan koekonomi jual beli dan sebagainya dan for all gitu ya jadi UMKM mass market gitu itu gak boleh kita lupakan itu guiding prinsip kita sama juga ya dengan teman-teman silahkan pilih what is not only your passion tapi your purpose dan dalam menjalani hidup ingat itu dan jaga itu dan selalu optimis selalu semangat selalu belajar itu kira-kira mas Rino serena banget bang thank you banget bang rahmat ini saya rekap sedikit buat teman-teman yang tadi mendengarkan tadi sarannya dari bang rahmat especially buat youth talents di indonesia ya mudah-mudahan kita semua ketemu membangun negara ini menjadi negara yang jauh lebih maju jauh lebih leading di dunia yang pertama belajar terus jangan manja jangan kalau susah sedikit pindah kantor gitu bang ya kalau milenial katanya sebutannya suka loncat-loncat jangan takut sama challenging task dan yang terakhir get your guidance principles be passionate tapi juga have a purpose in your career and in your life thank you banget sarannya bang rahmat kita sudah di penghujung acara terima kasih bang rahmat udah bersama kita hari ini udah ngobrol-ngobrol walaupun waktunya singkat tapi saya sendiri get inspired by your thoughts bang thank you banget dan aku yakin teman-teman yang menonton juga banyak yang mendapatkan inspirasi baru untuk semuanya yang nonton stay safe stay healthy stay social distancing tapi digitally connecting keren banget sebelum kita tutup bang mohon ijin kita foto bersama bang ini foto bersamanya juga model baru nih dari penyelenggara nanti akan memotret kita di layar silahkan oke mudah-mudahan udah ke potret itu ya dari virtual dari virtual session baik bang thank you sekali lagi buat teman-teman semuanya Future Force Fest 2020 tanggal 8-9 Mei 2020 ini kita hari ini diberi kehormatan saya dan Bang Rahmat salah satu sesi yang pertama tapi hari acara ini akan diramaikan oleh lebih dari 25 orang ahli di bidang bisnis data, teknologi riset dan policy salah satunya Bang Rahmat ikuti terus sesi ikra connect atau boleh buka website ikra.com untuk tahu tentang program-program lain yang akan berlangsung seharian nih hari ini dan besok jangan lupa yang posting di sosial media gunakan hashtag siap hadapi perubahan dan hashtag sebar semangat dari rumah sekali lagi take care saya Faltrino dari Facebook Indonesia mengundurkan diri selamat pagi selamat siang thank you banget sekali lagi buat Bang Rahmat yang udah sharing bersama kita hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Halo selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Talita dari Ikra dan hari ini saya akan menjadi host untuk sesi yang bernama Garasi UMKM Mbak Ikra bersama narasumber kita yaitu Mas Fajar Jaman selamat datang dan terima kasih sudah hadir di acara Future Force Fest 2020 dengan tema Facing the New Normal acara ini diselenggarakan oleh Ikra sebuah platform yang membantu individu maupun korporasi untuk menjawab tantangan bisnis melalui data dan teknologi di sini kita akan membuka diskusi dan perspektif baru selama masa sulit ini agar UMKM talents technology dan semuanya bisa mengerti tantangan yang mungkin dihadapi secara kemanen jadi kita semua bisa tidak hanya bertahan melalui pandemi tetapi juga beradaptasi dan juga berhasil di masa depan acara ini bekerjasama dengan platform donasi bagi rata sebuah peer-to-peer wealth distribution tool dan ini adalah cara donasi yang sangat berbeda ya karena menggunakan teknologi yang tepat sasaran sehingga langsung dapat dirasakan untuk mereka yang membutuhkan jadi jangan lupa untuk scan QR code yang ada di layar atau ketik link bagi rata.id terima kasih untuk para sponsor utama dari acara ini yaitu Cloudera dan Monroe dan juga sponsor lainnya ada bagi rata sebagai donation partner dan juga Data Science Indonesia atau DSC sebagai community partner terima kasih juga untuk media partner kita Tempo.co dan Info Computer serta para pengisi acara yang membantu wujudkan acara ini dan jangan lupa untuk rekan-rekan untuk posting di social media dan pasang hashtag futurecoursefest 2020 dan hashtag siap hadapi perubahan serta hashtag sebar semangat dari rumah untuk spread dari positivity ya oke without further ado saya mau memperkenalkan speaker kita untuk sesi kali ini yaitu Mas Fajar Jaman yang merupakan Chief Executive Officer atau CEO dari ICRA Halo Mas Fajar Halo Talita iya gimana kabarnya Alhamdulillah baik gimana kabar Talita Alhamdulillah baik juga udah lama nih Kak kita gak ketemu nih iya udah lama ya WFH mas gimana mas WFH di rumah udah udah ngeblend udah terbiasa sekarang antara kantor sama rumah gak ada bedanya iya tetep produktif ya Mas Gita Alhamdulillah Alhamdulillah iya baik jadi seperti yang kita tahu untuk sesi kali ini kita mau menjelaskan lebih lanjut nih mengenai program baru kita ya Mas namanya Garasi UMKM by ICRA dan kita bisa bilang juga ini merupakan bisa jadi launching ya Mas karena kita baru pertama kali nih mengenalkan acara ini ke publik gitu betul ini sesi yang tepat untuk kita umumkan ya betul ya Garasi UMKM betul jadi aku yakin nih rekan-rekan yang nonton kayaknya udah pada penasaran banget jadi mungkin sedikit brief Garasi UMKM by ICRA itu adalah program dimana kita menciptakan tempat untuk berkolaborasi antara UMKM Indonesia agar mendapatkan solusi bisnis ya apalagi di tengah pandemi yang sekarang mungkin banyak yang terdampak selain itu tempat berkolaborasi jadi UMKM dan para profesional untuk membantu dan berkontribusi sama gitu ya agar UMKM dan juga perekonomian Indonesia tetap jalan generally dan kita juga akan melakukan approach di program ini melalui change management melalui business process improvement serta data dan teknologi enablement nah untuk lebih lanjutnya nih mungkin dari Mas Wajar bisa menjelaskan lebih lanjut dan mungkin bisa diceritakan apa latar belakang yang membuat program ini tercipta oke talita thank you seperti yang tadi dijelaskan nama program itu garasi UMKM dan ada statement yang kuat disini UMKM nah sebenarnya latar belakangnya karena ya mungkin salah satu tema kita adalah karena ada situasi saat ini ada situasi the new normal yang mengakibatkan cara bekerja bisnis dan belajar itu berubah nah yang seperti kita tahu juga UMKM kan biasanya itu konvensional ya talita ya dia offline gitu ya ada juga yang online tapi secara fundamental yang juga cukup berubah adalah market demand atau behaviornya atau customer demand gitu ya sehingga yang pasti terjadi adanya penurunan dari sisi omset bisnis ataupun dari sisi proses nah ini yang kita khawatirkan talita background yang sangat-sangat kita aim disini adalah gimana caranya kita bisa membantu UMKM untuk bangkit ya yang notabene kita bisa bilang ini udah situasi krisis yang mungkin bisa jadi lebih lebih berdampak ke Indonesia daripada krisis-krisis sebelumnya seperti 98 ataupun di 2008 krisis itu mungkin impact-nya ke financial market palita gitu jadi kalau sekarang impact-nya ke market real yang bisa jadi kebangsa kebanggaannya ekonomi Indonesia ini dari zaman dulu ya backbone-nya ekonomi Indonesia 90% atau 90% lebih bisnis adalah UMKM bayangkan kalau misalkan semuanya terdampak berarti kan terdampak ke 90% bisnis dan dimana kontribusi UMKM itu lebih dari lebih dari 60% gitu jadi imagine kalau misalnya UMKM terdampak ekonomi bisa apa bisa slowing down-nya juga signifikan nah ini salah satu lantar belakang kita dan yang kita lihat sekarang UMKM ini harus transform UMKM ini harus dikasih kapabilitas baru di saat di sisi yang sama di apa at the same time UMKM ini sebenarnya gak punya kapabilitas ataupun akses terhadap resource tersebut talita nah disini kita menghadirkan itu gimana cara kita membantu UMKM menyediakan resource atau talent-talent profesional yang bisa membantu UMKM untuk transformasi oke mas jadi kita disini lebih akan fasilitasi gimana caranya UMKM bertransformasi bisnis tersebut apalagi di masa sulit seperti ini dan facing the new normal ini nah kalau boleh tahu bagaimana nih caranya kita membantu transformasi tersebut oke jadi lewat event Future Force Fest ini seperti seperti nama event ya kita menyiapkan Future Force kita menyiapkan talent sebagai Future Force dimana biasanya kita melakukan development talent lewat program-program training atau mentoring kita melihat dari sudut pandang lain bahwa ternyata bahwasannya banyak talent bagus di Indonesia sebenarnya banyak yang profesional di Indonesia dan punya concern dan punya passion untuk membantu dimana sekarang spirit of support of donation tinggi banget ya di situasi sekarang bagusnya jadi kita pengen mencoba menjembatani satu UMKM yang dia butuh transformasi dia butuh resource dia butuh consultant lah kalau kita ngomong ya dia butuh consulting dan di satu sisi kita mengajak dari publik teman-teman semua yang hadir disini untuk terlibat membantu gimana caranya ya lewat program garasi UMKM dari IKRA ini jadi dari talent atau yang profesional atau teman-teman yang punya apa yang punya passion yang punya interest yang punya expertise kita nanti akan ada beberapa workshop beberapa training gitu ya untuk mempersiapkan teman-teman yang ingin masuk membantu UMKM lewat pro bono consulting yang tadi Talita sebutkan ada ada change management business process improvement dan data enablement kalau lebih gitu Talita oke dan aku juga mau menginformasikan untuk program garasi UMKM Mbak IKRA ini juga sudah up ya di webpage kita dan mungkin kita bisa tunjukkan sekalian ya Mas Wajar ya sekalian ya biar teman-teman dan rekan-rekan juga ini fresh nih ya betul bisa ngeliat nih kira-kira iya mari kita share iya ini ada webpage-nya kita ikra.com slash garasi UMKM ya iya betul disini ada penjelasannya bagaimana garasi UMKM ini bisa membantu UMKM dan juga menjadi platform untuk para profesional ya untuk berkontribusi jadi teman-teman bisa akses disini dan melihat dan disini akan tadi juga sudah dijelaskan kita akan melakukan tiga pendekatan nih untuk melakukan transformasi bisnis untuk UMKM-nya jadi change management business process improvement dan data technology enablement begitu disini juga ada latar belakangnya mengapa program ini dibuat dan juga keuntungannya nih of course untuk teman-teman UMKM apalagi yang terdampak jadi disini kita bisa bantu untuk menyusun lagi ya strategi bisnis apalagi di kondisi seperti ini dan kita akan berkolaborasi tentunya dengan para profesional yang akan membantu dari sisi pemberian mentoring dan juga bimbingan seperti itu nah kalau untuk aktiviti atau hal-hal konkret yang bisa dilakukan dari para profesional ini kira-kira apa ya mas yang bisa kita kasih atau kita kasih gambaran ke rekan-rekan eh eh jadi konkretnya apa nih next stepnya ini udah dilaunching udah diumumkan pasti ada teman-teman yang nonton sekarang itu punya keinginan gitu ya oke saya mau bantu gimana caranya jadi setelah event ini nextnya kita akan ada ada series of workshop Talita jadi buat profesional yang mau coba ikutan disini kita mungkin bisa daftar dari dari garasi UMKM ini akan ada series of workshop dan dari series of workshop ini apa aja yang diajarkan adalah apa yang kita akan bantu di UMKM nanti pastinya kita itu dari dua perspektif satu dari dari area of business ya dan juga dari area of data and technology jadi professional atau talents yang punya capability expertise di area of business seperti chance management kemudian business process improvement project management atau general management secara umum gitu ya itu bisa kita coba gabungkan dengan teman-teman yang punya expertise di teknologi dan data gitu jadi yang punya kemampuan data analisis dan juga teknologi related lainnya jadi ada beberapa UMKM yang nanti kita akan coba open dan yang pastinya kita melihat ini sebagai sebuah yang iteratif sebagai sebuah yang gak bisa kita punya obat untuk semua masalah UMKM ya jadi pada saat nanti teman-teman terdaftar di workshop nanti kita masukkan ke UMKM mana akan ada project 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 gitu ya jadi nanti akan kita limitasi by scope dan by project dan ini semuanya pro bono pro bono activity artinya kita tidak mencas apapun ke UMKM ataupun ke professional juga jadi kita ingin gerakan ini jadi sesuatu yang rolling terus iteratif dan terus berkembang jadi dari nanti teman-teman bakal digabungkan ke dalam sebuah kelompok digabungkan ke dalam sebuah project salah satunya misalkan ada UMKM yang punya concern untuk menaikkan pendapatannya kemudian ada dari sisi bisnis memahami bahwa user journey atau user experience dari sebuah produk ini harus berubah jadi dia harus meredivine user journey let's say atau UMKM ini harus meredivine product packaging nya let's say gimana cara membuat product packaging sesuai bisa jadi kita harus lihat datanya area mana customer segment seperti apa ataupun secara trend of sales kapan-kapan saja perlingkatan itu meningkat sehingga implikasi ke inventory implikasi ke supply chain dan lain-lain dan dari si teknologi dan data juga bisa dibilang akan meleverage dari apa yang teman-teman bisnis punya propose secara fundamental bisa merubah bisnis proses bisnis model ataupun tadi change management dan bisnis process improvement yang pasti kan UMKM mau tetap grow dengan situasi sekarang tapi harus mau ditransformasi nah itu yang paling penting juga dari si UMKM yang mau terdaftar harus open for transformation dan memang harus niat itu semuanya ini ada beberapa yang kita coba share juga ya ada jadi ini ada beberapa tadi sudah disebutkan juga oleh Mas Fajar ada beberapa hal yang istilahnya UMKM bisa dapat ya informasi-informasi apa saja yang bisa di-converse dari data dan tadi juga ada untuk dari profesionalnya kegiatan atau analisis apa yang bisa diberikan untuk UMKM-nya begitu jadi untuk lebih detail bisa visit ke web page-nya kita atau bisa menghubungi kita ke depannya gitu baik nah selanjutnya nih Mas Fajar kita akan masuk ke sesi tanya-jawab dengan audience kita namun sebelumnya sebelum sesi tanya-jawab aku mau mengingatkan lagi jadi jangan lupa untuk berdonasi dengan scan QR code-nya di layar atau ketik link bagirata.co.id ya oke ini ada pertanyaannya Mas yang masih data fellowship boleh daftar jadi data profesional oke kita sebenarnya open ke semua individu ya jadi tadi data fellowship itu kalau buat yang belum tahu kita punya program flagship program kita di mana data fellowship ini merupakan program yang intensif selama 3 bulannya Talita dan di mana Talita juga terlibat di situ untuk membina talent-talan pilihan karena kenapa pilihan karena programnya sebenarnya data fellowship ini gratis juga gitu ya nah buat teman-teman data fellowship yang memang mau terlibat yang pasti ya kita harus menyusulkan waktu gitu ya karena dari sisi program fellowship perjalanan juga dari sisi garasi UMKM juga ada ada aktivitas jadi selama waktu dan juga waktu dan juga apa eksportisnya masuk jadi ya kita bisa bisa lakukan thank you nih udah ini yang daftar iya jadi mungkin teman-teman dari data fellowship sangat curious juga ya dan ingin belajar melalui program ini bisa juga iya tapi kalau mungkin dari mas Fajar sendiri kira-kira yang diekspektasikan sebagai mungkin pendaftar sebagai profesional dan juga UMKM kira-kira yang seperti apa sorry gimana bisa ulangi jadi ya yang bisa diekspektasikan atau ekspektasi mas nih kira-kira profile seperti apa nih untuk data profesional dan juga UMKM keduanya yang kira-kira cocok atau bisa kita sama-sama collab bareng di program ini oke dari sisi UMKM dulu ya jadi dari UMKM yang paling penting business owner atau owner dari UMKM ini harus open banget gitu ya open banget dan willing to transform gitu karena yang paling penting juga nanti kita akan kita punya framework of transformation dan salah satu kumpulan framework yang paling penting adalah dari sisi agility to transform dari sisi owner atau leadersnya jadi top down kemudian dari sisi bisnis seperti apa kita akan coba utamakan sektor-sektor yang terdampak paling signifikan ya contohnya tadi ada beberapa yang di-share dari sektor F&B food and beverage restoran hospitality hotel gitu ya transportasi gitu ya kita coba prioritaskan dulu ke sektor yang paling berdampak dan juga UMKM ini setidaknya harus sudah ada data data yang sederhana gak harus data yang kompleks di database system tapi at least di Excel di spreadsheet atau di catatan-catatan laporannya gitu ya setidaknya kita tahu historical of transaction-nya ada ada beberapa catatan tentang customer profile-nya gitu ya jadi gak gak bener-bener from scratch tapi setidaknya dia punya basis data sederhana gitu ya jadi gak perlu yang kompleks dan juga secara business size yang belum terlalu besar omsetnya gitu ya yang belum terlalu besar dan memang kita akan coba lihat dari tadi owner culture gitu ya kemudian dari data dan juga dari impact dan priority dari tadi yang kena impact COVID-19 kemudian dari sisi profesional ini kan ada dua stream ya kalau saya bisa bagi ya stream buat bisnis dan juga stream buat profesional di bidang teknologi atau data gitu karena nanti akan digabungkan nanti akan multidisiplin gitu ya antara dua itu yang seperti apa yang satu yang punya passion tinggi ya yang punya passion yang punya willingness yang tinggi karena yang namanya solve the problem apalagi problem yang cukup unik di UMKM itu butuh waktu itu butuh kesabaran itu butuh ketahanan juga gitu ya untuk menghadapi diskusi yang intense juga gitu ya jadi itu dari sisi willingness dan juga dari sisi basic skill either basic skill di bisnis atau data teknologi yang nanti kita akan coba scale up lagi di workshop ya konteks tua UMKM gimana UMKM itu berproses berkoordinasi gitu ya yang akan sangat beda dengan enterprise pastinya dan dari sisi tadi ada apa ya waktu ya dan kita coba akan prioritaskan mana UMKM yang butuh komitmen yang tinggi juga mana yang bisa kita jaga waktunya nah itu yang paling penting kalau untuk kalau untuk requirement lainnya ini akan kita pertimbangkan case by case gitu ya kecocokan antara UMKM dan juga profesionalnya oke jadi kalau bisa disimpulkan untuk UMKM terbuka di sektor manapun as long as punya data ya karena kita akan mencoba cari solusinya dari data tersebut dan untuk profesional juga as long as passionate dan bisa berkontribusi di sini ini open iya lalu ada pertanyaan lagi nih mas untuk cakupan area atau wilayah pendampingan UMKM ini dilihat dari targetnya lebih ke millennials tapi kalau boleh tahu bagaimana cara implement ke older generation oke ini menarik ini mas ini menarik sebenarnya jadi saya gak tahu saya ini masuknya millennial atau older generation cuman pastinya profesional ini memang memang gini memang secara kita coba lihat secara commitment availability waktu memang banyak yang dari millennial ya commitment gitu ya mungkin dari final year student yang lagi skripsi itu ya tingkat akhir itu waktunya terluasa tapi juga kita juga open sebenarnya profesionalnya juga dari experience profesional gak harus yang millennial tadi nah terus gimana cara untuk bisa mengkomunikasikan ke older UMKM tapi sebenarnya gini saya sebenarnya gak begitu melihat ini ada sebuah masalah yang begitu berarti kenapa karena either millennial dan older generation itu punya communication issue yang masing-masing punya isu berbeda-beda dan gak semua juga UMKM ini older generation pastinya tapi kalaupun itu terjadi ada communication culture yang berbeda dan pastinya itu juga akan menjadi masalah pada saat ini disitulah workshop dan preparation itu menjadi penunjang gitu ya gimana sih ngobrol atau mengkomunikasikan hal-hal yang mungkin kita pelajari di kuliah misalkan di training gitu ya untuk bisa dimengerti secara sederhana oleh UMKM jadi gak nantasri older generation bisa juga millennial tapi tetap juga kemongannya gak ngerti misalkan ya atau ada beberapa communication issue jadi disitulah workshop dan preparation ini dibuat gitu ya tapi tapi memang kita yang tadi balik lagi ke requirement yang di UMKM kita akan melihat culture juga artinya meskipun dia millennial of older generation selama culture di open transform dia mau diajak ngomong dia mau mendengarkan itu akan kita coba prioritaskan karena kan gak semua UMKM itu bisa kita serve gitu ya pasti kita akan prioritaskan dari culture dan juga tadi recommend tadi jadi semoga itu isu tapi bisa jadi pembelajaran buat kita ya buat mengkomunikasikannya dan make it happen oke baik mas wajar ini sepertinya menarik perbincangan kita namun waktunya sudah di penghujung acara nih jadi aku mau bikin summary-nya jadi garasi UMKM by Ikra ini adalah sebuah program kolaborasi untuk UMKM terutama yang terdampak oleh virus COVID-19 ini agar bisa bertahan dan bertransformasi serta kolaborasi tempat berkolaborasi untuk para profesional untuk berkontribusi dan juga bisa mengasah skill gitu dan untuk transformasi bisnisnya UMKM ini juga sangat diperlukan ya karena UMKM ini merupakan salah satu kontributor utama di perekonomian Indonesia jadi kita juga sebagai profesional harus kontribute untuk bisa membuat UMKM bertahan dan disini kami dari Ikra ingin mengajak teman-teman semua dari UMKM dan juga profesional untuk bergabung sama-sama kita berkontribusi dan juga berkolaborasi bareng agar menciptakan ketahanan ekonomi Indonesia seperti itu apalagi di tengah masa pandemi seperti ini kita harus saling kolaborasi dan saling bantu seperti itu baik dan juga untuk rekan-rekan kalau misalnya masih penasaran dan juga mau tahu yang lebih detail tentang garasi UMKM by Ikra ini bisa visit di ikra.com slash garasi UMKM atau bisa kontak kita Ikra di kontak personnya bisa dilihat di website untuk tahu lebih lanjut gimana cara daftar dan hal-hal detail lainnya oke baik kalau kayak gitu terima kasih banyak Mas Fajar ngobrol-ngobrolnya semoga garasi UMKM ini kita bisa kontribusi sesuatu ke Indonesia dari Ikra dan dari teman-teman semua dan juga untuk semuanya stay safe stay produktif di rumah stay social distancing dan juga tapi tetap terkoneksi ya digitally dan untuk menutup sesi ini mari kita foto bareng Mas jadi mungkin kita bisa senyum selama beberapa saat dan teman-teman bisa capture kita yang di rumah dan dari teman-teman kita juga oke oke kayaknya udah ya oke kalau begitu terima kasih banyak Mas Fajar thank you ya dan juga untuk acara Future Force Fest 2020 ini masih banyak ya sesi-sesi menarik lainnya dan akan ada hari ini dan besok jadi akan ada lebih dari 25 orang ahli di bidang bisnis data teknologi riset dan policy dan ikuti terus sesinya di Ikra Connect atau bisa buka website kita di ikra.com untuk tahu sesi-sesi dan program-program yang lainnya ya jangan lupa untuk posting di social media menggunakan hashtag siap hadapi perubahan dan hashtag sebar semangat dari rumah dan saya Talita dari Ikra undur diri selamat siang semuanya terima kasih stay safe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you yeah thank you terima kasih 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 selamat menikmati selamat pagi semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Fajar Jaman untuk host hari ini untuk host sesi ini sesi bersama Ibu Marta dari Divisi Data Management Analytic BNI mungkin saya selamat datang dan terima kasih sudah hadir di acara Future Force Fest 2020 dengan tema Facing the New Normal acara ini diselenggarakan oleh Ikra sebuah platform yang membantu individu maupun korporasi untuk menjawab tantangan bisnis melalui data dan teknologi disini kita membuka diskusi dan perspektif baru selama masa yang sulit ini agar UMKM dan talents teknologi bisa mengerti tentang tantangan yang mungkin dihadapi secara permanen jadi kita semua bisa tidak hanya bertahan melalui pandemi tapi juga beradaptasi dan berhasil di masa depan dan saya mengingatkan lagi acara ini bekerjasama dengan platform donasi bagi rata sebuah peer-to-peer wealth distribution tool cara donasi beda nih menggunakan teknologi yang tepat sasaran jadi sama seperti namanya membagi dan meratakan untuk mereka membutuhkan jadi jangan lupa untuk scan QR code yang ada di layar dan ketik link bagi rata.id mengucapkan terima kasih juga untuk para sponsor utama Clodera Monroe dan sponsor lainnya bagi rata sebagai donation partner data science Indonesia sebagai community partner dan juga team policy terima kasih juga untuk media partner kami Tempo.co dan info komputer serta pengisi acara yang membantu menggunakan acara ini jangan lupa untuk posting di sosial media pasang hashtag feature for space oke sebelum kita mulai saya mengenalkan dulu nih Ibu Basaria Marta beliau adalah head of division data management and analytics dari BNI sekarang tadi kita bahas UMKM nah kita coba masuk korporasi dulu nih masuk ke perbankan karena pasti akan ada cerita menarik dari Ibu Marta nih mengenai transformasi yang mungkin terjadi di perbankan khususnya di BNI oke mungkin kita sapa dulu halo Ibu Marta halo Ibu Marta halo Pajar apa kabar Bu Alhamdulillah sehat Pajar bagaimana Alhamdulillah Ibu Marta thank you ya Bu sudah hadir dan bersedia untuk ikut di sisa ini sesi ini sesi ICRA Connect gitu ya bersama partner atau bisa disebut sahabat-sahabat dari ICRA gitu ya partner-partner kami yang memang sudah berkomunikasi dengan kami tentang market dan juga industri dynamic jadi Bu Marta mungkin saya mau coba mau tahu lebih dulu gitu ya tentang Bu Marta bisa perkenalan sekaligus jelasin apa sih Bu divisi data management and analytics sebenarnya divisinya apa nanti kita akan coba diskusi tentang itu juga mongga Bu Marta ya terima kasih Mas Pajar rekan-rekan yang bergabung di acara ini selamat pagi salam sehat buat kita semua semoga kita tetap sehat terus melewati pandemik ini dan tetap produktif yang pastinya nah Mas Pajar kalau bicara mengenai data analytics sebenarnya kalau dari sisi perbankan rasanya industri perbankan salah satu yang kaya akan data selain mungkin kita pasti tahu telco nah di BNI khususnya kami punya banyak data nasabah karena kami punya nasabah yang cukup besar hampir sekitar 40 juta nasabah nah sehingga di era digital ini dimana segala sesuatunya itu harus targeted tidak bisa one size fits all nah kita mencoba untuk memanfaatkan konsep big data dan analytics ini untuk lebih menyasar customer-customer kita dengan offering yang tentunya pas atau relevan dengan mereka nah semua itu ada di bawah divisi data management dan analytics jadi big datanya sendiri kami kelola kemudian ada data analytics ada data scientist-nya dan ada customer insight-nya di dalam satu divisi mungkin itu kali ya yang saya bisa jelaskan dengan singkat apa itu data management analytics jadi di BNI ini ada satu bisa dibilang departemen atau divisi khusus yang mengolah data dari seluruh sumber data BNI dengan tujuan memang untuk memberikan layanan yang lebih efektif dan targeted dan saya juga melihat dari profilnya Bu Marta sebelumnya itu mungkin di consumer area Bu ya kalau tidak salah Betul betul Mas Fajar saya dua tahun saya dua tahun di head of consumer di Jawa Barat ya jadi bisa dibilang melihatnya itu tidak hanya dari teknologinya Bu ya tidak hanya dari data base system tapi juga bisnis sensenya Bu Marta mungkin pernah terlibat juga aktif ya langsung ya Bu ya dalam melakukan sales marketing dan segala macam Bu Marta ini aku ada penasaran nih kita tahu di masa pandemi ini banyak perubahan yang terjadi dari relapse consumer pastinya dan kita melihat seperti ini Bu digitalisasi layanan perbankan ini kayaknya dapat mementum di era pandemi saat ini saya kemarin baca-baca berita juga di mobile banking BNI meningkat penggunanya segala macam dan mobilitas nasabah ini terbatas dan harus melakukan secara digital ini ada implikasi gak sih Bu terhadap area data manajemen analitik di BNI khususnya yang dipimpin oleh Bu Marta apakah mungkin dari sisi size datanya makin besar atau mungkin tipe data baru yang muncul ini beragam atau boleh ceritakan Bu Marta ya mungkin begini Mas Paja dan rekan-rekan yang mengikuti acara dari Ikra ini ada satu insight atau survei yang dilakukan oleh McKenzie itu surveinya itu kalau gak salah tentang consumer sentiment toward pandemi COVID-19 itu hampir kira-kira ada di 15 negara mungkin setiap saat bertambah terus ya nah yang menarik termasuk Indonesia termasuk di dalamnya di survei nah secara umum apa yang didapatkan dari survei itu di awal pandemi survei itu menangkap bahwa concern dari consumer itu itu lebih banyak kepada bagaimana mereka care terhadap kesehatan mereka jadi mereka sangat khawatir dengan kesehatan pribadi kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan nah itu insightnya dan kami sebagai bank harus concern soal consumer behavior yang sudah berubah itu ya nah yang kedua itu jadi di awal-awal di dua minggu pertama ketika pandemi melanda suatu negara biasanya concern dari consumer itu seperti itu ya kemudian di minggu ketiga sudah mulai terbiasa sehingga surveinya itu mengatakan bahwa dalam dua minggu ke depan mereka akan mulai terbiasa dengan kondisi itu nah apa yang terjadi apa yang berubah yang berubah seperti Mas Fajar bilang tadi semuanya itu lari ke digital ya nah kita yang menarik kalau dari perbankan adalah melihat perilaku spendingnya nasabah spendingnya consumer ya kalau saving jelas Mas Fajar sekarang itu orang menahan saving karena mereka lebih banyak concern untuk spending ya nah yang menarik di Indonesia spending atau belanjanya consumer itu apa yang paling banyak dalam tiga minggu dalam tiga minggu ke depan itu spending yang paling banyak semua turun Mas Fajar semua kategori turun kecuali tiga ya satu grocery grocery oke ya grocery kemudian yang kedua adalah online commerce ya mencari kesenangan dengan belanja gitu ya betul masih waktu luang ketiga spending household ini menarik juga gitu ya tiba-tiba orang pengen masak kali ya di rumah pada beli panci beli segala macam gitu ya yang terakhir itu oh ya tadi ada empat yang terakhir itu home entertainment i see home entertainment home entertainment nah apa yang dilakukan oleh BNI atau dalam hal ini data analytics adalah kami melihat inside customer tersebut nah di minggu-minggu pertama kami menyiapkan data-data nasabah untuk dipakai oleh management BNI menyampa menunjukkan bahwa kami caring sama kepada nasabah kami dengan menanyakan agar tetap sehat terus berharap semua akan kita lalui bersama itu dua minggu pertama jadi data yang harus kami sampaikan kepada front line ataupun kepada sales sifatnya lebih kepada customer care gitu mas Fajar nah tadi sesuai dengan survei yang kami dapat kemudian kami sambil menunggu menyiapkan data teman-teman bisnis juga menyiapkan program-program yang pas yang tadi saya sampaikan jadi kami melakukan kerjasama untuk promo kartu debit dan kartu kreditnya BNI dengan grocery-grocery online mulai dari grocery yang sangat besar hypermart kayak gitu sampai ke yang kecil seperti kayak alfamart family mart seperti itu nah terus yang kedua juga kami kerjasama sama sama beberapa e-commerce platform e-commerce seperti Tokopedia Shopee nah kita siapkan programnya nah apa yang dikerjakan oleh data again kami menyiapkan customer list atau misalnya customer-customer yang punya behavior sering belanja yang punya behavior sering beli data nah itu kami kami siapkan lalu kami sampaikan kepada teman-teman di front line untuk mereka mengedukasi dan kemudian menyampaikan bahwa BNI men-support dengan beberapa program yang relevan buat mereka mungkin itu Mas Fajar yang apa yang dikerjakan itu menarik banget dari sisi kita sebagai individu juga mengafirmasi tadi belinya banyak grocery orang jadi tiba-tiba suka masak saya kebagian jatah masak kalau nggak buka atau sour Bu harus melihat resep-resep nyari waktu luang home entertainment nah ini sesuatu yang teman-teman juga kalau misalkan tadi kalau kita nyambung ke UMKM mencoba untuk expand bisnis mungkin di situasi sekarang di empat tadi yang akan lebih banyak berkembang apalagi sekarang orang kalau misalkan makan kan konsumsi pasti tetap harus bisa keluar rumah mereka harus grocery kemudian ini mungkin masuk ke tadi sambung juga Bu peningkatan transaksi digital itu kan meningkat pasti ada data baru data yang tadinya kita melihat orang harus ke offline ke cabang ini perjalanan itu ada jurni aplikasi itu kan ada masuk button ini button itu kan ada data terbaru dan meningkatkan juga meningkat ekspektasi bisnis terhadap data karena mereka mungkin ekspekt peningkatan data kita bisa apain datanya dan menurut observasi saya sendiri kami dari Ikram melakukan beberapa research juga di industri secara umum ada perubahan perilaku di internal organisasi jadi bisnis user teman-teman dari produk dari marketing atau dari visi-visi lainnya sekarang banyak penasaran yang namanya data which is good dan ingin mengolahnya secara langsung ada terminologi self-service analytic jadi mereka self-service mereka bisa akses sendiri menurut Bu Marta apa sih resiko dan potensi yang muncul dari perasa penasaran user ini dari internal organization yang mungkin jadi sesuatu yang bagus atas balik ini betul saya sepakat sama Pak Jar ini sebenarnya kondisi COVID-19 dimana kita tidak bisa kemana-mana ini sebenarnya jadi momentum untuk orang kemudian suka-ngasuka harus terbiasa dengan digital dengan aplikasi yang tadinya terbiasa offline sekarang harus online itu juga yang terjadi sebenarnya di sisi bagaimana kami bekerja kalau sebelumnya itu segala sesuatu termasuk koordinasi antara unit itu lebih banyak dilakukan melalui tatap muka maka dengan kondisi kahali ini rasanya sulit untuk kita melakukan tatap muka porsi divisi saya porsi yang work from home itu sudah hampir 70% jadi sebagian besar dari tim saya itu ada di rumah bekerja dari rumah terus terang seperti tadi yang disampaikan Mas Pajat betul sekali kebutuhan terhadap data kemudian meningkat secara signifikan karena saya juga tidak tahu apa mungkin karena banyak waktu luang tidak ketemu dengan customer tidak ketemu dengan partner terus kemudian apa yang harus dilakukan mulai mutak-matik data divisi-divisi yang lain atau unit-unit yang lain juga mulai wah saya juga ternyata bisa yang biasanya semuanya itu rely atau rely on divisi kami kemudian udah deh saya dikasih akses aja untuk bisa langsung masuk gitu ya kami mau menganalisa ini menganalisa itu gitu nah mungkin tadi karena ada banyak waktu terus kemudian ngerasa gak bisa kemana-mana terus data itu menjadi sangat penting which is good menurut saya ya nah tapi ada menurut saya ada resikonya terutama kalau di tempat kami gitu ya ketika setiap orang diberikan akses untuk langsung masuk ke dalam database kita ke enterprise data warehouse-nya kita tentunya Mas Fajar tahu performance dari sistem akan turun ya kan ketika banyak orang jadi itu harus kita jaga jadi di tempat saya juga itu ada yang namanya data governance siapa yang berhak untuk mengakses nah jadi ada level-level kewenangannya gitu tapi kami mengerti Mas Fajar bahwa di era sekarang ini kami gak boleh membatasi gitu ya nah kami punya liasong untuk setiap unit itu mereka butuh apa kami yang sediakan jadi kami setiap sediakan data yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan kita kan sudah biasa eja lah ya jadi teman-teman teman-teman juga walaupun dari rumah tetap produktif bisa meramur melakukan pekerjaannya menyiapkan data untuk teman-teman bisnis nah jika memang data tersebut yang dibutuhkan itu dibutuhkan setiap hari ya kontinu dan menjadi porsi yang dipantau secara periodik oleh mana manajemen kita siapkan dalam bentuk dashboard jadi jadi bisa dilihat bukan hanya untuk hari ini aja tapi pergerakannya trennya bisa kelihatan ya bagi contoh Mas Fajar saya tadi menyampaikan kita ingin melihat sebenarnya dengan situasi seperti ini orang yang datang ke cabang bertransaksi di cabang itu berapa persen sih menurun gitu ya dan apakah dari hari ke hari ada ada efeknya ke jumlah orang-orang yang bertransaksi melalui e-channel atau khususnya mobile banking nah kita punya dashboard itu dan kita buat dalam waktu beberapa hari cepat sekali gitu ya nah itu kami kami susun dan setiap manajemen juga atau pemimpin cabang bisa melihat itu Mas Mas Fajar gitu ya nah jadi memang tidak semuanya bisa kami kami berikan jadi self-service analytics tadi boleh dilakukan tapi mereka mengambilnya dari dashboard setelah data-data yang dari dashboard open buat teman-teman bisnis dan dari situlah mereka melakukan analisa yang sesuai dengan kebutuhan mereka I see jadi teman-teman dari divisi lain itu punya fleksibilitas untuk meng-customize analisanya atau apa yang ingin mereka jawab gitu ya dari data tapi dengan dashboard ataupun tempat yang disediakan oleh divisi data management and analytics gue ya betul Mas Fajar ada-ada sentralisasi tapi juga mencoba untuk membuat ini terbuka buat divisi lain karena ini good ya Bu artinya orang jadinya sadar gitu ya penting dan data ini bisa dibikin impact-nya buat bisnis apa aja harus masuk ke usernya Bu ya iya bu Marta ini kita banyak banget yang mesti bisa kita obrol ini cuman mungkin karena sesinya sudah mulai sesinya terbatas mungkin saya coba rekap tadi dari sisi perbankan dari sisi customer pasti berubahnya start dari customer berubah impact juga perbankan atau dari BNI mentransformasi ataupun mencoba mengadaptasi proses-proses di dalamnya khususnya di bidang digital tapi dengan tujuan yang bisa dibilang relatif fundamental sama serve customer better dengan memberikan layanan dan juga efektif produk nah terus tadi juga menarik karena secara customer engagement yang biasanya orang bisa langsung ke teller ngobrol bu ya curhat mungkin ya sekarang kita harus datangin mereka lewat digital dan gimana caranya gak ada yang berubah mungkin gak ada yang berkurang secara engagement malah kualitasnya harus ditingkatkan tapi dengan cara digital dan tadi mengafirmasi juga apa yang kita riset di industri bahwa ada tendensi untuk internal organization ingin akses the data dan ada terminologi yang bisa jadi benchmarking yaitu self-service analytic dan ini pun bisa jadi contoh buat beberapa organisasi lain artinya buat yang mau coba untuk melihat transformasi ini dari BNI yang mana yang efektif kita bisa jadikan salah satu contoh referensi sukses Bu Marta thank you banget waktunya mungkin kita akan foto dulu Bu Marta untuk kenangan-kenangan nah fotonya juga ini virtual nih ya jadi nanti ada sedang moderator kita akan foto dan teman-teman mungkin kalau foto boleh mungkin bisa dimulai cukup barangkali ya cukup ya Bu Marta makasih banyak sama-sama sekali lagi Bu Basaria Marta Head of Division Data Management Analytic dari BNI oke sebagai penutup Future Force Fest 2020 tanggal 8 sampai 9 Mei 2020 diramaikan oleh lebih dari 25 orang ahli di bidang bisnis data dan teknologi riset dan policy ikut sesi ikra connect atau buka website ikra.com untuk tahu tentang program-program lainnya siap hadapi perubahan sebar semangat dari rumah saya Fajar Jaman Indur diri selamat siang semua terima kasih Bu Marta selamat terima kasih salam sehat salam sehat selamat menikmati selamat menikmati 2 warga negara asing setelah positif terinfeksi virus corona dari data traffic flight diestimasikan setidaknya ada 66 kasus pertama yang ditemukan di Bali mengapa bisa? mari kita perhatikan baik-baik hasil analisa tim solver society ikra berikut ini berdasarkan data yang diambil dari flight radar Indonesia menduduki posisi kelima sebagai negara dengan intensitas melakukan penerbangan terbanyak ke China dapat dilihat pada gambar berikut setidaknya terdapat sebanyak 71 penerbangan dari Indonesia menuju kota di China sebelum terjadinya outbreak dengan penggabungan data antara tabel kasus pertama dengan tabel total penerbang tim solver society ikra menemukan bahwa hasil kombinasi data ini dapat memperlihatkan berapa lama setiap negara menemukan kasus pertamanya kemudian kita perhatikan gambar berikut setidaknya ada dua insights yang bisa kita dapatkan pertama setiap negara yang memiliki penerbangan lebih dari 50 penerbangan di bulan Desember ke beberapa kota di China dengan lebih dari 200 confirmed case di bulan Januari itu butuh waktu kurang lebih 20 hari hingga negara-negara tersebut menemukan confirmed case pertama mereka namun jika kita bandingkan dengan yang terjadi di Indonesia kita butuh setidaknya 61 hari insight yang kedua diprediksi setidaknya perlu 1 hingga 2 kali masa inkubasi dimana dengan estimasi waktu 14 hari untuk 1 kali masa inkubasi untuk membuat lonjakan pasien meledak di negara-negara selain China yang menerima import di Indonesia salah satu provinsi di Indonesia yang sangat berisiko terinfeksi oleh pandemi global ini adalah Bali dengan alasan ada penerbangan langsung dari Bali menuju Wuhan dan sebaliknya pesawat yang digunakan untuk melayani penerbangan ini berjenis Boeing 737 dash 900 atau Boeing B739 yang mana memiliki kapasitas penumpang sebesar 215 penumpang diketahui ada 22 flight dan pasar menuju Wuhan selama periode dari tanggal 4 Desember 2019 hingga 24 Januari 2020 ditemukan juga kecocokan dengan kasus traveler yang terkonfirmasi positif corona setelah mengunjungi Wuhan yaitu pada bulan Januari bisa diasumsikan setiap pesawat terisi penumpang 70% dari kapasitas apabila dikalikan kapasitas total penumpang Boeing 737-900 yaitu sebanyak 215 penumpang kemudian kita kalikan 22 penerbangan Wuhan menuju Dienpasar maka hasil kalkulasi ini menunjukkan setidaknya ada 3.311 jumlah penumpang dengan dengan menggunakan python hasil jumlah penumpang yang didapatkan dikalikan dengan average confirmed rate maka didapatkan hasil estimasi kasus positif pertama yang ditemukan di Indonesia adalah sebanyak 66 orang positif corona di Denpasar Baju terima 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 kasih. 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 Tadi yang untuk creating data math, otomatis kita perlu data quality yang bagus Disitu ada tim yang namanya data quality Dia menggaranti bagaimana agar data yang masuk kemandiri Itu kemudian kita cleansing Kita melakukan profiling terhadap data yang ada Kita bersihkan datanya, melihat komplitersnya, quality-nya Terus kemudian correctness-nya, itu ada disitu Nah, selain itu juga ada juga namanya Kita ada tim project MDM, Master Data Management Kita melihat bagaimana melihat single customer view Sehingga otomatis satu customer kita bisa treat secara individually Karena baik lagi bang mandiri berusaha menjadi customer centric Ada satu tim khusus untuk big data Bagaimana kita menerapkan big data Bagaimana pengolahan data di big data Ingestion data di big data Dan juga kita mencoba menerapkan beberapa modul-modul di big data Nah, di luar itu semua, kita butuh governance Ada data governance disitu yang mengatur bagaimana Istilahnya suatu data itu diolah, diproses Terus kemudian di-content ke dalam suatu database Dan juga digunakan oleh bisa Kita mau create supaya tempat ini gak seperti Traditional banking institution Tidak lebih ke casual, interaktif, kolaborasi Dan juga menciptakan tempat ini Supaya jangan seperti orang di belakang meja terus Untuk coding gitu kan Supaya lebih banyak work as a team Sebetulnya pertama yang harus kita lihat dari Kebutuhan data analytics function yang ada di organisasi ini ya Terutama di bank mandiri ini Sebetulnya adalah seseorang yang bisa mengcombine Antara bisnis mindset dengan analytical skill Di ADM sendiri, enterprise data management itu Baru terbetul sekitar 3 tahun Dan otomatis kalau Mas Jerman lihat gitu ya Perkembangan data analytics di Indonesia ini kan berkembang saat sekali ya Dan istilahnya kita baru every step gitu ya Otomatis sebetulnya kita sendiri membuka banyak open position Jadi kalau misalkan ada rekan-rekan di sini yang Istilahnya tertarik bergabung di bank mandiri Kita dengan senang hati untuk misalkan Nanti ke depannya adalah meng-equalir teman-teman Oke selamat siang semuanya Istilahnya dari sisi data engineering Ataupun data scientist Kita sangat membutuhkan itu Dan kita sangat open terhadap talenta muda yang berprestasi Terima kasih telah menonton Selamat siang semuanya Perkenalkan saya Florentine Dari Tervolka Hari ini saya akan menjadi host untuk sesi Future Force Fest Bersama dua nana sumber kita Kebetulan dua-duanya adalah perempuan Yang pertama adalah Mbak Sarika Irunisa Dan yang kedua adalah Mbak Levana Sani Dua-duanya adalah Dua-duanya memiliki latar belakang science Yang dimana dua-duanya juga memiliki latar belakang di biologi Dan di medis Dan ini kebetulan temanya jadi sangat Sangat berkaitan ya Sama coronavirus seperti sekarang Jadi langsung aja Selamat datang dan terima kasih sudah hadir Di acara Future Force Fest 2020 Dengan tema Facing the New Normal Acara ini diselenggarakan oleh IKRA Sebuah platform yang membantu individu maupun korporasi Untuk menjawab tantangan bisnis melalui data dan teknologi Di sini kita membuka diskusi dan perspektif baru selama masa yang sulit ini Agar UMKM dan talents technology bisa mengerti tentang tantangan yang mungkin dihadapi secara permanen Jadi kita semua tidak hanya bertahan melalui pandemi Tapi juga beradaptasi dan berhasil di masa depan Acara ini bekerjasama dengan platform donasi bagirata Sebuah peer-to-peer distribution tool Ini cara donasi berbeda menggunakan teknologi yang tempat sasaran langsung Untuk mereka yang membutuhkan Jadi jangan lupa langsung scan QR code yang ada di layar Atau ketik link bagirata.id Terima kasih untuk para sponsor utama Kaudera, Monroe Dan sponsor lainnya bagirata sebagai donation partner Dan Data Science Indonesia sebagai community partner Terima kasih juga kepada media partner Tempo.co Dan info komputer Serta para pengisi acara yang bantu menyusulkan acara ini Jangan lupa untuk posting di social media Dan pasang hashtag Future First First 2020 Siap hadapi perubahan Sebar semangat dari rumah Oke, tadi saya sudah kasih sedikit introduction ya Untuk Mbak Sari sama Mbak Levana Jadi saya mulai aja dari Mbak Sari dulu ya Halo Mbak Sari, apa kabar? Halo Mbak Plung, Alhamdulillah baik Mbak Plung sehat? Ya, saya sehat Ngomong-ngomong soal sehat Pengen tahu dong Kalau misalnya Mbak kan di Wardah itu Dikenal sebagai perusahaan kosmetik yang Tidak hanya syariah Tapi juga sehat dan bagus untuk kulitkan Nah, bagaimana sih usahanya Mbak Sari Sebagai Director of Research and Development di Wardah Untuk bisa tetap menguphold the value? Oke, jadi mungkin value perusahaan Atau visi-misi perusahaan itu sendiri Memang Pak Ragon tuh bukan tipe yang kayak Number One Global Cosmetic Brand gitu Atau gimana Kita tuh bikin visi simple aja Kita perusahaan yang berkomitmen pengelolaannya terbaik Dan selalu hari besok tuh lebih baik dari hari kemarin Jadi kayak continuous improvement Produk harus aman, harus sehat tuh Jadi kayak udah embedded di sehari-hari gitu Karena itu emang tujuan perusahaan ini ada gitu Jadi ya kita selalu pastikan Sesuai standar lah produk yang launching itu gitu Oke Kalau Mbak sendiri kan dulunya pernah itu ya Kalau saya cek pernah menjadi dokter Lalu pernah juga menjadi dokter spesialis di kulit Nah, itu kan sesuatu hal yang lumayan besar ya Itu signifikan perubahannya Dari seseorang yang sangat akademis Sehingga menjadi Director of Research Mungkin Mbak boleh diceritain gimana prosesnya gitu? Oke, ya mungkin beberapa dah pada tahu Jadi Pak Ragon itu kan memang masih private company Jadi masih family owned business gitu Dan saya salah satu second generationnya Jadi dulu emang gak kebayang sih Untuk terjun ke usaha keluarga gitu Jadi ngambilnya memang Jalur pendidikan ya jadi dokter Jadi dokter spesialis kulit gitu Sebenernya sih kalau ditanya Akademisi banget sekarang di perusahaan sih Enggak ya Karena mungkin saya sekarang di R&D Dan kosmetik juga Justru jadi Ya banyak menerapkan Oke, standar safety-nya kita upgrade Jadi kayak gini gitu Standar ujinya jadi kayak gini gitu Yang kerasa berubah tuh Justru menurut saya way of work-nya gitu Kalau jadi dokter spesialis itu kan Enggak terlalu team player ya Malah justru kita kebiasa Oke, kalau praktek klinika Justru nanya Oke dok, apa yang kurang gitu kan Oh perawat butuhnya satu atau dua gitu kan Waktu tunggu antar pasiennya Dokter udah nyaman belum gitu Tapi ketika saya nyumbung di Paragon Kan justru mindset saya berubah gitu Justru saya yang harus kayak gitu kan Jadi kayak Grooming team dan lain-lain gitu Tuh yang kayak beda sih Ngerasa enggak Jadi beda mindset Beda cara kerjanya sih justru disitu gitu Kalau buat saya Oke Kalau misalnya Berarti kan itu dari keilmuan ya Misalnya dari keilmuan kesehatan Kalau dalam kasusnya Mbak Sari sendiri adalah Keilmuan kesehatan dari Point of view-nya dokter Nah tapi sebagai dokter sendiri itu Ada enggak sih kayak bekerjasama dengan team data Atau team engineering-nya untuk Misalnya bisa dapat data eksperimen yang lebih bagus gitu Atau dapat sampel yang lebih bagus kayak gitu Untuk meningkatkan kualitas produk Ada-ada Jadi kan kita kalau di Paragon itu Research and development itu memang lebih kayak lab Untuk kita nge-develop formulanya Cuma lebih menarik ke hulunya lagi tuh Kita punya team product innovation and development Yang erat banget tuh kerjasamanya sama team CMI Consumer Market Infect Itu sih yang sangat pakai data ya Misalnya orang search apa sih di Tokopedia Sebulan belakangan ketika COVID ini misalnya gitu kan Most Google search itu untuk beauty itu apa sih di 2019 Dan gimana sih berubahnya gitu di satu setengah bulan terakhir ini gitu Kita juga sekarang sih sebetulnya data banyak banget bisa didapat ya Maksudnya antara brand dan consumer itu kan kalau di zaman sekarang tuh kayak gak ada batasan Maksudnya Zaman dulu mungkin 10-15 tahun yang lalu ya namanya kita ngubungin brand peperusahaan tuh lewat call center gitu kan Kita komplain gitu Sekarang kan tinggal mention, tinggal DM, tinggal komen gitu Jadi kita kayak sehari, sejam sehari aja scrolling komen di IG kita tuh banyak consumer kayak Wadah ngeluarin ini dong gitu Aku lihat ini bagus gitu-gitu Jadi sangat sih sangat berguna, sangat bermanfaat sekali untuk data itu Terutama ketika kita membuat konsep gitu Jadi apa sih yang consumer mau gitu Kalau menurut Mbak Ayah panggilannya Kalau menurut Mbak Ayah sendiri Sebenarnya apa sih yang membedakan marketnya Indonesia dengan market-market misalnya di luar Indonesia Misalnya seperti Singapura atau Malaysia Dan gimana caranya Wardah dalam waktu yang relatif singkat Atau Paragon bisa menurunkan tiga produk yang berbeda Ada Wardah, ada Emina, dan Makeover dalam waktu yang sangat singkat gitu Sebenarnya apa sih rahasianya kok bisa secepat itu gitu Bisa menurunkan sebanyak itu produk gitu Sebenarnya sih kalau dibilang singkat enggak ya Maksudnya kayak Wardah itu kan usianya udah 25 tahun sebetulnya tahun ini Cuma emang kita cepatnya tuh 10 tahun terakhir Apa sih yang membedakan market Indonesia dengan yang lain? Kulturnya sih beda Maksudnya Indonesia, Malaysia deh itu kan cuma satu jam pesawat ya Tipe kulit mirip, cuaca mirip gitu Tapi pas kita masuk Malaysia 2-3 tahun yang lalu Ternyata beda banget gitu consumer habitnya gitu Mulai dari kantong belanja mereka gitu Spendingnya per bulan itu udah beda Dua, channelnya juga agak beda Maksudnya kalau di Indonesia beli moisturizer, question was itu Nomor satunya minimarket banget deh Indomaret sama Alphamart Enggak terlalu kalau di Malaysia Ketiga, insight-nya Maksudnya memang komponen Malaysia sekarang masih tertariknya sih Whitening, brightening gitu kan Di Malaysia tuh gak terlalu justru anti-aging itu benar-benar top of mind gitu Jadi saya sih melihatnya Setiap negara dengan culture-nya masing-masing Dan apalagi kalau di kosmetik kan Culture itu kan sangat menentukan karena Apa sih yang di perempuan itu aspire mau jadi siapa sih itu kan Iya Gitu kan mungkin di Malaysia dengan idolanya sendiri Indonesia punya idola sendiri kayak gitu Iya Karena saya jujur aja pernah menggunakan Apa Kosmetik-masik Termasuk list itu ya Jadi saya sering banget pakai lipstick Jadi kalau misalnya saya pakai lipstick yang merek lokal Itu justru lebih cocok di saya dibanding lipstick yang merek luar gitu Jadi itu Memang menarik juga sih Berarti kan researchnya tuh benar-benar tepat sasaran gitu ya Bisa sampai booming sampai sekarang kayak gitu Tapi kalau misalnya kan tadi Mbak A sendiri kan menyebut bahwa timnya Mbak A sendiri bekerja dengan dekat dengan tim MCI gitu Nah kira-kira dengan adanya pandemi seperti ini bagaimana sih pengaruhnya atau dampaknya ke Wardah kayak gitu Kalau kita ngomongin produk development dari bulu ke hilir Jadi mulai dari ideation Mungkin kalau ideation tuh lebih ke kita seringnya brainstorming ketemu muka gitu kan Atau kita ngelakuin FGB forum group discussion sama consumer ketemu muka juga Sekarangnya kita harus cari akal tetap bisa brainstorming dengan optimal Melalui Zoom kayak gini kan gitu Apakah kita jadi yang hubungin konsumer yang kita udah punya datanya Kayak gitu kan Ngajak ngobrol SPG juga sekarang online Biasanya kita visit ke toko-toko untuk nanya consumer sekarang lagi nyari apa nih gitu Itu dari yang ideanya Terus kalau dari pekerjaan di labnya sih Karena sekarang kita pakai sistem group Supaya masih ada physical distancing Output lab itu ya berkurang sih Misalnya sehari bisa 100 jurnal ya sekarang kan jadi sepengahnya Karena emangnya cuma sepengahnya Untuk launchingnya sendiri ya biasanya kan kita butuh event itu Event kan untuk mengaktifasi untuk memperkenalkan ke consumer Eh kita punya produk baru nih gitu Event-event offline kan kita sekarang juga udah nggak ada gitu Jadi challenging kita mencoba fit ini dengan cara kerja yang baru Dan tetap produktif seperti sebelum covid ini gitu Tapi kalau saat pandemi gini tuh orang kecenderungannya tuh lebih pengen pakai make up Atau gimana kalau dari sisi Wardah sendiri Kalau berdasarkan Nielsen kan sebetulnya industri yang berkembang Di masa covid ini cuma tiga kan Telekomunikasi, logistik, sama pharma Beauty itu termasuk yang turun sih Tapi memang alhamdulillahnya personal care maksudnya kayak facial wash Itu kan turun tapi nggak terlalu deep gitu Memang nih sekarang sih yang lagi kita sangat pelajari nih Kan konon itu be the new normal kan Orang jauh-jauhan pakai masker Nah gimana sih kosmetik habitnya gitu Apakah orang akan tetap pakai lipstick atau justru enggan gitu misalnya Karena maka kena lipstick gitu kan Atau orang jadi heavy banget misalnya make up matanya gitu kan Karena cuma mata doang yang bisa dilihatin Seru sih Kayak gitu Iya Tapi kira-kira industri make up atau kecantikan sendiri tuh Bagaimana sih kelihatannya setelah pandemi ini gitu Sebetulnya sih banyak Badan-badan survei yang menyebutkan beauty industry itu termasuk yang akan bounce back Cepat sebetulnya ketika padahal normal Cuman kan masalahnya Ini udah Mei ya Ini kita kan mulai heboh sebetulnya dari Anggap dari Januari ya kasus-kasus di China ya Sekarang sih Sekarang saya kopinya Bukan kopi parah gue, tapi kopi dokter ya Tapi kenapa sih normal itu gitu kan Gak ada yang tahu kan Semua bikin permodelan tapi Entah valid atau enggak gitu kan Jadi kalau kita sih Sebenarnya Believe sih ini akan bounce back cuman Kapan gitu Karena kan Gak mungkin kan kita bertahun-tahun akan terus di rumah Aja orang kan pasti akan mulai keluar Walaupun misalnya pakai masker atau jauh-jauhan gitu Dan kita sih optimis ya Gak mungkin lah orang jadi gak pakai make up sama sekali Tapi tadi mungkin pilihan Regime make upnya yang jadi rada berubah kan gitu Mungkin dulu kan studinya katanya wanita Indonesia tuh tiga yang dipakai lipstick, bedak, pensil alis gitu kan Ya mungkin dengan sehari-hari pakai master ini mungkin tiga besarnya jadi eyeliner, pensil alis, dan bedak mungkin kan gitu Iya sih Kalau gitu Makasih Mbak A buat sharingnya Sangat inspiratif sekali Sekarang saya akan berpindah ke Mbak Levanasani Halo Mbak Levanasani Halo Halo Apa kabar? Baik, apa kabar Mbak So Baik juga Oke Mbak Levanasani Mungkin ingin memperkenalkan diri sendiri atau bagaimana? Ya boleh Nama saya Lexi Co-founder dan CEO dari Nala Genetics Perusahaan yang bergerak di bidang bioteknologi dan teknologi medis Yang tujuannya adalah untuk membuat dokter-dokter di Indonesia dan negara-negara lain mempraktekkan personalisasi obat-obatan dan personalisasi kesehatan Jadi perusahaan kami itu design and develop tes DNA untuk melihat sebenarnya probability of something happening di pasien itu seberapa banyak sih karena faktor DNA dari orang tersebut misalnya Ya jadi kami ada di Singapura dan ada juga di Indonesia Kalau so far udah ada berapa orang di Indonesia yang udah testing? Jadi kita so far the sales has been in Indonesia about 1,500 Kita mulai jualan disini mungkin tahun lalu Tapi gara-gara COVID-19 ini Dulunya kita harus Mungkin struggling banget Cari orang yang memang mau DNA testing gitu ya Tapi sekarang semua orang berbicara tentang PCR gitu Untuk COVID-19 Jadi awarenessnya memang jadi jauh lebih tinggi dan semoga trendnya ini bisa translate gak cuma ke infectious diseases tapi juga chronic conditions dan hal-hal lain yang tradisional kita lebih main gitu Karena memang apa Kalau saya baca di US itu kan yang sudah trending itu seperti 23 and me gitu kan Terus ada your ancestors kayak gitu yang dengan metode dengan kita pakai earlier aja ya kan Terus dikirim sebulan kemudian kita udah dapet gitu kan Misalnya kita apa Ancestri kita tuh gimana sih Terus kita itu Apa Kita itu paling ngetahuan terkena penyakit apa gitu kan Tapi memang di Indonesia tuh memang belum terlalu ini ya Belum terlalu nge-trend kayak gitu Ya jadi sebenarnya kita itu jualannya ke dokter-dokter Oke Karena kami perusahaan kami itu percaya bahwa tes DNA itu sangat bisa gak cuma for fun Tapi juga bisa menyelamatkan hidup gitu Jadi one of our first project sebenarnya di Indonesia itu sama Litbangkes Papua Untuk mengetes sebenarnya orang kusta yang minum obat Dapson Namanya obat Dapson itu udah gratis dikasih WHO Orang minum obat malah ada efek samping obat yang bisa menyebabkan meninggal gitu Terus gara-gara DNA-nya dia gitu Jadi kita bikin tes Jadi orang yang kusta ini harus dites dulu Sebelum minum obatnya gitu Jadi that was our first project and I think it went okay lah Jadi makanya setelah itu kita juga percaya bahwa dokter-dokter lain di seluruh Indonesia Harusnya bisa juga Kalau di Papua aja bisa Masa Jakarta gak bisa Atau seluruh perkota-kota lain gak bisa gitu Jadi kita We believe that doctors can do it too Tapi pasien Faktor pasien juga penting sih Karena dokter disini juga Kalau misalnya ngasih tes yang gak berguna untuk pasien Juga mungkin mereka gak comfortable ya Jadi awareness dari pasien juga sebenarnya sangat penting Jadi kita educate both sides of the market I see Kalau misalnya Kan saya itu termasuk awam ya Kalau misalnya dalam health market seperti itu Jadi Kan sebenarnya kalau yang seingat saya Kan ada tuh misalnya kayak perusahaan-perusahaan Baik dari Indonesia atau dari luar Yang menyediakan Alat-alat Alat-alat testing seperti itu kan Jadi Tapi dari yang Mbak Levana ceritakan Berarti kan ada gap kan Antara perusahaan-perusahaan ini Dengan orang-orang yang memang butuh Testing kit ini kan Jadi kayak Menurut Mbak sendiri Gapnya itu apa sih Dan kayak How does Nanogenetics solve that gitu And Why is this like Why should this be used by everyone Kayak gitu Jadi tes DNA itu Bisa memprediksi Anything and everything Karena Berbasis statistik gitu ya Jadi And Your DNA is something that never changes In your life So The Reason why I guess DNA itu kebanyakan sekarang Pasien itu mengertinya adalah Untuk misalnya Etnisiti Atau anything fun than that Is because The level of interest And awareness From the patients themselves We want to replicate That level of awareness Similar to Ke dokter-dokter juga Gimana caranya kita Edukasi dokter Eh dok Sebenarnya Kalau obat gak jalan Mungkin itu bukan salah dokter Bukan salah pasiennya juga Tapi itu karena Salah DNA nya Jadi Even just Letting them know That this is a possibility And Ada solusi yang Bisa diberikan ke pasien itu Sudah membuka Mata banyak orang So We do a lot of training We do a lot of awareness Campaigns Terutama ke dokter-dokter Dan rumah sakit So Maybe that's the The main thing That we're actually Trying to solve The other side Is also The fact that Orang udah Udah percaya nih Dokter-dokter udah percaya Jangan dibikin susah gitu Misalnya Udah mau pesen Aduh Mesti ngambil sampelnya Susah Labnya mahal Terus Pengirimannya susah Apa segala gitu Jadi we build a system Where a dokter bisa Order testnya Secara gampang Lewat alweb portal Hasil testnya Juga bisa dicek Di warb portal yang sama Dan secara secure Dan pasien itu Juga bisa Log in to the same Web portal And get their reports Securely and safely Mungkin The convenience side Itu juga Sangat penting Supaya orang-orang itu Nggak merasa kayak Udah percaya Gara-gara masalah Inconvenience ini Jadi ah udahlah Males beli lagi Gitu takutnya And the third side Maybe it's more On the ecosystem level It's more on the back end Jadi Misalnya kemarin Kita mau bikin Kan kita COVID-19 juga Bantu-bantu Tes PCR Untuk COVID-19 Sebenarnya Kita mau lihat sebenarnya Apa sih yang diperlukan Untuk misalnya Memproduksi tes DNA ini Di Indonesia Karena selama ini Tes DNA kami semua Produknya kami Atau tes COVID ini Kebanyakan dibikinnya Di luar Di Singapura Kami kerjasamanya Kemudian kami Kami merasakan That the supply chain Is not complete Jadi banyak hal-hal Yang mungkin Belum Sesmooth Industri-industri lain Karena Memang belum aja Banyak player disitu Atau belum Belum banyak juga Regulasi yang jelas Di daerah situ juga Jadi All these three things Hopefully Gabungan antara Dari the patient Dari kitanya Dari ekosistemnya Semoga Harusnya Bekerjasama Supaya Adopsinya lebih baik I see Oke Nah Mungkin kita bisa langsung Masuk ke Diskusi panel Jadi Sekarang Jadi diskusi panel Jadi kita bertiga Akan Bersama Membahas Isu-isu yang ada Seperti itu Nah jadi Dari Hasil ngobrol saya Dengan Mbak Ai Sama Mbak Levana Berarti kan Kedua 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 tokoh ini Memiliki kesamaan Ya kan Dua-duanya Berasal dari Latar belakang yang sangat Akademik Yaitu di bidang medis Lalu kemudian Dua-duanya Mengambil Role yang lebih bersifat Entrepreneur Kan Nah jadi Semua orang Itu adalah langkah yang Saya anggap sangat berani Karena Seperti kita tahu Di Indonesia terutama Sangat susah untuk Mengimplementasikan Company yang berbasis riset Dan yang Siap dipakai oleh market Seperti itu kan Nah Kalau menurut Mbak Ai dan Mbak Levana Apa sih sebenarnya Masalah yang Paling susah gitu Untuk dipecahkan Untuk bisa membuat Research based business itu Bisa Survive gitu Di Indonesia Kalau saya sih Melihatnya Kita Ngomongin Business Cosmetics Itu memang Pasti akan Medi maju Kalau dia Riset based Karena kan Kayak tadi Mbak Levana Bilang kan Ini tipe kulitnya Apa DNA Ancestor kita Kulit Indonesia Harusnya apa sih Harusnya cocok Ya kan Genomics tadi Untuk skincare itu Kalau saya lihat Sisi edu dan lain-lain Mereka udah Oke EG nya Jepang itu Mungkin gak melupakan retinol Gitu kan Mungkin ada Bahan yang lain Yang lebih suitable Kayak gitu Kalau di Saya sih Ngejalanin Itu Setiap organisasi Pasti punya PNG masing-masing Ya Cuman kalau di Paragon Ini Kita Organisasinya Masih relatif Muda Timnya juga Muda ya Kita tuh 80% Usinya di bawah 30 gitu Jadi untuk Melakukan riset Yang Sangat di dalam Itu kan Sangat butuh Kolaborasi Nah jadi Kadang-kadang Apa yang di riset Di universiti Consumer insightnya Apa Apa yang dilakukan Suka gak Macing gitu kan Suka Gak cocok gitu Jadi Itu sih yang Setahun kemarin Kita tuh banyak Bolak-balik Ke Beberapa Fakultas Kebakteran Untuk Oke Kita punya List yang Mau kita ketahui Ini Tim Di universiti Kapabilitasnya Apa Dan Interesnya Apa Kadang-kadang Misalnya UI UGM Bisa punya Interes penelitian Yang Berbeda-beda Terus kadang-kadang Dari pemerintah Juga Oke Akan Ada fundingnya Untuk riset Tapi risetnya Terbeda lagi Sama apa Yang kita Tertarik Ya gitu Jadi Mengkonek-konekkan Antara dot Antara Dastri Government Policy Risetnya Mahasiswa F2 F3 Itu sih yang Aji kita coba Improve gitu Jadi supaya Ketika ada Dissertasi tuh Biar gak cuma Ada di purpose aja Gitu Itu bisa dinikmati Oleh masyarakat Indonesia Kita Kita Berarti bukan ke Fasilitas Malah justru Lebih ke Kolaborasinya Gitu ya Kayak nyari Benang merahnya Kayak gitu Kayak yakin Mbak Levana Pasti merasakan Pen yang sama Sejujurnya banget Dari tadi aku udah Ngangguk-ngangguk Kayak Iya Setiap Yang kamu bilang Penang Koordinasi Benar banget Benar banget Kaviat nomor 1 Aku gak pernah Sekolah medis Jadi Beda levelnya Sama Halam bayi Jadi We'll make sure Itu aja Tapi kita Backgroundnya Resetasi Kebanyakan Dan Memang betul Koordinasinya itu Sangat susah Apalagi Sayangnya itu For some type of research Itu perlu Long term research Gak bisa yang Cuma sesemester Atau Uangnya cuma Kecil-kecil Itu gak bisa Jadi That long term planning That allows People to have The security And Orang itu Untuk berpikir Kayak Oh gue mau Research ini nih Gara-gara gue tahu Tiga tahun ke depan Gue bisa Pursue my PhD Very well Gue bakal dibayar Then I don't have to worry About anything But just to solve This one scientific question As a PhD I'm not a PhD Tapi my co-founder is Jadi As a Someone who is So focused On one Aspect Sometimes That Sustainability Or stability Itu sangat penting Untuk Allow mereka Untuk discover Something new But that's Discovery In general Tapi discovery For industry Or research For industry Sedikit berbeda I think Yang missing Dari bagian itu Adalah Dimana Ada dua hal I guess ya Karena Satu itu Dari Governmentnya Sebenarnya Problem apa sih Yang sebenarnya Untuk mereka menarik Untuk dipelajari Jadi Indonesia ya Mungkin Berhubungan dengan Pangan Agriculture Sustainability For that Is very important For Indonesia Projectnya itu Dan Uji risetnya itu Harus diplan Sesuai dengan itu Jadi nanti Industrinya Ngikutin Industrinya Oh ini nih Yang teknologi-teknologi Baru Yang bisa Di apply ke situ Nanti startupnya Mulai keluar-keluar Dari situ Industri mulai Bantu join Dan lain sebagainya Karena jelas Negara kita ini Memang mau fokusnya Di sini Dan lain sebagainya Yang kedua itu Mungkin dari sisi Udah dibikin nih Riset-riset Centernya Terus Spin off The technology side Jadi On the IP side itu Kalau misalnya Ada inventor Dari UI Atau ITB Atau Uni-uni Yang lain Di sini Yang They're very smart Smart You know Graduate If they have the bandwidth Jangan sampai itu Nggak kepegang Jadi Technology transfer For startup Untuk Itu tuh juga Sebenarnya sangat penting Kita ada beberapa Waktu itu Ketemu startup lain Yang Kebetulan banget Ketemu orang yang Developnya Sama gitu Terus baru Bikin startup bareng That type of Matchmaking itu Sebenarnya Oke banget Yang tadi Kayak Mbak I bilang Aku panggilnya Dokter Atau Mbak I bilang Itu Bener banget Kalau misalnya Kita Mungkin Nggak Kita yang Kasih tau Studentnya Itu apa Tapi studentnya Ini udah ada Riset sendiri-sendiri Terus kita tinggal Lihat Oh ini Di akhirnya ini Apa yang bisa kita Kerjasamakan Untuk productization Komersialization Of teknologi Ini juga Sangat penting Jadi Sebenarnya Saya pikir Just to recap Is the long-term planning And also The connection Between On the IP side Sebenarnya We hope to be Stronger Moving forward Oke Saya ada orang yang Misalnya ekspertisi itu Ada di AI Atau di data gitu Nah gimana sih Orang yang tertarik Dengan data Dan AI Ingin Ikut berkontribusi Di apa yang Mbak I dan Mbak Evana lakukan Kayak gitu Oke Jadi Kalau Di AI itu Sebetulnya sih Sudah Sangat berkembang ya Kalau di luar negeri Atau di perusahaan Cosmetik multinasional Kayak ada Satu perusahaan Cosmetik multinasional Menurut saya sih Ide nya dia Seru banget Biasanya kan Kita tuh Kalau bikin Prototipe Atau ide baru Itu sangat Rahasia kan Nah ini dia Malah lempar Ke konsumer Terus Pakai Aplikasi yang Kayak Tinder gitu Ini Suka atau enggak Swipe right Swipe left Kayak gitu Jadi Ya udah Ya udah Open concept aja Konsumer Sukanya Gimana Kayak gitu Satu itu Terus kedua Kalau dulu kan Kita masih suka Kayak Survei produk Terus cuman Centang-centang Suka atau enggak Sukanya apa Gitu-gitu kan Sekarang kan Sebenernya udah Lebih seru ya Eye tracking Gitu kan Ketika produk Ditaruh di shelving Bisa aja kan Dia bilangnya suka Padahal Kalau kita eye tracking Bola matanya Bola matanya enggak Lirik sama sekali Ke produk Kita Gitu kan Terus Sekarang kan Kayak Iklan Itu udah enggak Dinilai Suka atau enggak Lagi Kita lihat Heartbeatnya Atau Eye-nya masih Fokus enggak sih Lihat iklan Itu Terus Kayak Pelusaha besar Kayak L'Oreal Dia kan kan Bahkan udah bikin Produk Dimana Oke Sinamatahari Segini Berarti kamu harus Apply sunblock Lebih banyak Atau kulit kamu Lagi lebih merah Kamu harus apply Anti-information cream Kamu Kayak gitu Jadi Banyak banget Yang bisa Di-explore Sebetulnya Jadi mudah-mudahan Makin banyak Anak muda yang Apa ya Yang namanya AI data Tuh enggak Melulu harus Terjadi pusat Yang ngelola itu Sebenarnya sih Banyak industri-industri Yang bikin finish product Yang juga Lagi mau leverage Itu gitu Uji-uji baru Gitu Keren banget Ya Datang Untuk lebih ke Market research Mbak Levana Yang ingin Mungkin Ya Kalau kita juga Mungkin yang Yang paling Immediate Banget nih Misalnya Untuk COVID-19 Itu kan Semua orang Kayaknya Mau di-tes PCR gitu Kayak Tapi Kapasitas tes PCR Mungkin gak Sebanyak Semua orang Dan Kita gak tahu Gimana caranya Prioritasi Siapa sih Yang harusnya duluan Dan siapa yang enggak gitu AI Can help With that Jadi Predicting Based on Previous data Jadi Jadi from Just observing To end up Predicting Who is Going to be Higher risk Misalnya Untuk A certain Condition Itu yang Harus kita Test dulu And then we go Down the list Misalnya So There are Initiative On that So Anyone Interested To Collaborate On that Let us Know We're actually Working with a few Data scientists On that As well And Kalau AI Untuk Test DNA Kita yang lain Sebenarnya Untuk Sifat Prediksi Sesuatu Kondisi Gitu ya Kan Banyak hal Yang mungkin Harus Di Optimasi Misalnya Kita memprediksi Apakah seseorang Ini Akan Punya Breast cancer Kedepannya Atau apa Itu Faktornya Gak cuma Genetik Tapi bisa juga Faktor Environmental Faktor Family History Faktor Lifestyle How do you Optimize All these Faktors Into Algorithm That Can Actually Predict Better In the Future Based On Previous Data That A Very Good Application Of AI In Industry And There's Just So Many More So Sebenarnya AI Apalagi Dalam Kesehatan Kalau Dilihat Di Report Report Industry AI Itu Paling Besar Aplikasinya Di Health Care More Than Any Other Industry In The World So It's A Very Good Fit Terima kasih Mbak Levana Dan Mbak Ai Untuk Panel Discussion Sekarang Kita Masuk Ke Sesi Q&A Tapi Sebelumnya Jangan lupa Untuk Buka Instagram At At Ikra Ad Atau Cek Hashtag Future First Fast 2020 Untuk Lihat Sesi Lain Dengan Pebicara Menarik Dari Berbagai Bidang Sekarang Kita Coba Lihat Pertanyaan Pertama Dari Bara Yohantomo Dia Mbak Sari Terkait Dengan Sisi Kualitas Jika Ditinjau Dari Material Bahan Baku Apa Saran Yang Bisa Diberikan Kepada Petani Bahan Baku Farma Atau Kosmetik Indonesia Agar Produk Petani Kita Lebih Kompetitif Masalah Industri Bahan Baku Untuk Kosmetik Ini Memang Menarik Untuk Dibahas Karena Gini Jujur Kita Sekarang Bahan Baku Itu 98% Kali Ya Impor Maksudnya Gini Ada Beberapa Bahan Baku Yang Udah Diproduksi Di Memerbaan Baku Lokal Itu Kita Paling Sekarang Pakainya Ekstrak Kayak Gitu Jadi Mungkin Itu Yang Udah Ada Jadi Mungkin Kalau Spesifik Untuk Petani Ekstrak Mungkin Pesan Kita Adalah Bagaimana Sustainability Kadang-kadang Ada Beberapa Tanaman Yang Dia Musiman Sekali Kayak Gitu Itu Masukan Saya Terus Yang Kedua Adalah Sekarang Kan Consumer Juga Udah Mulai Demanding Misalnya Mempertanyakan Apakah Dia Pertanian Organik Atau Tidak Kayak Gitu Itu Juga Udah Harus Dileverage Juga Untuk Yang Memproduksi Ekstrak Ekstrak Ini Mempertimbangkan Kayak Gitu Yang Ketiga Tadi Konekting The Dot Kadang-kadang Kita Lanjut Hasiatnya Cuma Kadang-kadang Tidak Tidak Ketemunya Antara Petaninya Perusahaan Ekstraknya Universitinya Governmentnya Sama Perusahaannya Kadang-kadang Kayak jalan Sendiri-sendiri Padahal Seperti Korea Yang akhirnya Berhasil Mengekspor Banyak Penggunaan Dari Gingsengnya Saya Percaya Sebetulnya Indonesia Lebih Banyak Lagi Nah Kita Langsung Ke Pertanyaan Selanjutnya Dari Yusto Buat Di Warnet Bagaimana Inovasi Perusahaan Menggunakan Data Yang ada Untuk Mengembangkan Bisnisnya Mungkin Bisa Dijawab Oleh Mbak A Atau Mbak Lefana Oke Kalau Di Paragun Memang Data Itu Terutama Kita Gunakan Untuk Market Research Atau Market Insight Sehingga Jadi Inget Tanya Mbak Di Awal Tadi Seberapa Beda Market Indonesia Sama Di Luar Pengalaman Bahkan Di Paragon Setiap Pulau Itu Bisa Beda Penjualannya Oke Di Pulau Ini Mungkin Dia Agak Panas Aloe Farajal Itu Bisa Tinggi Banget Penjualannya Di Pulau Lain Bisa Biasa Aja Jadi Data 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 Sales Yang Lebih Mengerucut Tiap Kota Provinsi Tiap Kota Lalu Layer Usianya Itu Sangat Bisa Di Explore Untuk Kita Mengoptimalkan Product Innovation Forecast Penjualan Dan Lain Lain Jadi Kalau Kosmetik Data Itu Segalanya Banget Sekarang Sama Banget Si I Mean Genetic Testing Is A Business Of Selling Information Sebenernya Jadi Data Itu Memang Jadi Sesuatu Yang Kita Dari Bahan Bakunya Terus Bahan Akhirnya Juga Data Jadi Pengelolaan Itu Memang Sangat Penting Terus Mungkin Aplikasinya Yang Kita Kenapa Yang Spesifik Di Indonesia Orang Indonesia Sangat Diverse Yang Tadi Mbak I Juga Udah Bilang Kita Frekuensi Mutasi Dari Satu Etnisity Ke Tribe Lain Dari Pulau Ke Pulau Jadi Understanding What Genomic Landscape Of Indonesia Itu Sebenarnya Akan Membantu Kita Untuk Membuat Prediksi Yang Jauh Lebih Akurat Untuk Orang Indonesia Specially Jadi Sekarang Itu 80% Dari Seluruh Discovery Of Anything Related To Genetic Itu Sebenarnya Based On Caucasian Jadi US UK Dan Sisanya Dibagi-bagi Mungkin ada sedikit Di India Sedikit Di Southeast Asia Sedikit Di Asia Tempat Lain Tapi Kalau Kalau Terlalu Bias Datanya Jadi Nanti Algoritma Yang kita Taruh Di Populasi Kita Juga Rekomendasinya Jadi Very Bias Misalnya Di breast Cancer Sebenarnya Orang Asia Itu Breast Mungkin Lebih Dense Jadi Beda Dengan Breast Cancer In The US Jadi Umur Kapan Kita Harus Melihat Misalnya Kalau Amerika Itu Misalnya 50 Sudah Mulai Mamogram Di Sini Orang Sebenarnya Harusnya Di Singapura Mamogram Mulanya Dari Umur 40 Mungkin Ada Umur 30 35 Jadi Perbedaan Itu Yang Seharusnya Jadi Sangat Penting Untuk Di Bisnis Kami Juga On The Product Itself Kita Pertanyaan Selanjutnya Dari Irva Nasution Untuk Masa Covid Ini Apakah Ada Terbosan Mungkin Maksudnya Apakah Ada Strategi Dari Mbak Levana Atau Mbak Ais Sendiri Untuk Menghadapi Covid Baik Saat Maupun Setelah Terbosan Mungkin Kalau Yang Dari Para Agung Terbaru Kita Tadinya Belum Pernah Punya Produk Antiseptik Waktu Itu Di Awalnya Kita Mau CSR Oke Tambah Aja Di Portfolio Jadi Sekarang Kita Di Wardah Ada Ngenjel Kita Jadi Lebih Banyak Mempelajari Market Insight Untuk Antiseptik Ini Akhirnya Makeover Punya Oke Mungkin Sekarang Orang Jadi Lebih Paham Beras Itu Kemuka Muka Harus Di Sanitize Dulu Kayak Gitu Sekarang Baru Di Level Product Development Yang Kita Catch up Dengan Market Insight Sekarang Yang Lebih Concern Terhadap Cuman Apa Yang Disentral Ke Wajah Aku Atau Ketangan Aku Kayak Gitu Kalau Dari Sisi Kita Sebenarnya COVID-19 Ini Sangat It Boosted Our Adoption Quite Quite High Karena Sebelumnya Yang Tadi Mungkin Aku Udah Cerita Dokter Di Sini Atau Rumah Sakit Di Sini Masih Menganggap Tes DNA Itu Sesuatu Yang Baru Gitu Ya Dengan COVID-19 Ini Semua Orang Lalu Mau Tes PCR Gitu Kayak Pokoknya It's a service That everyone Wants To do And Everyone Is an Expert On It Gitu Jadi Mereka Bisa Tahu Mesin-mesin Cara Membandingkannya As Sains Behind It Sensitifitas Spesifisitas Terus Nama-nama Epidemiologi Yang Biasanya Kita Anggan Gitu Ya Bicara Tentang Itu Sekarang The Level Of Discussion Is Just So Like It Sleep Like A Few Years Over So Untuk Kita Sebenarnya It's Very Good For Market Awareness And I Think Semoga Kedepannya Teknologi Teknologi Seperti Ini Tidak Dilihat Sebagai Sesuatu Yang Terlalu Jauh Kedepan Gitu Ya Atau Yang Terlalu Mahal Atau Sebenarnya It's All About Cost Effectiveness Kalau Misalnya Valuenya Ke Masyarakat Itu Bisa Dikuantifikasi Dan Bisa Dijelaskan Bahwa Udah Teknologi PCR PCR Test DNA Dan Test RNA Itu Sebenarnya Udah Menjadi Sangat Penting Untuk Menjadi Salah Satu Hal Yang Bisa Dilakukan Secara Lebih Rutin Dan Gimana Caranya Kita Mereplikasi Ini Gak Cuma Kota Kota Besar Tapi Kota 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 Kecil Itu Menjadi Suatu Tantangan Juga Jadi Nala Genetik Sekarang Juga Bantu Misalnya Rumah Sakit Rumah Sakit Mungkin Gak Punya Reference Lab Untuk Kita Bantu Gimana Caranya Mereka Meng-upgrade Lab Yang Mungkin Sudah Ada Menjadi Lab BSL 2 COVID-19 Jadi Kita Bantu Lewat Zoom Lab Consultation Training Of Manpower Cari Reagen Yang Cocok Cari Consumables Yang Cocok Supaya Mereka Itu Bisa Run And Independent We Have A few Project Di Kalimantan Di Berbagai Tempat Yang Lain Juga Jadi COVID-19 Ini Kita Benar-benar Merasa Awareness Sangat Tinggi Dan Semoga Gak Cuma Di COVID-19 Aja Sebenarnya Ada Use Case Banyak Yang Lain Yang Bisa Di Dalam Teknologi Yang Sama Ini And We Hope That The Trend Is Here To Stay Beyond COVID-19 As Well Oke Kita Pertanya Selanjutnya Dari Valah Mauludi Izin Bertanya Apakah Ada Dampak Negatif Dari Penggunaan AI Dalam Bidang Medis Kalau AI Dalam Bidang Medis Harusnya Gak Ada Justru Kita Dalam Konteks COVID-19 Lagi Kalau Nggak Salah Huawei Itu Kan Dengan AI Dia Bisa Memprediksi Foto Ronsen Dada Pasien COVID Kapan Dokter Udah Harus Lebih OR Dia Akan Jatuh Setiap Mana Dan Apa Jadi Setahu Saya Belum Tadi Mbak Levana Bilang Data AI Itu Justru Memang Kedepannya Pengguna Paling Besar Industri Pharma Healthcare Dimana Apalagi Indonesia Remote City Orang Dari Pelosok Di Papua Akhirnya Bisa Konsul Pasiennya Ronsennya Kenapa Seorang Konsultan Subspecialist Di Jakarta Gitu Ya Saya Agri Saya 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 Salah satu Yang The only Guard Of AI Kadang Sebenarnya Itu Kayak Black Box Algorithm Jadi Dokter Dokter Itu Jadi Kalau Misalnya Ada Input Output Terus Kita Tengah Tengah Itu Algorithm Mungkin Gak Dishare Karena Mungkin Kompany Merasa Itu IT Atau Merasa Bahwa Mereka Gak Ngerti Ujung Ujung Ya Hasil Kayak Deep Learning Very Out There Teknologi That Are Currently Being Used Gitu Adoption From The Doctor Side Itu Mereka Merasa Bahwa Kalau Misalnya Saya Gak Bisa Menjelaskan Prediksi Ini Datangnya Dari Mana Saya Gak Bisa Mempertanggungjawabkan Kalau Ada Sesuatu Yang Salah Jadi Discussion With Dokter Itu Gimana Caranya Kita Bisa Menjadi Transparent As Possible Kita Kalau Kerjasama Dengan Dokter Di Indonesia Kita Juga Langsung Jualan Tapi Kita Bisa Bilang Oke Kita Cobakan Dulu Ke Pasien Indonesia Kita Lihat Bahwa Datanya Itu Sesuai Dengan Apa Yang Kita Lihat Di Populasi Populasi Lain Jadi Supaya Algorithm Datanya Itu Ini Data Pasien Saya Juga Mirip Dan Bisa Menjadi Sangat Berguna Dan Saya Bisa Menjelaskan Faktor Faktor Apa Saja Yang Bisa Menyebabkan Hasil Algorithm Ini Untuk Supaya Bisa Jelaskan Ke Pasien So That's One Side Part Of Where We Understand And Liability Is Very Important The Second Part Is Data Privacy AI Ne A Lot Data The Salah Satu Mungkin Beberapa Negara Misalnya Seperti China Yang AI Bagusnya Setelah Mati Because Mereka Punya Suatu Infrastruktur Dimana Data Itu Bisa Terkumpul Dengan Semua Dengan Baik Dan Bisa Share Secara Secure Misalnya Dan That Secure Or That Level Of Trust Between Sharing Data Multiple Institution Multiple People And Multiple Dokter And Hospital Itu Yang Menjadi Basis Supaya AI Itu Bisa The Industry Of AI Can Can Thrive Dan Ini Adalah Sesuatu Yang Mungkin Di Indonesia Mungkin Untuk Proteksi Data Dan Security Itu Belum Begitu Digencarkan Mungkin Di FinTech Sudah Tapi Di Dunia Medis Belum Begitu Gencar Sesuai Dunia Medis Dunia FinTech Jadi Kedepannya Kami Merasa Ini Bakal Menjadi Sesuatu Yang Pasti Akan Gencar Setelah Setelah COVID-19 Karena Sekarang Semua Laps Terkoneksi Satu Database Jadi Semua rumah sakit Bisa Saling Lapor Berapa Positifnya Di Masing-masing Daerah Dan Ini Sesuatu Yang Kedepannya Tentunya Akan Menjadi Jauh Lebih Penting Lagi Untuk Data Dan AI Dan Mungkin Dua Sampai Itu Apa Menggunakan AI Jadi AI Selalu Biasa Jangan Ngomong Panjang Tapi Selalu Biasa Prediksi Karena Prediksi Berdasarkan Data Yang Anda Kalau Datanya Udah Bias Ya Algoritmenya Udah Pasti Bias Jadi Bagaimana Anda Mengumpulkan Data Yang Netral Possible Senetral Netralnya Dan Juga Selengkap Lengkapnya Supaya Biasa Bisa Bisa Di Intervensi Sebelum Algoritmenya Itu Jalan Jadi Ada Beberapa Menggunakan Algoritmen Untuk HR Misalnya Untuk Hiring Bagaimana Anda Pastikan Biasa 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 Etnicity Dan Biasa Misalnya Cern Risk Factors Cuma Dilebel Sebagai Oh Etnicity Ini Lebih 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 Higher Risks Tapi Sebenernya Etnicity Mutations That Make It Higher In That Etnicity Misalnya Jadi This Type Of Understanding Of How Data Is Collected Lalu Understanding Bahwa Itu Mungkin Bias Dan Gimana Cara Bikin Algoritem Yang Gak Se-bias Itu Juga Sangat Penting So These Type Of Considerations Definitely It Is Important For Applications Of AI In The Medical Field I Think In Addition To Mbak Ambai Juga Udah Bilang All The Benefit Aku Yang Bawa Berita Buruk Ya Sebenernya Saya Setuju Banget Sama Pertanyaan Ini Karena Menurut Saya Sudah Contoh Yang Paling Jelas Dari Tidak Jadi Sebenarnya Yang Jeleknya Itu Bukan AI Tapi Tidak Adanya Orang Yang Diajak Untuk Menginterpretasi Begitu Jadi Misalnya Ada Ada Misalnya Dari AI Dipakai Untuk Menginterpretasi Sesuatu Medis Tapi Gak Ada Orang Yang Memang Mengerti Medis Disana Ikut Membantu Menginterpretasi Itu Masalahnya Dan Contoh Yang Paling Jelas Untuk Itu Bisa Diambil Dari Teranos The Blood Testing Company Yang Ada Di US Dan Yang Akhirnya Sekarang Malah Dipenjara Orangnya Gak Bisa Buka Company Lagi Untuk 20 Tahun Kedepan Seperti Itu Jadi Dengan Hadiran Mbak A Yang Punya Latar Belakang Sebagai Dokter Spesialis Kulit Di Cosmetik Dan Mbak Levana Yang Pernah Mengambil Biochemistry Lalu Terjun Ke DNA Testing Company Itu Kita Seharusnya Sangat Bersyukur Bidang Kelumunnya Bisa Terjun Dan Membuat Sarap Yang Berhubungan Dengan Nilai Kelumun Mereka Juga Oke Terima kasih Sekali Mbak Ayd Dan Mbak Levana Untuk Sesinya Sangat Inspiratif Sekali Sesi Ini Kita Tutup Dengan Berfoto Dulu Oke Ini Ada Banyak Nggak Ya Oke Kita Tahan Dulu Selama Tiga Detik Ya Oke Oke Sudah Oke Sekali lagi Terima kasih Sudah Menghadiri Sesi Kali Ini Kita Akan Berundinasi Dengan Scan QR Code Di Layar Atau Ketik Link Bagiarata Dot Id Ketika Ketika Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 kita mengkategori force perspective, force perspective dalam arti apa? Kita menggunakan ilusi untuk bisa membantu komunikasi itu tercapai pada saat orang datang ke tempat yang dituju itu dalam hal persepsi dia, bahwa realisasi imajinasinya terjadi, apalagi kalau kita bicara mengenai theme park beda dengan film, film itu kan ada director yang ngasih tau ini gambarannya saya pengen lihat dari A ke B ke C, tapi pada saat di theme park, everybody's moving around nah, ya kan, everybody's moving around makanya kita harus benar-benar go to the detail kita mau bangun ceritanya seperti apa, dan everyone is their own director, karena dia akan pergi kemana aja mengikuti, tapi dia harus merasakan konsistensi dan realisasinya itu sesuai dengan pengharapan dia, nah, tiering keempat, nah tiering keempat ini adalah making it memorable, jadi agar orang merasa setelah datang, pas keluar tentunya merasa bahwa, ya benar ya, itu seperti itu, kalau mungkin kaitan dengan kita disini, itu kaitan bagaimana tentunya ada Mickey, ada hidden Mickey disitu jadi, orang merasa ada hal yang terkait dengan brand utama kita, ya klasik kita, dan tentunya di internal kita adalah, dan saya rasa bisa dipakai juga adalah namanya Wolf Cardinal Roof, intinya apa itu, intinya adalah how do I make this better, jadi kalau saya gunakan nih dengan situasi yang sekarang, UMKM challenging seperti apa, sebenarnya pertama adalah kita harus mereimajinasi lagi, sebenarnya dengan situasi sekarang ini bisnis kita itu, seperti apa sih di mata konsumen kita seperti apa sih kebutuhan yang ada di depan konsumen kita, pada saat kita mereimajinasi tersebut, kita mau membangun ceritanya seperti apa di depan konsumen kita sehingga konsumen kita itu percaya bahwa, oke, sebagai contoh, begitu banyak platform untuk video call, tapi apa yang bisa menyebabkan saya harus mereimajinasi diri saya bahwa video platform yang paling tepat buat saya adalah si A, bukan si B, bukan si C dan itu going to the detail going to the detail seperti apa going to the detail itu terkait dengan kalau saya pakai produk dia produk-produknya salah satu dari itu saya akan merasakan bahwa itu yang menjawab atau paling tidak persepsi yang saya butuhkan itu terbentuk, terjawablah problem saya ya kan nah, ini ada komponen-komponen itu tidak semuanya bisa dipakai tapi dasar-dasar pola berpikirnya piramida ini sebenarnya menurut saya bisa dipakai sebagai UMKN dalam meredefinisikan dirinya sendiri atau mereimajinasi dirinya pada saat COVID ini dan setelah situasi ini berlangsung apalagi dengan situasi di mana kalau, maaf, mungkin saya orangnya jadi kesannya pessimistis saya tidak punya ada time frame bahwa itu akan selesai di bulan ini itu akan selesai everything is a moving target karena beda dengan financial crisis financial crisis itu kita punya ada komponen-komponen yang fix ah, bukan fix lah bukan fix, tapi bisa diatur tapi ini ada kaitan dengan manusianya dan ada kaitan dengan regulasinya itu adalah moving target dan moving target dan efeknya bukan saja di perusahaan besar sampai ke perusahaan kecil pun itu mengalaminya sampai ke desa pun bisa jadi akan mengalaminya oke saya tadi pengen mengangkat jadikan si imaginary ini sebenarnya adalah satu framework yang cukup besar ya Mas Roy ya yang berhubungannya sama banyak di storytelling ya Mas ya, betul tapi underlying sebenarnya adalah gimana bisa ngebantu kita untuk kreimajinasi lagi utamanya untuk bisnis dan keadaan untuk sekarang ini betul nah, kalau saya tarik balik ke data dan teknologi Mas ya data sama teknologi itu kan memang punya peran ya di beberapa tahun terakhir sangat dibesar-besarkan bahwa perannya sangat penting di sini nah, menurut Mas Roy gimana sih data sama teknologi itu bisa lebih membantu re-imajinasinya tadi Mas oke untuk kita ngadepin ini ke depan itu itu bahkan semakin sangat relevan apalagi apa ya sekarang ini menarik ya kalau kita buat yang berada di UMKM atau berada di startup atau apa segala macam ya atau bahkan perusahaan besar semua perusahaan-perusahaan re-imajinasi dirinya dengan melakukan banyak webinar banyak melakukan IG live banyak melakukan itu meri-imajinasi dirinya ya kan apa yang terjadi setiap kali dia melakukan langkah tersebut sebenarnya dia bisa ekstrak data ekstraksi data untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang direspon oleh para audiensnya dia gitu kan satu kedua interaksi yang selama ini mungkin tidak terjadi dengan kita melakukan survey menunggu perusahaan survey melakukannya itu ini bisa jadi on the spot kita bisa melakukan survey ya tentunya dengan catatan kita menyiapkan semuanya itu jadi underlying teknologi itu dan ini saya percaya dari zaman saya dulu di Microsoft IBM information technology itu akan selalu menjadi basis dasar untuk perkembangan bisnis perkembangan suatu negara perkembangan banyak hal ya kaitan dengan ekonomi nah data-data yang ada ini semakin relevan rata-rata yang semakin relevan karena kita jadi semakin tahu kan contohnya tadi pada saat dibahas bahas sebelumnya mengenai Wardah Wardah membahas bagaimana mengetahui data-data orang di Tokopedia seperti apa sama itu kaitan dengan partnership dengan e-commerce dan dia bisa menghasilkan data-data tertentu dari data-data tersebut bisa jadi sebuah bisnis bisa melakukan redefinisi kembali atau mari imajinasi kembali yang selama ini sebelum pre-covid ini fokusnya di A sekarang bisa di shifting mungkin gak 100% ke B tapi bisa jadi 60% effortnya akan berpindah ke B karena data-data paling tidak data-data yang ada per saat ini bisa menunjukkan itu bisa menjadi trial and error nah ketiga dengan adanya data dan teknologi ini menurut saya trial and error itu jadi lebih di enable kenapa kita trial bisa dapat respon atau recoilnya langsung kerasa recoil kita langsung kerasa di bisnis kita sendiri dengan adanya yang terjadi covid pre-19 ini salah satu yang kita lakukan adalah mere-imajinasi dengan kita melakukan virtual tour agar apa kembali lagi orang tetap ingat bahwa ada bentuk fisikalnya yang suatu saat pada saat ini selesai saya akan datang ke sana kembali lagi itu semua kan data data-data itu akan bisa dilihat berapa banyak orang yang menonton berapa banyak orang yang merespon kemudian kita mengajak orang tetap erat dengan brand kita dengan di beberapa youtube kita kita ngajak orang bagaimana menggambar mickey mouse bagaimana menggambar marvel itu kan menggunakan platform teknologi tapi disitu bisa kita dapetin berapa orang yang melihat berapa orang yang melove berapa orang yang mereshare berapa orang yang merenggage itu baru pada yang data yang secara publik data yang non publik mungkin bisa jadi ada partnership yang bisa kita dapatkan dari masing-masing partner-partner apakah media apa atau segala macam yang mungkin mereka bersedia untuk melepaskan paywallnya melepaskan wall gardennya mereka wall gardennya mereka bisa mereka lepas sehingga bisa menjadi informasi yang bisa dipakai oleh UMKM tapi worst scenario mereka tidak ada lepas itu sebenarnya data-data yang dipakai tadi itu research company yang diposting diposting secara free sekarang the good thing with COVID everything become free percaya gak? betul itu everything become free itu yang menurut saya buat kita yang di Indonesia kita gunakan lah itu kita gunakan itu bagian daripada baseline kita untuk mengambil keputusan setelah itu immediately menggunakan data yang respon dari data itu menjadi bagian untuk tweak and learn kurang lebih begitu ya nah tadi kan kita ngomong dari sisi gimana data lebih bisa ngebantu kita dari teknologi untuk bantu kita untuk lebih melihat dalam perspektif yang baru reimagining tadi yang mas Raya cuman kan kayak yang tadi mas Raya bilang sekarang semuanya jadi free itu kan itu jadi satu challenge juga terutama dari industri nya ya mas sejujurnya tadinya ini mau bayar mas cuman gak jadi itu salah satunya kan salah satunya nah pertanyaan saya adalah kalau tadi kita ngomong UMKM tapi saya penasaran juga mau ngebayangin untuk company yang sebesar Disney the whole business operation pasti kan beda tadi mas Raya juga sempat bilang bahwa ada virtual tour gitu ya nah apalagi mas kalau dari sisi Disney perubahan operasional bisnisnya yang yang pasti menurut saya dengan adanya covid ini dan apalagi kalau saya merefleksikan kepada diri kami adalah pertama pertama yang paling utama we have to put first our employee employee kita itu adalah engine every company yang ada disini UMKM employee itu adalah the engine pada saat orang harus stay at home itu bisa terjadi ada kefrustrasian fatigness nah itu kita take care hal-hal seperti itu hal-hal seperti itu take care simple simple gesture dengan ngasih tau ini loh step-step sebagai orang tua ini loh karena dunia ini saya sekarang harus kerja di rumah kadang-kadang mungkin tiba-tiba nanti dari belakang jadi anak saya akan lewat dan hanya saya gitu loh nah harus ada adaptasi seperti itu juga ini kaitan dengan employee first jadi kaitan bagaimana kita memfokuskan karena apa pada saat covid ini selesai energi yang harus stabil itu adalah energi manusianya karena energi manusianya yang will drive the company so that has to happen and that's itu yang kita lihat as a disini kita melihat itu yang prioritas pertama kedua baru kita melihat dari segi masing-masing bisnis itu tentunya mulai sedikit forecasting business lah forecasting business impactnya seperti apa dan yang kita lakukan adalah tentunya bukan lagi yang modelnya long term menjadi bentuknya dalam forecasting business setiap bulan itu kita bisa jadi merevisi itu yang saya bilang bahwa merevisi situasinya seperti apa bukan berarti apa yang kita forecast itu menunjukkan hasil akhir pasti tapi paling tidak kita selalu bisa bisa mengetahui worst scenario kita seperti apa kemudian good scenario kita seperti apa dan optimistic scenario kita seperti apa bedanya zaman dulu kita planningnya for one year mungkin ya atau per 6 bulan per kuartal sekarang gak every month it's about re-planning ourselves to see oke kalau misalnya negara lain buka seperti apa kalau misalnya ini buka seperti apa contohnya sekarang kita pertanggal 5 Mei ini di Shanghai bisnis sudah mulai buka experience-nya kembali lagi itu bagian daripada learning will that have an impact atau enggak atau tadi kayak saya sampe kayak Indian bilang bahwa sekarang everything become free it's a good and a bad thing now reimagine yourself bahwa sekarang dengan adakan free is part of your branding it's a part of you to say now marketing cost kita bukan lagi harus pending melalui promosi tapi re-spend ourselves to this kind of thing dimana itu free orang lebih kenal kita lebih tahu pola begitu dan orang melihat bahwa you're not just coming to me when things are going well even ada ada perasaan orang bahwa menjadi lebih baik makanya salah satu yang kita lakukan disini akan melihat nih salah satu effort kita adalah membantu mungkin partner-partner kita yang mengalami masalah UKM-UKM di disini partner kita akan mengalami masalah seperti apa dan ketiga yang menurut saya yang bisa juga menjadi pegangan buat teman-teman juga SME atau segala macam bahwa big companies aja sekarang mulai belajar bagaimana startup work the way they do so itu karena apa jadi gak necessarily bahwa oh karena gue startup maka big company doesn't learn from me ya lot of big company actually learning from a startup karena apa lebih agile lebih nimble lebih terbiasa dengan kerja dari rumah bukan kerja dari kantor that kind of things yang sebenarnya perusahaan-perusahaan besar seperti kami juga mempelajari bagaimana sih karena apa nanti kalau misalnya karena kan kita harus plan ya plan situasi good scenario we find the vaccine good scenario we don't find the vaccine tapi business has to go half berjalan so what's the plan apa skenario kita bahwa let's say everything need to go to normal by July by August semuanya ini karena economy wise segala macam apa yang kita harus rencanakan untuk make sure bahwa pertama keamanan dan perubahan daripada orang-orang tersebut dan orang behavior sekarang pada saat orang di rumah itu kita bisa mempelajari behavior-behavior tertentu pada saat nanti pre-covid kita bisa gabungkan behavior orang sebelum pre-covid dan pada saat covid itu seperti apa jadi itu yang menjadi paduan kita juga untuk mempelajari bagaimana kita secara bisnis meredefinisikan diri kita dan mereimajinasi diri kita pada saat bisnis itu mulai masuk kembali normal atau the new normal itu menarik banget sih tadi mas Roy bilang bahwa big company sekarang juga belajar bagaimana supaya bisa lebih agile gitu ya mas saya ingat banget sebenarnya kalau boleh sharing sedikit sebelum covid persis sebelum covid itu sempat ngobrol juga bahwa justru malah semakin banyak startup kita sebut di sini technology tool startup yang sudah mulai grow sudah matang besar dia mulai melirik malah ke arah lebih mengkorporasikan jadi setting up SOP bikin prosedur-prosedur yang lebih baku lebih rigid jadi justru malah untuk menyeimbangkan agility-nya itu supaya lebih teratur dan tapi sekarang covid justru malah itu melihat dari big company melihat startupnya saya juga tadi suka sebenarnya melihat dengar tadi Mas Roy bilang energi manusianya harus stabil ya mas ya jadi dalam menghadapi ini kita semua masih beradaptasi juga tapi gimana company mungkin dari sisi industri-nya melihat menjaga ya mas ya menjaga supaya kita sama-sama bisa keluar dengan kepala yang lebih sane daripada yang ini kan bahwa energi manusia harus stabil Mas ada pertanyaan nih mas dari audiens kayaknya katanya pertanyaannya banyak yang pengen masuk disini langsung salah satu pertanyaannya nih mau tanya kalau disini sendiri ada gak sih cara tersendiri untuk join disini dan terus untuk tim kontennya ada strategi khusus gak mas dari yang sebelum covid dan sekarang di masa covid kalau bicara mengenai disini itu banyak banyak line of businessnya kalau kita bicara besarannya line of businessnya adalah disini experience kemudian ada namanya media networks kemudian ada studio kemudian ada yang kaitan tadi team and experience termasuk ada licensing jadi masing-masing itu punya strateginya masing-masing tentunya kalau kita secara garis besarnya adalah disini mencoba lebih agile dan menyesuaikan dengan situasi yang terjadi apalagi kita as an international company kita tidak bisa bikin bahwa one strategy fits all jadi berarti kita akan menyesuaikan certain region seperti apa taktik dan strateginya US seperti apa taktik dan strateginya Europe taktik strateginya seperti apa di dalam di dalam Asia APEC sendiri itu bisa jadi ada strategi yang berbeda-beda nah bicara mengenai konten kembali lagi kalau kita bicara mengenai konten we have tons of library thousand of library dari apalagi dengan bergabungnya Disney dengan Fox Brand dimana jadi salah satu advantage yang kita miliki adalah kita memiliki banyak konten-konten yang we can actually reuse dimana konten-konten tersebut adalah konten-konten yang sangat dekat di hati dan pikiran konsumen dan pada masa-masa sekarang ini tadi yang pada saat orang juga lagi berpikir saya mau di rumah and sometimes I just want to know the bad news but sometimes I just want to get away dengan melihat sesuatu entertaining maka dia akan mencari pilihan-pilihan tersebut nah kayak contohnya saya bilang strategi berbeda-beda ada strategi yang kita bilang direct to consumer di Indonesia belum ada direct to consumer direct to consumer strategi Indonesia bukan directly to consumer tapi kita melalui channel pay TV melalui partner-partner kita tapi di belakang itu kan ada konten yang kita melihat mana sih konten-konten yang kita anggap sebagai konten-konten yang menyebabkan loyalitas orang pada saat di channel kita sekitar di atas 50% dan menariknya adalah bahwa berdasarkan internal research kita bahwa rata-rata orang yang go through mulai dari Fox Movie Fox Live Disney itu averagely mereka itu di level 58 sampai 60% loyalitasnya di setiap channel tersebut padahal itu adalah program channel program channel apa ada terprogram ya padahal kita ada juga yang namanya situasi industri yang sekarang ini perkembangan ada yang namanya OTT OTT itu bukan program channel tapi konten ditaruh di situ dan yang terjadi adalah dengan menggunakan Artificial Intelligence Machine Learning mempelajari bagaimana konten-konten yang akan dipush ke kita tapi tetap opsnya ada di kita ternyata manusia itu dan ini research yang dilakukan YouTube 3-4 tahun yang lalu ini research ke millennials bahwa millennials itu pun sebenarnya ada batas dia sebenarnya ingin dilakukan force feed sebenarnya secara konten tapi tidak boleh real bahwa itu benar-benar ini gue ini konten lu pasti senang enggak force feednya harus lebih subtle jadi seakan-akan kita men-search makanya ada machine learning itu membantu untuk hal-hal itu tadi bicara mengenai konten strategi kita akan melihat karena masing-masing brand kita itu punya target audience yang berbeda-beda tapi kembali lagi karena kita punya dozen dari berapa puluh tahun kita memiliki banyak konten itu bisa kita pakai ulang jadi boleh dibilang kita punya advantage untuk menggunakan konten tersebut kaitan dengan sport sport sendiri kita kan dibawa kita disini ESPN itu juga modelnya kita ubah karena ubah karena live sport kan hilang nih banyak yang nah tapi kan orang itu sebenarnya datang ke sport itu either dia nonton live kadang-kadang dia ingin menghibur dirinya pengen tahu nih siapa sih champion atau juara-juara yang selama 10 tahun ke belakang nah yang kita lakukan adalah kita menggunakan konten itu kita ubah kontennya bukan live tapi bercerita untuk hal dengan genre yang sama sport tapi bercerita hero-hero yang masa lalu sehingga mungkin gue yang penggemar MotoGP sekarang akhirnya bisa tahu nih MotoGP 10 tahun yang lalu siapa pemenangnya ya nah kembali lagi itu is about the storytelling-nya dengan konten jadi bagaimana kita aligning konten kita mungkin itu bisa menjawab konten strategi ya berarti kan kalau saya tangkap ada kesan bahwa kita pengen relive the past jadi to build the narration yang kita dulu suka dan cintai betul untuk biar longing biar longing biar longing biar pada saat keadaan normal everything is available dan mungkin market akan booming juga betul bisa dilihat ada sedikit sebenarnya penundaan apa ya bukan ekspektasi tapi penundaan ya ekspektasi jadi yang mungkin pada saat selesai mungkin tiba-tiba orang semua pengen nonton sport gitu kan tiba-tiba orang pengen gini jadi ada secara makroekonomi ibaratnya transaksi ini ditunda semua mas betul betul kan ya kurang lebih gitu ya nah yang saya bilang ditunda dalam artian size-nya tapi sebenarnya ada orang yang akan tetap selalu menerus-menerus jadi ini kaitan dengan industri-nya aja ini yang kita lihat pada saat COVID-19 ini semua orang bilang bahwa orang kembali ke rumah partner-partner kami seperti partner-partner yang berikan TV bilang bahwa wah sekarang ada banyak nih minta subscribe subscriber baru nah itu kan rebalancing kan jadi berarti karena apa kita membentik behavior baru gitu loh membentik behavior baru untuk terjadi sesuatu nah komunikasi tidak boleh berhenti kuantitas komunikasinya yang harus dipilah tapi jangan berhenti karena ingat di masa COVID ini kita itu biasanya akan mengingat yang apa ya pertama kita akan berusaha melihat bahwa ada suatu situasi yang berat di kepala kita itu COVID-19 kapan gue keluar kapan segala macam tapi di satu sisi lain kehidupan kita sehari-hari sebenarnya gak berubah kita tetap makan cuman apa yang kita makan berubah bagaimana kita mengordernya berubah ya kan dulunya dan bagaimana kita mengordernya itu aja dulu sudah mulai sudah mulai berubah tapi sekarang ada tambahan lagi sekarang kita mungkin gak pergi ke pasar berarti ada elemen orang harus yang pergi ke pasarnya siapa itu ada ada celah-celah seperti itu pada saat sekarang kita bilang wah pak tani-petani di daerah-daerah produksi banyak ternyata tapi tidak ada yang membeli di Jakarta atau segala macam berarti ada celah sebenarnya untuk menghubungkan antara si konsumen yang tetap membeli yang mungkin kemarin sebelumnya harus pergi ke pasar sekarang pasar itu bukan menjadi channel utama tapi bagaimana go direct ya kan direct kepada mereka-mereka semua untuk ikan agak berbeda karena ikan itu berarti harus ada keahlian tersendiri pada saat mengirim ikan storage-nya segala macam tapi kembali lagi bahwa itu tidak hilang yang mungkin kata orang hilang orang pergi ke bioskop hilang iya ke bioskopnya menonton tidak makanya kayak kita ada beberapa konten kita yang awalnya harus di launching di bioskop atau baru di launching di bioskop di US di Eropa kita putuskan untuk go directly to digital imagine the same team if you are in a kalian adalah production house bisa jadi itu go directly to digital karena ini kesempatan orang berada di situ jadi secara bisnis proses skornya mungkin sama tapi logistiknya atau bisnis proses kita ritunya bisa berubah saya kasih contoh nih sekarang kalau kita mau interview orang kita lihat siapa mungkin teman-teman yang ada di sini sekarang kalau kita di youtube atau melihat di tv bahkan kita sudah menerima the new premise pembawa acara video call dengan orang lain pembawa acara suaranya bagus karena ada dari tv station tv tapi ternyata yang diwawancara itu menggunakan platform video call dan itu kualitas suaranya jauh tapi kita terima itu kalau dulu mungkin kita akan langsung tweet ke station tv suara sekarang gak? oh iya wajar dong jadi kita lebih toleran ya mas ya saya mau nyentuh ke situ temanya tapi sebelumnya mungkin saya mau ngingetin teman-teman dulu untuk yang mau berdonasi bisa dibuka klik bagi rata.id itu dan nanti nanti akan ditujukan ke yang paling terdampak di karena covid ini selain itu juga mungkin teman-teman yang pengen coba bantu sebar semangatnya dari omongan kita nih sebar konten-kontennya juga bisa posting di hashtagnya di social medianya masing-masing dengan hashtag futureforcefest2020 siap hadapi perubahan dan sebar semangat di rumah jangan lupa mention akun ikra juga ya ikra underscore id mas mau lanjut nih mas silahkan ngomongin soal toleransi tadi ya tapi mungkin saya mau bawanya gini tadi kan mas Roy ngomongin soal moving target gimana bahwa sekarang ini kita gak bisa ngeliat dalam waktu jangka 3-6 bulan eh gak bisa ngeliat jangka waktu 1-2 tahun 5 tahun tapi ngeliatnya harus bener-bener day by day kalau saya bisa quote gubernurnya New York itu kuomo yang tiap malam dia live di Instagram eh di Youtube kan dia selalu bilang dia ngeliatnya tuh kita ngeliat kompas jadi kita sekarang tuh panduannya udah bukan blue apa grand plan tapi panduannya kompas jadi ngeliat day by day kita harus gerak gimana tapi kan ini bikin jadi prediksi berantakan mas jadi kita dituntut lebih toleran atau memang kita mau gak mau harus toleran bagaimana tuh ya namanya situasi luar biasa ya jadi kalau boleh dibilang kayak kata governor atau pada saat perusahaan-perusahaan besar seperti ini pertama tentunya kan setiap perusahaan itu akan mengalami fase ya fase acceptance denial sampai segala macam mungkin di awal bulan kita denial awal-awal pertama covid segala macam everybody oh everything is gonna be fine we gonna be okay now we pass that kalau kita masih tetap di tahap denial there's a problem with you guys itu paling penting oke itu yang saya selalu bilang bahwa leave the denial part now it's now acceptance bahwa situasi itu berubah apa yang kita prediksi A itu sudah pasti most likely akan ada derivatif-derivatifnya tapi sebagai bisnis kan sebenarnya begini walaupun prediksi kita berubah tapi pada saat kita melakukan re-planning ourselves kita kan punya terlihat tuh ya lama-lama terlihat suatu pattern dimana kita akan menuju jadi tadi harusnya outputnya di-achieve X pada akhir tahun output X ini mungkin dengan situasi dan kondisi yang sekarang itu akan mundur ke belakang tapi kalau kita mundur ke belakang itu kita tidak lakukan tadi ya follow the compass maka yang X ini benar-benar gone makanya saya bilang bahwa kita harus bisa membuat suatu skenario ini kembali lagi pada saat apa yang kita pelajar di management skenario planning itu harus mulai kita masukkan kalau memang mau matematik bisa kita lakukan tapi saya selalu bilang bahwa penulisan prediksi menggunakan data segala macam adalah yang baik seperti yang terlihat jika kita tidak melakukan sesuatu tentangnya itu masalah kita berbicara tentang data terus kita pakai data itu terus ditanya jadi kamu membuat keputusan dari itu? tidak kita hanya menggunakan data itu untuk apa? oh kita takut oh tidak akan terjadi tidak kita gunakan data itu untuk mengetahui ini adalah aksi-aksi yang harus kita lakukan 1, 2, 3 sampai periode berapa lama jadi tadi itu seakan-akan yang X tadi yang ujung X kita tadi itu kita bagi menjadi X-X kecil karena kita tahu X-X kecil ini yang akan mendrive kita menjadi X tadi itu ya kan jadi dari situ kita bisa mendefinisikan X-X kecilnya seperti apa supporting untuk mencapai X-X itu seperti apa actionable dan measure matrix yang kita ukur untuk mencapai X itu apa saja jadi tetap sebenarnya kita melakukan apa yang jadi kalau pertanyaan apakah kita menjadi toleransi toleransi bukan toleransi tepatnya tapi lebih kita melihat bahwa realita itu ada ya realita itu sudah berubah kalau kita masih tetap hidup di realita itu yang lama berarti kita in denial if you are in denial terus menerus di denial there's a problem with your company atau there's a problem with your business karena apa yang tidak terjadi you do not kita tidak move on jadi kayak kata orang gak move on nih karena apa kita hidup disitu aja as if we don't do anything hope everything will be the best kita melakukan A tapi A itu gak ada impact but we still believe make believe bahwa itu akan melakukan impact itu kedua jadi kayak gue bilang bahwa apakah jadi lebih toleran bukan toleran tapi kita lebih adaptif kita lebih agile karena kita jadi pola berpikir kita bukan 3-4 bulan bukan bicara mengenai 8 bulan tapi kita tetap kembali yang ketiga yang paling utama kita jangan lose fokus lose fokusnya itu apa bahwa noise-noise yang ada di sekitaran kita itu jangan jadi noise yang untuk menyebabkan kita lose fokus kita sebagai bisnis apa fokus kita ya kan to our employee fokus kita apa dan tentunya kepada partner-partner kita fokusnya apa because bisnis itu kan berjalan karena ada konsumen ada partner tentunya dari kita sebagai organisasinya tapi ya berarti ini bisa dibilang kalau kita kemarin ngomong sebelum pandemik deh kita ngomongin soal industrial revolution dimana 4.0 dimana semua orang 4.0 dimana semua orang dipaksa adaptif dituntut untuk adaptif menghadapi perubahan yang ada itu ngeliat ke belakang kayaknya gak ada apa-apanya dibanding sekarang ya mas dalam artian pressure untuk menuntut orang bisa adaptif dan agile betul ini ada joknya dibilang bisnis transformation udah digaung-gaungkan 4-5 tahun yang lalu digital transformation in the past people let's do digital transformation let's plan for digital transformation pada saat ditanggung so what is digital transformation it's a plan right sekarang bukan plan lagi so transformasi digital kita seperti apa kita sebagai media transformasi digital seperti apa Anda yang bergerak di industri A transformasi digital Anda seperti apa konsumen ada tetap ada gak berubah konsumennya jumlahnya mungkin berubah karena apa sekarang makin banyak distorsi ya kan semakin banyak distorsi karena apa semua lagi survival mode nah ingat buat teman-teman disini bahwa riset bilang bahwa biasanya tipikalnya dibagi-bagi ada survival mode sustainable mode ada yang baru namanya kita ready for the new emerge kalau kita bagi-bagi stage lah now it's up to you you want to go for survival mode kalau saya selalu bilang survival mode itu sangat kosentrik problemnya walaupun ya enak ngomong begitu but enak aja ngomongnya padahal gak juga padahal saya bilang begini when we think on survival mode it's about securing cost karena kita akan ngomong dari kosentrik ya kita perlu manage costs tapi kita harus sudah mulai memikir with the available amount of money sekarang added value apa yang kita bisa bikin perubahan added value apa dengan dulu kita berpikir ada X amount of money yang kita akan taruh untuk sales ada yang kita taruh untuk marketing kita taruh untuk product development let's say we look at that cost structure tapi sekarang reimagine itself bahwa dengan norma yang baru semua komponen-komponen bisa dikumpulkan apa efeknya terhadap the new value added yang kita butuhkan itu menarik banget sih mas karena saya sejujurnya saya pribadi pun dalam menghadapi keluarga dan company mikirnya memang selalu oke gue lagi survival mode how to survive this storm tapi kan tadi kalau mas Rui bilang justru malah lo reimagine dengan dengan resource yang ada sekarang bisa apa ke depannya gitu ya mas betul itu seperti pukulan di muka nih buat saya pribadi oke mas lanjut tadi kita ngomongin masih ngelanjut soal ngomongin prediction ya gimana tadi aimnya selalu shifting semua selalu berubah dan dimana tadi mas Rui juga bilang bahwa data is makin dibutuhkan lah untuk bisa ngeliat cuma masalahnya yang saya dengar itu prediction works best at normal times ya mas pada saat anomali semua prediction berantakan menurut mas Rui jadi data data itu sekarang justru malah makin terlah atau obsolete mana eye of the beholder mungkin ngelesnya gue bilang eye of the beholder tapi enggak tapi eye of the beholder karena apa zaman dulu pun dalam keadaan normal pun banyak data tapi problemnya adalah data itu gak bisa kita turn into insight karena apa kita hanya mengcrunching data crunching data crunching data nah tambahan problem di masa situasi sekarang ini banyak data juga tapi banyak juga mulai questionable data nah itu penting nih questionable data if you base your planning based on data yang kurang tepat apa yang terjadi adalah actionnya yang akan jadi salah ini bukan kaitan datanya tapi actionnya yang jadi salah tapi be mindful bahwa even kalaupun kita lakukan based on wrong data tadi saya bilang dengan situasi yang the new norm ini agility itu harus tinggi agility itu harus tinggi dalam artian oke we base our plan our prediction based on wrong data tapi pada saat kita jalankan plan itu ternyata kita lihat tidak ada impact yang signifikan atau bahkan recoilnya itu kita bilang bahwa even going the wrong way so immediately kita harus rework our data jadi data gak obsolete data itu ada tapi semakin quality data itu kita harus semakin lebih intensified manage quality data karena everybody giving data dan ingat garbage in garbage out dan banyak research company atau apapun juga menggunakan data-data yang available di pasar yang bisa jadi dasar konstruksi data yang di pasar itu pun based on certain prediction yang bisa jadi asumsi-asumsinya itu banyak jadi saya selalu bilang ada salah gak dengan data data itu gak salah tapi itu menjadi baseline kita untuk merenternya jadi insight dari insight kita mau bikin actionable-nya seperti apa bedanya sebelum pre-covid dengan sekarang situasi adalah bahwa zaman dulu ada ada defleksi dari data itu sedikit pun itu tidak langsung membuat kita terlalu worried terhadap bisnis kita zaman sekarang ada defleksi dari data itu by 1% by 2% itu bisa langsung kita bilang wah ini berarti salah dong give an example mungkin hypothetically defleksi kita misalnya jumlah orang yang sakit jumlah orang yang sembuh defleksi point-nya ternyata terlalu besar margin of error-nya ya kan setelah kita ketahui tapi setelah kita jalani baru kita ketahui margin error-nya tinggi pada saat kita bilang planning-nya kita bahwa bisnis kita akan mulai di bulan berapa mungkin akan mundur jauh nah itu itu yang sebenarnya turning point dibilang pada saat kita melihat data ini pada masa krisis ini data quality semakin penting orang yang data scientist itu dalam artian orang yang benar-benar mempelajari dan kerjasama antara data scientist dengan manajemen itu harus menjadi begini karena apa? mereka harus saling challenge satu sama lain seorang finance bisa melihat apakah ada data-data tersebut yang berguna buat dia sebagai seorang CFU apakah ada data-data yang disiapkan oleh para data scientist atau data engineer itu yang bisa dia pakai untuk memutuskan bagaimana next year imagine gini katanya mungkin nanti setelah covid dimana kita tidak menemukan vaksin kantor akan mengurangi meter luasan kantornya karena apa? kita sudah terbiasa dengan pola seperti ini bisa jadi terjadi dengan adanya informasi itu seorang financial CFO bisa memproyeksikan berarti sebenarnya gue bisa saving cost tanpa harus melakukan A, B, C, D tapi mengeluarkan cost-cost yang kategori sudah fix karena kan sewa buat gedung segala macam sekarang gue bisa perkecil karena apa? untuk mungkin di re-alokasikan tadi re-imajinasi re-alokasi dana tersebut untuk dipakai men-support misalnya video call ini internet connection yang akan lebih baik jadi orang-orang bisa call mungkin nanti pada saat kita bicara mengenai pola orang bekerja pola orang mengkonsumsi barang atau restoran juga akan berubah orang semakin self-aware bahwa saya tidak mau lagi dekat-dekatan so what does that mean to a restaurant apa itu efeknya buat nanti kita yang produksi-produksi coffee shop coffee shop kecil karena kita hanya poin sedikit so that's re-imagining kita sendiri dengan teknologi yang ada dengan konstruksi arkitek kita gimana untuk menyambut konsumen-konsumen yang punya pola berpikir baru nah berarti tadi data sebenarnya bukan obsolete tapi justru malah quality of data malah jadi lebih ditentut ya mas dan quality of data pun juga harus diimbangi sama kemampuan untuk interpretasi datanya jadi bisa dipersampaikan narasinya kurang lebih nah ini ada pertanyaan bagusnya mas dari audiens sama saya juga pengen narik ke tulisan mas yang pernah saya baca tentang transmedia storytelling tadi mas bilang bahwa milenial sebenarnya mau di forcefit agak-agak mau di forcefit nah ini ada pertanyaan yang mungkin terkait sama bagaimana caranya mas dengan transmedia storytelling dan juga forcefit tadi itu bisa mengedukasi penonton Indonesia biar nontonnya gak sinetron mulu katanya pertama adalah tentunya edukasi ya sebenarnya gini bicara mengenai orang sinetron segala macam itu kan sebenarnya sosio ekonomi tertentu sosio ekonomi tertentu yang melihat di daerah-daerah ini ada fakta yang menarik jadi ternyata di Pegunungan Dieng walaupun ini ya mereka membajak channelnya kita di lereng Pegunungan Dieng orang banyak yang menonton netgeo banyak orang yang menonton netgeo pertama kenapa dia membajak pertama karena mungkin dia pakai partnernya kita melihat itu adalah bajakan dan kita melihat bahwa at one side disebajakan lose for business tapi at one side di other side kita melihatnya bahwa brand awareness kita tinggi karena saya sendiri mereka nonton netgeo dan saya tanya netgeo itu ditonton buat apa karena saya tanya orang yang di bisnis tersebut karena mereka bilang bahwa itu bagian daripada anak-anak itu juga untuk belajar juga ternyata saya juga terkejut saya punya premis di awal ya netgeo harusnya paling di kota-kota besar pada saat saya mendengarkan itu dan saya pergi Kalimantan itu ada orang yang 11 jam untuk menemui saya untuk diskusi dengan saya bilang bahwa tolong jangan diputus dong untuk channel-channel kayak netgeo kalau orang ketahuan baja karena apa karena ternyata itu jadi yang dibutuhkan orang tersebut jadi premis bahwa semua orang itu nonton sinetor enggak juga hanya mungkin sebagian konsumen kembali dengan saya bilang transmedia storytelling itu transmedia storytelling itu sebenarnya kalau disederhanakan kita bercerita dengan menggunakan medium berbagai medium baik itu social media baik itu buku baik itu movies baik itu dan masing-masing medium tadi punya ceritanya sendiri-sendiri nah transmedia storytelling itu bilang begini masing-masing story tadi itu seperti seakan-akan story yang terpisah tapi pada saat kita gabungkan seperti kayak sebuah puzzle yang digabungkan oh itu ceritanya contohnya saya bilang Avenger Avenger adalah contoh bagaimana transmedia storytelling diceritakan orang yang baca komik misalnya Avenger orang yang baca komik Captain America orang yang main game misalnya Avenger atau main game itu bisa jadi orang-orang yang tidak membaca komik tapi main game tapi karena ada film tadi dia tertarik ingin tahu seperti apa karena pada di dalam gamenya itu ada ceritanya sendiri yang bisa jadi menjadi komponen kecil dari film tadi bicara mengenai Avenger Game Avenger End Game End Game itu sebenarnya di komiknya itu adalah beberapa seri tapi pada saat di film jadi pendek dan itu merupakan akumulasi dan interpretasi yang kita sebut dengan Marvel Cinematic Universe karena ada Marvel Comic Universe itu ada versenya sendiri jadi bicara Transmedia Storytelling ini tanpa kita sadari sebenarnya ini yang saya bilang bahwa ada subtly being force fit karena kita diajak apalagi Transmedia Storytelling salah satu komponen yang utama juga gak boleh ada redundansi jadi semua cerita masing-masing tapi konsisten ada karakternya participatory jadi kita diajak untuk menjadi bagian daripada cerita tersebut jadi contohnya bagian daripada cerita tersebut bisa jadi kita follow account social medianya kita engaging dengan social medianya kita main gamenya kita melakukan itu ujung-ujungnya untuk apa untuk revealing the biggest story-nya big story-nya apa kalau di saya contohnya Avenger in Game nah coba kita mapping ini ke situasi sekarang apakah mungkin melakukan Transmedia Storytelling Transmedia Storytelling itu gak mesti harus dalam punya budget besar atau segala macam karena bicara Transmedia atau menggunakan bercerita dengan multiple medium tapi merupakan satu kesatuan cerita besar pada saat digabungkan Anda bisa pakai untuk kaitan dengan aktivitas Anda aktivism ada website-website pertentu Anda bisa lihat example of Transmedia aktivism itu Anda bisa lihat bagaimana dengan hanya membangun website dengan meminta audiens yang mengumpulkan informasi ada cerita yang menarik mengenai beruang mengenai high rise building cari aja buat teman-teman ini Transmedia aktivism itu di search di googling contoh-contohnya akan ada keluar dan ada beberapa perusahaan yang fokus membuat untuk Transmedia ini jadi khusus membuat untuk campaign Transmedia nah namanya ada satu perusahaan yang melakukan itu jadi campaign untuk membantu itu tapi kembali ke tadi karena kita subtly being force feed subtly karena machine learning machine learning itu force feed itu seperti apa you may like this itu salah satu force feeding sebenarnya dan kita merasa bahwa oh you may like this gue diberi kesempatan untuk I may like this I may not like this padahal sebenarnya disitu we keep trying kita coba satu-satu kita klik satu-satu kita bilang oh gak enak nih kita stop diganti apa yang terjadi data dikirim data dikirim maka si produk tersebut bisa memutuskan apakah kita melanjut produksinya atau memberhentikan produksinya ya menarik mas ini ada pertanyaan bagus ini pertanyaan banyak banget mas Asti tapi ini ada yang kaitannya sama transmedia story toling mungkin Disney ada how Disney incorporate positive values and education messages mas into the entertainment product ada ada certain model gak atau mungkin pakai transmedia story toling tadi itu pertama tentunya dari karakter jadi kita jadi Disney sendiri as a value sendiri sudah jelas lah as a brand as a kita bilang sebagai family friendly brand oleh karena itu pada saat kita dan setiap brand jadi kalau bicara mengenai Pixar Marvel Disney Fox Studio itu sebenarnya punya value-value sendiri Disney sendiri atau Marvel Marvelnya itu ada pilar-pilarnya pilar-pilar value yang harus dibuat untuk menjadi dasar pada saat dia melakukan derivatif daripada konten tersebut dia tidak boleh lari dari pilar itu pilar itu menggambarkan konsistensi konsistensi misalnya nih saya bilang bahwa ada konsistensi kita mengenai Mickey Mouse apa sih mengenai Mickey Mouse konsistensi kita mengenai Pirates of the Caribbean ada konsistensi tematik atau value yang dikirimkan melalui baik itu secara brand besarnya maupun secara karakter-karakter yang dibuat nah buat teman-teman yang bergerak di bidang kreatif salah satu kekuatan Disney adalah menciptakan karakter yang karakter tersebut sudah tetap memiliki nilai padahal dia sudah melewati masanya contohnya contohnya ini adalah kita bicara Mickey Mouse mungkin siapa disini mungkin bisa jadi orang akan tahu gambar Mickey Mouse tahu segala macem dan kita akan merasakan Mickey Mouse itu selalu berada di barang-barang yang cerah happy senang anak-anak senang karena apa pada saat dia melihat brand tersebut kita melihat langsung experience dirasakan anak kecil bahkan orang gedenya itu harus konsisten jadi makanya pada saat membuat value tadi itu mundur beberapa langkah ke belakang untuk menciptakan so what's the value of this character di transmedia storytelling juga kekuat ataupun di menarasi apapun karakter itu penting karakter itu penting untuk kita tadi yang kata mas Indian we have we felt longing kita ada longing kepada mereka secara emotional bonded mungkin kita bilang kita gak suka Frozen we're not the kind of person that princess kind of story tapi pada saat melihat karakter yang lain kita merasa tertarik gitu loh karena apa value daripada si karakter tersebut value daripada barang tersebut konsisten dan kita sangat menyetujui itu contohnya dengan Neggio juga Anda bisa lihat Neggio Neggio konsisten Neggio itu konsisten untuk bilang bahwa ini is about factual factual apa hitam-hitam putih-putih we're not talking about conspiracy theory Neggio tidak pernah bicara mengenai konspirasi theory tapi membahas berdasarkan fakta-fakta dan membiarkan konsumen untuk memutuskan berdasarkan fakta itu bagaimana pendapat mereka itu value-value itu penting sebenarnya benar itu itu pas banget itu pertanyaan yang tadi salah satunya yang mau saya tanyain tadi sebenarnya udah langsung dijawab jadi core value yang dijaga Disney sehingga icon-iconnya itu tetap engage dari generasi ke generasi jadi memang setiap karakternya setiap icon itu mempunyai core value sendiri dan itu yang dijaga ya mas betul dan itu yang menyebabkan menjadi intelektual property itu yang menyebabkan kalau kita ingin menggunakan brand yang menggunakan brand itu kita bisa bilang oh nilai daripada intelektual property kita harus begini kalian bersedia enggak dan kita bisa mengarahkan kepada brand itu boleh memakai IP kita tapi ada guideline yang harus kalian ikutin nah between money and our brand core value we decided we decided our brand is much stronger than this as a waiting itu as a company we put that forward gitu loh ini gue sebagai host merasa dibantu sama speaker nih karena cocok banget itu sama pertanyaan juga pertanyaannya ada salah satunya yang bilang bang dengan kondisi sekarang yang semuanya digital dan banyak yang dibuka sebagai free seperti yang gimana tadi kita omongin risk management untuk copyrightnya gimana mas? ya itu kalau kita bilang bajakan selalu terjadi bajakan selalu terjadi bagusnya sekarang platform-platform seperti youtube platform seperti social media twitter itu punya kerjasama partnership dengan kita sebagai pemilik intelektual property dan platform-platform tersebut pengalaman saya di twitter itu juga membuka kesempatan kita untuk mengajukan komplain apabila kita punya intelektual property kita itu dipakai nah kalau saya selalu bilang intelektual property property itu kan ada elemen manusianya ya elemen manusianya itu adalah elemen manusia bukan cuma masalah manusia yang kalau saya bilang manusia yang benar manusia yang benar dan sadar diri bahwa dia menggunakan hasil karya orang hasil karya orang lain oke lah gak usah dihukum tapi ada dong rasa bersalah dia nah itu tadi kalau orang itu main pakai aja gak ada rasa bersalah that's a problem and that's their problem yang mungkin bisa jadi implikasinya dia kena pidana tapi kalau kita lihat platform-platform yang ada sekarang mau itu facebook semua itu mulai memperketat bagaimana mereka melindungi intelektual property dari partner-partnernya ya kan jadi makanya apabila tiba-tiba ada konten kita yang dipakai secara tidak tepat itu sering terjadi di blocking langsung di blocking karena di sistem machine learningnya dengan bantuan itu ada partnership yang membantu mereka untuk itu nah tentunya kan kembali lagi untuk bisa menuju ke situ maka kalian harus menciptakan intellectual property copyrightnya kalian ya kan dan kalian harus bekerja sama dengan partner-partner ini mau gak mau partner-partner yang kita bilang besar yang bisa jadi kompetitor kalian tapi mereka juga lah dimana bisa terjadi pembajakan nah kalau secara fisikal seperti apa disini sendiri bekerja sama dengan pemerintah bekerja sama dengan pemerintah make sure bahwa hal-hal itu jangan terjadi gitu loh jadi semua elemen itu harus terjaga dengan baik elemen dengan platform elemen dengan regulator jadi semuanya itu bisa berjalan seiring tentunya pertanyaan kalau kita punya IP masih kecil apa diperdulikan sama pemerintah ingat hukumnya tetap ada kok hukum itu tetap ada apakah akan didengarkan it's how you put forward agar orang peduli mas ini waktunya sudah tinggal sedikit padahal pertanyaan masih banyak di Tor juga sebenarnya banyak yang belum gue bahas kalau ngobrol seru oke mas mungkin one last thing yang mau lo sampaikan yang belum kita omongin dari tadi kalau saya hanya cuman mengoutline aja bahwa teman-teman disini situasi sekarang ini mungkin kesannya grim agak ini tapi saya selalu bilang bahwa seperti kali ini re-imagine yourself re-imagine usaha kalian re-imagine diri kalian bahwa if things doesn't change and you have to change that's my point if things doesn't change then you need to change the things yang gak change itu tadi adalah bahwa covid mungkin akan baru diselesaikan 18 bulan kemudian so you need to change so then change dengan berpikir tadi re-imagine yourself re-imagine yourself pergunakan teknologi pergunakan banyak konstruksi untuk membantu itu arkitektualnya seperti apa but re-imagine yourself karena apa saya selalu bilang ini my worst always plan for the worst prepare for the worst prepare for the worst then you plan for the best so kalau itu yang bisa lakukan do it keren abis gue gak mau nutup lagi karena tadi menurut gue udah jadi penutup yang sempurna tuh kata-katanya quotable semualah mungkin terakhir mas gue mau ngucapin terima kasih banyak juga buat semuanya yang udah hadir disini mungkin sebelum kita pamit kita harus foto nih ini bagian yang paling lucu yang dari gue dari baginya karena kita harus senyum nahan 3 detik gak tau udah dipoto apa belum oke ya oke ya kita senyum dulu tahan ya udah kali mudah-mudahan sih mudah-mudahan ya mudah-mudahan oke semuanya stay safe stay healthy stay socially distancing tapi tetap digitally connecting terima kasih banyak semuanya future for stress ini masih bisa berlanjut masih akan berlanjut sampai besok jadi masih banyak lagi pembicara-pembicara yang seru kayak mas Roy ikutin hashtagnya di future for stress 2020 hashtag siap hadapi perubahan dan semangat dari rumah saya Endian Rahmanda dan Roy Simangunsong Roy Simangunsong kita pamit dulu undur diri Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih 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 link terima kasih dan hashtag terima kasih 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 untuk terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih untuk udah berpartisipasi sama kita. Future Force Fest 2020 tanggal 8 sampai 9 Mei itu diramaikan lebih dari 25 orang ahli di bidang bisnis, data, teknologi, riset, dan polisi. Jadi masih ada besok sesinya. Silahkan ikut sesi Ikra Connect atau buka website ikra.com untuk tahu tentang program-program lain setelah ini dan masih ada hari besok juga. Oke, kalau mau post ini di social media, jangan lupa hashtag siap hadapi perubahan dan sebar semangat dari rumah. Saya Lodi Andrian, undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mikael. Bye. Terima kasih. 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 Hashtagnya Future Force Fast 2020. Hashtag lagi, siap hadapi perubahan. Bisa hashtag lagi, sebar semangat dari rumah. Nah, saya sepertinya nggak perlu memperkenalkan terlalu dalam nih pembicara kita di sesi kali ini. Karena Bapak RK ini adalah Bapak Gubernur saya. Kebetulan KTP-nya masih KTP Jawa Barat, Alhamdulillahnya. Dan sudah sejak lama sekali kita mengikuti kiprahnya Pak RK dan tim dari Provinsi Jawa Barat untuk mengedepankan data dan teknologi. Kita pengen dengar langsung nih dari Jawa Barat sendiri pengalamannya, bagaimana sih investasi jangka panjang dalam bentuk data dan teknologi ini ternyata bisa jadi modal yang sangat luar biasa di tengah-tengah situasi krisis seperti pandemi. Kita persilakan dan sambut saja langsung Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Terima kasih. Halo Kang Emil. Kumaha damang Kang, ketemu lagi kita Kang. Lalu kita ketemu lagi. Membicarakan hal-hal yang optimis dan layak untuk menjadi referensi mungkin ya. Iya benar, mudah-mudahan bisa sharing nih bahwa kita tidak perlu putus asa sekarang ini justru saatnya untuk semangat ya Kang ya. Mau, mungkin Kang Emil mau langsung Bapak Haran? Ya singkat saja. Silahkan. Jadi COVID ini kan mengubah cara hidup kita. Jadi siap-siap pasca COVID akan lahir the new normal. Nah the new normal ini yang harus kita definisikan oleh semua pihak. Tapi dalam situasi darurat pemimpin adalah orang pertama yang harus ambil keputusan. Nah dan tidak semua keputusan itu adalah keputusan yang menyenangkan. Seperti halnya orang sakit dikasih obat batuk rasa stroberi atau obat batuk hitam. Nah kadang-kadang kita dalam situasi tertentu memberikan obat batuk hitam pahit, dipenci, tidak disukai, tapi memang perlu. Nah hari ini saya mengalami hal itu, mencoba memberikan obat pahit, tapi saya berkeyakinan lahir batin perlu, sehingga apapun resikonya harus kita mitigasi. Nah COVID ini kan penyakit kerumunan. Ada kerumunan, ada COVID. Tidak ada kerumunan, tidak ada COVID. Kemudian selama kita tidak punya vaksin, maka gaya hidup kita adalah gaya hidup yang betul-betul harus drastis berubah. Penyakit seperti COVID ini banyak, tapi sudah ketemu vaksinnya. Maka dalam sejarah manusia, ya hidup kembali normal. Nah tapi definisi normal kita ini sebenarnya bisa didefinisikan. Dan apakah pasca COVID setelah punya vaksin, seperti sejarah-sejarah sebelumnya, atau kita betul-betul berubah. Nah di Jawa Barat ada lima prinsip yang kita pergunakan dalam merespon pandemi COVID. Satu adalah responsif leadership. Kita tidak pernah nunggu, namanya situasi darurat, kayak kita lagi ada di sebuah hutan belantara, yang kita tidak tahu apa binatang buasnya, ya kita waspada merespon serangan-serangan yang datang dalam jarak dan waktu dekat. Dua, kita mencoba selalu transparan, ini bagian yang diskusi kita. Lebih baik kita dibilang jelek, setelah itu ya kita hadapi realita itu. Gimana? Kayak-kira begitu ya. Nah jadi dari awal kita bikin app Spicobar, itu untuk memberikan rasa semangat transparansi, agar semua orang bisa menggunakan data itu untuk ambil keputusan. Buat saintis mengambil data untuk menghitung prediksi, buat kami untuk melakukan blokade RTRW, mana yang kena positif, buat warga bisa melakukan kewaspadaan dan lain-lain. Nah data ini adalah masalah utama bangsa Indonesia. Carut-marut, bansos, safety net, salah satunya adalah data. Sampai hari ini saja, beberapa minggu data dari bawah masih berantakan, saya mau ngecek data ke pusat dibatasi hanya 500 data per hari, padahal yang harus dikonfirmasi jutaan data. Jadi kalau diceritain panjang lah, tapi poinnya ada di situ. Ketiga, kita mencoba saintifik, bahwa kita saya sudah sampaikan, apapun keputusan Jawa Barat terkait COVID, karena ini masalah darurat kesehatan, harus berbasis yang namanya data yang valid. Ketiga, berikutnya mencoba untuk inovatif, menggeser PT DI, PT Pindad, untuk bikin apa namanya ventilator, kemudian biofarma, bikin PCR. Berita terbaru, Mbak Gita ditemukan di Bandung, startup yang bisa bikin rapid test sendiri. Alhamdulillah. Jadi ini Bandung, Jawa Barat, punya semua yang dibutuhkan dalam perang kesehatan. Ventilator bikin sendiri dari 500 juta ke 15 juta, PCR bikin sendiri dari impor dari Cina, bikin di biofarma, RDT juga, dan lain sebagainya. Nah kemudian terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif, makanya tema minggu ini saya menggeser dari pembatasan sosial menjadi solidaritas sosial. Bahwa ini perang bersama, kita ini bela negara yang punya uang, bela dengan uangnya membantu masyarakat dan negara, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya waktu, bela negara menjadi relawan, dan lainnya adalah bela negara dengan disiplin. Nah, poin utama adalah pasca COVID ini, menurut saya ada akan ada beberapa perubahan yang saya yakini. Satu, kita akan menjadi contactless society. Terjemahkan kalimat ini dengan semua urusan, kalau bisa VKOM, kenapa harus meeting, kira-kira begitu. Kalau bisa kelasnya jarak jauh, kenapa harus rame-rame berkumpul. Kalau bisa beli digital, kenapa harus jalan kaki e-commerce-nya. Kalau bisa ngecek kesehatan online dulu dengan AI, kenapa harus ketemu dokter. Kira-kira begitu. Dan kalau bisa jaga jarak di kelas, yang tadinya kelas 36, mungkin harus kita evaluasi dari sisi pendidikan. Itu satu fenomena menurut saya akan lahir pasca COVID. Yang kedua, akan hadir the sense of food security itu akan naik. Orang enggak akan asal makan lagi, enggak merasa jago-jago lagi, makan seranggalah, makan apalah, dan sebagainya. Itu menurut saya kesadaran akan makanlah secukupnya, makanlah yang pasti-pasti saja, itu akan menjadi tren baru, termasuk isu halal juga mungkin akan mendapatkan porsi yang lebih utama di pasca COVID ini. Salah satu, apa jaminannya makanan ini betul-betul sehat dan aman, kan kira-kira begitu. Yang berikutnya akan lahir juga menurut saya The New Economy. Nah The New Economy ini salah satu yang sudah terlihat konkret ke saya adalah, Pak Ridwan, bisakah saya buka pabrik di Jawa Barat? Saya bilang ya boleh-boleh saja Pak, kenapa? Pasca COVID ini kami sudah meyakini, kami enggak bisa konsentrasi di satu tempat. Selama ini kami ngejar murah saja, kami buka pabriknya di Cina, kira-kira gitu ya. Sekarang gara-gara begini, bisnis kami berantakan, kami punya kesimpulan, The New Business pasca COVID ini menurut investor ya, kami harus menyebarkan pabrik-pabrik kami sebanyak-banyaknya, supaya kalau ada satu daerah nanti kena lockdown, kena suatu peristiwa lagi, maka kami tidak collab. Nah isu diversifai lokus bisnis ini akan menjadi juga The New Economy di pasca COVID, selain The New Economy dari sisi digital commerce akan melompat luar biasa. Nah ada catatan dari Universitas Pajajaran, justru pada saat COVID ini yang bertahan adalah yang fundamental ekonomi, ekonomi, yaitu pertanian, perikanan, peternakan, dan logistik. Jadi, empat sektor ini ternyata tanda kutip paling kuat. Jadi akhirnya kembali ke piramida paling bawah, urusan perut, itu ternyata bisnis yang akan paling bertahan, karena pada akhirnya kalau sudah ada survival of the fetus, maka urusan perutlah yang akan menjadi pola baru. Ada sebuah eksperimen, memberi makan dua tikus ya, memberi makan dua tikus dengan porsi makan yang sama setiap hari. Pada saat tikusnya masih dua, itu pola sosial si tikus ini baik-baik saja gitu. Tiba-tiba tikus ini karena satu betina, satu jantan, akhirnya kawin, beranak-pinak, tapi eksperimen makanannya tidak berubah. Lama-kelamaan dengan jumlah yang banyak, pola sosial si tikus ini berubah. Yang tadinya baik-baik saja, ada yang sudah mulai marah-marah gitu ya, ada yang sudah mulai gila, memakan badannya sendiri, ada yang kemudian mati, ada yang sakit, ada yang kurus banget dan sebagainya. Sehingga itu contoh lah si kasus ini, bahwa pola sosial kita pun akan berubah pada saat urusan perut ini menjadi sebuah emergensi. Jadi terakhir dari saya, akan ada perubahan dari sisi sosiologis, masyarakat akan lebih berempati. Jadi akan ada namanya menurut saya humanity beyond borders. Jadi sudah kita tidak akan ngomongin lagi itu negara mana, karena di Cina ada masalah, kita harus siap-siap, nanti datang ke kita kayak COVID. Jadi kalau, nah sekarang misalkan di Taiwan ada virus baru katanya ya, dari tikus apa dari apa gitu. Nah itu sekarang maka pola kita merespon akan berubah, itu tidak akan menjadi masalah Taiwan sendiri, itu akan menjadi masalah Indonesia juga, walaupun baru titik awalnya di sana, belajar dari COVID. Jadi empati akan lebih tinggi, rasa kemanusiaan kita akan lebih kuat, jadi itu sisi-sisi positifnya. Nah, yang berikutnya juga, apa, happiness, happiness dalam sisi sosiologis ini juga akan menemukan definisi baru lah. Orang akan mencari cara-cara kebahagiaan tanpa harus mengandalkan orang lain. Seperti saya menyaksikan anak saya yang sekolah di rumah, betapa tiap hari mencoba kreatif, bikin masakan sekarang jadi chef, kemudian melukis, kemudian main piano, kemudian ya anak-anak yang main game, dan sebagainya. Akhirnya ada pola-pola happiness yang dulu mungkin tidak didapatkan, menemukan eksplorasi. Nah, itulah kira-kira menurut saya the new normal, yang dalam pandangan saya akan hadir, di mana pemerintah Jawa Barat juga akan merespon itu. Tapi, kami akan selalu relevan. Apa itu relevan? Ya, menggunakan teknologi sebagai parameter dalam merespon. Maka kita dari awal saya menjabat, sudah ada program namanya Digital West Java. Justru kita mulai dari desa digital. Jadi, mengintroduksi revolusi digital di daerah yang jauh dari digital. Kalau saya perkuat hanya kota, sudah biasa. Makanya di mana, di Jawa Barat ya, agak relevan nih, sebelum COVID dan setelah COVID, sekarang akan berlangsung, yaitu contoh e-visery, kita ngasih makan ikan, sekarang pakai HP. Jadi, kalau dulu pakai tangan, mungkin kotor tangannya kan, ngambil si makanan, dilempar-lempar, cuci tangan sebagainya. Sekarang, itu pakai drum, di dalam drum ada makanan, pijit HP ada sensor, pakai internet of things, terus si drumnya melontar makanan. Itu terjadi sebelum COVID. Poin saya setelah COVID, justru trend e-visery ini akan menjadi the new normal di level desa. Kuncinya berarti, pemerintah Jawa Barat harus memperkuat infrastruktur internet di desa, mengedukasi bagaimana Kepala Bisa bisa curhat, bisa kritik, atau apa langsung ke kami. Maka, itu akan menjadi tekad kami pasca COVID, memperkuat infrastruktur teknologi di seluruh wilayah, sehingga the new normal akan kami siapkan backbone-nya melalui kesiapan teknologi. Kira-kira itulah ya. Termasuk terakhir, PSBB kan membuahkan hasil positif ya. Ngukurnya dari mana? Data lagi, data yang paling gampang lah. Pasien sekarang turun, Mbak Gita. Akhir April, pasien kami 430, sekarang yang dirawat hanya 300-an, turun 100-an. Ini berita baik buat dokter dan perawat kesehatan. Kenapa itu? Kemudian, kita gunakan pakai Waze, untuk mengukur pergerakan orang, ternyata yang taat hanya 48 persen. Padahal target kita, orang yang seliwaran itu, maksimal hanya 30 persen. Tapi Waze ini enggak cukup, ternyata karena Waze ini kan harus register dulu, dan sebagainya. Kami butuh memantau teknologi, yang bisa memantau semua HP, termasuk HP yang tidak smartphone, bisa enggak diukur GPS pergerakannya, dan sebagainya. Dapat tukang bisa ternyata? Sudah ada, gara-gara COVID baru tahu. Oh gitu. Ditelepon dari Telkomsel, ditelepon dari Indosat, menawarkan teknologi, nge-tracking pergerakan orang. Maka berselingkuh pasca COVID susah. Harus lebih. Para istri akan meminta layanan, telepon seluler, tolong lacaknya HP suami saya kemana saja. Jadi akan ada, dan itu sudah terjadi, ada yang membahas secara serius ya, love affair after COVID. Dan ada berita kecil lah, mengakhiri omongan saya, tingkat kehamilan naik di Jawa Barat. Wah, ada generasi baru ini ya, pada saat pandemi ini ya, Kang. COVID-nya negatif, hamilnya positif. Terima kasih banyak, Kang Emel. Tapi tadi yang perlu di-highlight, mungkin karena waktu kita nggak banyak, hanya bahwa Jawa Barat melihat data dan teknologi ini sebenarnya sebagai investasi jangka panjang yang sudah dimulai, bahkan sebelum COVID-19 ya, Kang. Jadi ibaratnya pada saat krisis seperti ini, yang dilakukan adalah semacam menuai benih yang sudah ditanam sebelumnya ya. Ya, saya punya slogan untuk itu, dan selalu saya sampaikan ke kawan-kawan di Pemprov, good data, good decision, bad data, bad decision. Ya, jadi kalau saya dikasih data pas-pasan, pasti kualitas keputusan saya sebagai pemimpin buruk. Tapi kalau datanya bagus, maka kita bagus. Contoh sekarang ya, dilemanya. Direlaksasi transportasi umum, KRL masih boleh, Menteri Peindustrian mengizinkan pabrik buka, walaupun bukan bidang di, kan rumit nih. Kenapa? Karena pandemi COVID ini, satu sisi orang ingin kesehatan menjadi nomor satu, di sisi lain ekonomi nggak mau mati. Nah ini, menggabungkan dua ini tuh nggak mudah. Jadi berapa dosisnya kira-kira begitu ya? dosis ekonominya, supaya kita nggak mati ekonomi, tapi juga nggak mengganggu penghilangan si virusnya. Nah ini kenapa? Makanya saya bingung, karena datanya, tadi kembali lagi ke data lagi ya, datanya yang diekstrak oleh teknologi ini tidak lengkap, sehingga memutuskan mana boleh, tidak boleh ini. Nah akhirnya saya punya kesimpulan oleh sebuah keilmiahan juga, bahwa selama PSBB ini, 30 persen pergerakannya, ekonominya bolehlah pilih-pilih sesuai dengan ekonomi lokalitasnya. Jadi di Pangandaran, banyak fishery, beda dengan di Bekasi, yang banyak jasa. Maka yang dikecualikan, ya sesuaikan dengan karakternya. Yang penting 30 persen pergerakan, tidak diganggu, supaya pemutusan COVID di kerumunan bisa terjaga. Nah ini kan very scientific ya. Jadi based on data, mencoba memenangkan perang ini, tapi kira-kira gitu, good data, good decision, bad data, bad decision. Oke, good data, good decision, bad data, bad decision. Terima kasih banyak Kang Emil, sudah banyak sharing, dan tadi mungkin saya, Tunggu Sen jadi sangat mudah nih, karena semuanya sudah sangat terstruktur. Sudah ada lima pilar, yang dikedepankan oleh Jawa Barat, dan juga ada beberapa prediksi tadi ya, bagaimana sih new normal itu akan sebetulnya langsung diintegrasikan kepada rencana pembangunannya Jawa Barat sendiri. Terima kasih banyak insight-nya Kang Emil. Sebelum kita berpisah, boleh mungkin minta izin untuk foto bareng. Oh ya, gimana caranya? Supaya bisa. Nanti kita tahan pose aja, posenya 3 detik aja, jadi aku hitung 1, 2, 3, terus kita freeze gitu, 3 detik ya Kang ya. Oke teman-teman, yang mau langsung ikutan foto bareng, silakan ya, tahan posenya 3, 2, 1. Siap. Makasih banyak Kang Emil, sampai bertemu lagi, semoga sukses terus. Benar-benar, bermanfaat ya. Ya, PSBB 30% ya. Dan kalau ada ilmu-ilmu dari webinar ini, kabar di kami ya. Oh ya, pasti. Biar ilmu baru dari anak-anak. Makasih ya. Siap, terima kasih banyak Kang Emil. Hatur Nuhun. Oke teman-teman, jadi Future Force Pass 2020 ini akan tetap berlangsung, baik di hari ini maupun besok tanggal 9 Mei, dan akan diramaikan oleh total lebih dari 25 ahli dari berbagai bidang. Tadi sudah ada kepala daerah diwakilkan oleh Kang Emil, lalu juga ada berbagai macam bidang keahlian yang diwakili oleh teman-teman speaker lainnya dari bisnis, dari data, dari teknologi, riset, dan policy, berbagai macam sumber. Jadi ikut sesinya, jangan lupa IYKRE Connect, itu hashtag-nya, dan juga bisa langsung buka aja website-nya IYKRE.com untuk tahu tentang program-program lain. Jangan lupa teman-teman, dilihat QR Code yang ada di situ, dan bisa langsung di-scan, supaya teman-teman bisa donasi peer-to-peer bersama dengan bagi rata. Siap hadapi perubahan, sebar semangat dari rumah, saya Gita Syarani dari Sekretariat Lingkar, Temu Kabupaten Lestari, undur diri. Selamat sore, dan selamat berbuka puasa. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Fajar Jaman, CEO dari Ikra sebagai host untuk sesi Ikra Connect kali ini bersama. Narasumber kita kali ini adalah Mas Febriansah dari Astra Digital. Nanti kenal-kenal lagi dengan Mas Febri. Selamat datang lagi buat teman-teman yang masih join dari tadi pagi sampai sore ya. Ini harusnya acara bukan Ikra Connect nih. Ikra Ngapuburit sebenarnya. Saya mau inginkan sekali lagi untuk donasi acara ini bekerja sama dengan platform donasi bagi rata. Yang nanti teman-teman bisa langsung aja scan QR Code dan link bagi rata.id buat yang mau donasikan buat teman-teman yang berdampak, terdampak oleh COVID-19. Sebelumnya terima kasih untuk para sponsor utama, Clodera, Monroe, dan sponsor lainnya. Bagi rata sebagai donasi partner dan Data Science Indonesia, Think Policy sebagai community partner. Terima kasih juga untuk media partner Tempo dan Info Komputer dan pengisi acara lainnya. Jangan lupa kalau untuk posting pakai hashtag FutureForceFest 2020, hashtag SiapHariPerubahan, sebar semangat dari rumah. Oke, saya mau kenalin nih, saya panggil ya Mas Febri. Halo. Halo. Halo, Bro. Halo, Bro. Apa kabarnya? Ketemu lagi nih kita. Apa kabar? Waduh. Good, good, good. Jangan lupa ketemu nih. Ketemunya virtual nih Mas. Ketemu ya, ketemu di udara kita. Di udara nih. Work from home situation nih. Kita produktif lah ya. Produktif dong. Kenalin, nanti saya coba, nanti mungkin Mas Febri ya. Ini saya sedikit, Mas Febri ini sobatnya atau partner dari Ikra ya. Kita sudah bekerjasama beberapa kali, dan kita di sesi ini pengen reconnect nih, pengen ngumpul sama teman-teman ya, yang selama ini kita terpisah oleh jarak, sekarang kita bisa virtual. Oke. Boleh kenalan Mas Febri, kenalan diri deh, detail. Tadi saya nggak suka kenalin detail. Mungkin silahkan dulu. Thank you, thank you, thank you. Thank you waktunya buat teman-teman Ikra, buat acara ini. Acaranya keren banget ya. Banyak pembicara-pembicara keren juga tadi sebelum sesinya gue ini. Kita ketemu virtual sekarang. Perkenalan diri dulu mungkin gue Febri, Division Head Big Data Analytics di Astral Digital, Handling Big Data Analytics. Gue lanjut, kenalin dulu aja kali ya, bro, tentang Astral Digital atau gimana nih? Boleh, kenalan diri dulu aja. Astral Digital tuh apa sih? Oh iya, iya. Oh iya, gue handling Big Data Analytics, jadi di tempat ada, mainly ada dua departemen lah, Data Science dan Business Insight. Pengalaman gue, sekitar 12 tahunan udah ngerjain, apa namanya, implementasi data science, update statistics, mostly di dunia telekomunikasi ya sebenernya, dan gue pernah kerja di NRG, juga di, apa namanya, di dunia finansial. Tapi mostly di telecommunication. Oke, jadi kalau misalkan pada Kepo nih, bisa dicek ya profilnya Mas Febri ini, di linkin Febri Andi Rahmatullo, mulai dari telco Mas ya, banking, terus juga sempat di luar beberapa tahun, dan sekarang balik lagi ke Indonesia, ke salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Jadi, kita coba bahas tentang transformasi ini, Mas Febri, tentang perubahan, dan apa itu, apa menghadapi new normal. Kalau dari perusahaan induknya sendiri, Astra Internasional kan siapa yang nggak tahu ya, ini grup yang udah berdiri selama 63 tahun ya, kalau nggak salah Mas Febri ya, udah lewat banyak era, banyak generasi, hampir semuanya pernah menggunakan lah, atau terpapar dengan layanannya Astra Internasional. Nah, sampai akhirnya beberapa tahun terakhir bikin Astra Digital kan ya Mas ya, sekitar, udah berapa lama berarti Mas Astra Digital? Ini udah mau tahun ketiga ya. Tahun ketiga ya? Ya, jalan-jalan ketiga ya. Jalan tahun ketiga, jadi unik nih, satu korporasi, culture-nya mungkin corporate gitu ya, tapi di satu sisi, Astra Digital ini kan mirip-mirip kayak startup company gitu Mas ya? Banyak anak muda, terus people-nya juga mungkin unik-unik gitu ya. Dari sisi people mungkin ya, ini kita coba lebih deep ke people, apa sih yang membuat Astra Digital beda gitu Mas? Maksudnya, kan ada Astra Internasional, kita tahu ya, Astra Digital tuh people-nya kayak gimana Mas? Komposisinya beda atau gimana? Jadi gini, gue mungkin teman-teman udah banyak yang tahu tentang Astra ya, siapa yang nggak tahu tentang Astra, tapi tentang Astra Digital sendiri gue harus kenalin. Astra Digital itu sebenarnya ada dua tujuan, jadi kita ada startup sama center of excellence, atau corporate function. Nah, di startup sendiri, kita ada tiga hal besar lah. Yang pertama, integrative digital platform, yaitu kita punya seva.id, kalau teman-teman pernah coba beli mobil lewat SEVA, terus yang kedua itu mobility solution. Mobility solution kita punya startup, apa namanya, penyewaan mobil, Movic, terus ada cari parkir, sama sejalan rate sharing. Nah, dan yang ketiga itu, tadi ada integrated digital platform, ada mobility solution, sama ada big data analytics, data.ai. Nah, selain startup, kita juga berperan sebagai, apa namanya, center of excellence. Nah, center of excellence ini, idenya adalah untuk explore, support, sama sustain bisnisnya Astra dengan penerapan-penerapan digitalisasi lah, di bisnisnya Astra. Jadi, kita sebagai center of excellence-nya integrated digital platform, juga big data analytics. Karena kemarin juga kan, kita ada kerjasama bareng ya, beberapa kali itu, support, untuk kegiatan-kegiatan itu. Dan, what's so special tentang Astra Digital ini, terutama, gue mau ngomongin tentang big data lah ya, yang gue nil gitu. Kita itu ada sekitar 50 orang, data scientist di big data gitu. Yang spesialnya itu, kalau dirata-ratain tuh, umurnya itu sekitar 23 tahunan. Tapi, gue harus di exclude nih. Kalau umur gue masuk, gue akan kecil lagi. Ketarik jadinya. Rata-rata umurnya 23 tahun, terus abis itu, bukan cuma lulusan lokal bro. Jadi, ada lulusan lokal, ada lulusan luar negeri juga gitu. Jadi, teman-teman dari luar negeri, dari Inggris, dari mana-mana itu, ada juga di tim kita gitu. Terus, apa namanya, dan pure, isinya orang Indonesia semua, yang kerjain ini. Kerjain yang canggih-canggih, terus, lokal pride dong. Kerjain yang canggih-canggih, terus support ke digitalisasi, support ke business exploration, dan isinya orang Indonesia semua. Dan anak muda semua lagi. Jadi, tadi data scientist ya, Mas Febri ya. Data scientist, orang, ada satu, dua aja, udah mewah banget ya, di sebuah perusahaan gitu. Ini ada 50 Mas Febri ya. Itu dari berbagai, 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 universitas gitu ya, dari berbagai background, kalau saya mungkin, tahu ada berbagai, jadi gak cuman, gak cuman statistik, tapi ada, ada multidiscipline ya, kalau salah. Macem-macem banget itu, kalau gue lihat, ada dari lulusan teknik industri, elektro, matematika, statistika, bahkan ada teman-teman dari mekatronik, sama psikologi juga di tempat kita. Jadi, benar-benar, apa namanya, mix banget lah gitu. Mekatronik itu, apa juga kita. Nah, itu dia. Nah, jadi, kalau tadi data scientist, di perusahaan digital, tadi, as a startup, dan juga as a central excellence ya, emang, apa sih fungsinya data scientist itu, emang, sebegitu pentingnya, sampai, sampai Mas Febri, mungkin, sampai keliling Indonesia, kalian nyari, nyari the best talent, in data scientist, apa begitu, sebegitu pentingnya, dengan produk digital itu? Kenapa harus ada data scientist? Jadi, sebenarnya, kenapa sih kita perlu data scientist gitu ya? Sekarang kan, kita kalau sering dengar, orang semua ngomongin tentang digital gitu ya, digitalisasi, digital gitu. Apa sih sebenarnya, impactnya dari digital dan digitalisasi, kalau memang, semua orang, shift fokusnya ke digitalisasi gitu. Jadi, karena semua orang fokus ke digitalisasi ini, impactnya itu, orang mulai, berubah pola pikirnya, bisnis berubah juga pola pikirnya, dari product centric ke customer centric. Nah, kalau, udah begini, semuanya jadi personalized nih. Kalau udah berubah dari product centric ke customer centric, semuanya jadi personalized, terus, bisnis juga jadi data driven, karena kita harus lebih tahu, lebih banyak tentang customer gitu. Nah, hal ini, cuma make sense, dikerjain, kalau lu punya resource, dan knowledge ya, di bidang data science. Jadi, oke digitalisasi, impactnya apa? Impactnya kita jadi, shifting our mindset gitu ya, dari product ke customer, kita perlu lebih tahu tentang customer, dan ini gak mungkin bisa dikerjain, kalau kita gak punya domain knowledge, dan expertise di data science. Dan, digitalisasi ini juga, sebenarnya merubah banyak hal sih. Lu, ngerjain apapun, jadi krikot, jadi punya data gitu. Bahkan sekarang kita ngomong juga, jadi data kan. Ini, di diskusi pun jadi data. Megang HP-nya, jadi maksud gue, data itu banyak banget sekarang gitu. Dan itulah, kenapa pentingnya banget, punya data scientist. Jadi, digitalisasi tanpa data scientist, gue rasa sih, jadi gak meaningful. Jadi, digital itu bukan semata-mata, lu bikin, application front end, lu bikin web gitu ya, tapi beyond, adalah, potensi, habis itu lu manfaatin, ada jurni-jurninya gitu ya, ada pola-polanya, yang bisa lu bangun, fitur baru, mungkin ya Mas Febri ya. Setuju. Kurang lebih gitu. Nah, ini kan, orang-orang juga kan, kayaknya pengen gitu ya, pengen punya tim, yang punya kapabilitas data scientist, yang dia itu, bisa dibilang, jago di bidang statistik gitu ya, kemudian juga paham business domain, dan juga bisa melakukan programming, untuk running the analytics, yang notabene sekarang udah di atas, big data, gak bisa lagi, kita main di lokal, komputer kali Mas ya, harus main di server gitu kan, artinya harus ada, kemampuan programming yang, yang cukup lah, yang, which is susah, gitu ya, karena kita juga gak ada yang ngajarin, sekomplet itu kan Mas Febri, kita kuliah kayaknya, belajarin juga harus, harus, harus cari-cari connecting the dots sendiri, ada tips gak sih Mas Febri, untuk organisasi lain gitu ya, biar, biar bisa growing up, with digital, karena sekarang kita juga lagi ada agenda nih, gimana caranya SMI atau UMKM itu, bisa growing up, with transformation, dan salah satunya dengan digital teknologi, gimana sih mencari, atau mengembangkan data scientist itu, atau data profesional, seperti apa, dan seperti apa yang dibutuhkan gitu, saat ini. Oke, jadi gue, ada dua tips sebenarnya ya, mungkin satu buat, apa, entitis atau perusahaan, ataupun usaha yang mau, menerapkan data science, sama satunya lagi, buat data scientistnya itu sendiri kali ya, kalau buat perusahaan, yang mau nerapin data science, gue mungkin ada, kalau disederhanain, ada tiga hal lah yang penting lah, yang pertama menurut gue, yang paling utama, dan pertama itu adalah, human resource itu sendiri, jadi data scientist, orang yang ngerti, tentang konsep-konsep data science sendiri, itu harus ada dulu gitu, dan orang ini, ini harus agak unik nih, jadi gak bisa, cuman orang yang ngerti, statistik matematik, sama programming doang, jadi dia harus juga ngerti, core knowledge, atau domain business, yang mau dia explore, sama dia harus punya, attitude yang pas, buat dia bisa, apa namanya, communicate, sama, connect, sama user, kayak gitu, nah, apa namanya, terus yang kedua, itu yang pertama ya, yang kedua juga, pas lo mau ngerjain, menerapin data science, atau pendekatan-pendekatan big data, di kantor itu, itu gak, gak semudah itu, semuanya harus, all parties, involved, itu harus, align gitu deh, harus mau, mendukung, data driven, bisnis dengan data driven, kayak gitu, sama yang ketiga, objektifnya, harus clear nih, kadang orang mau ngerjain, big data atau data science, cuma buat keren-kerenan doang, gak boleh, harusnya kayak gitu, kita harus punya clear objective, misalkan, kalau lu seorang bisnismen, kalau lu punya data science, apa bedanya, ada dan gak ada data science, seharusnya, mungkin, lu harus punya business acceleration, business acceleration ini apa, bisa jadi lu ada akselerasi di productivity, profitability, atau customer experience, jadi harus clear gitu, jangan cuma, apa, implementasi big data, for the sake of, keren-kerenan doang, ini tiga hal sih, yang pertama tadi, orangnya sendiri, yang kedua, mindset-nya, sama yang ketiga, clear objective, kalau buat perusahaan, jadi, gak bisa, kita expect magic gitu ya, kita hire, dan terus, dari sisi company, udah rely aja ke data scientist, gak bisa kayak gitu kan, harus dari, dari si leader saya juga, harus mau meng-own it ya, Mas Febri ya, ya, karena tadi juga, ini yang terjadi juga, banyak orang, kalau untuk, meng-hire data scientist, ini untuk bikin, tools atau system, yang canggih, tapi bukan itu kan, harus ya, emangnya ya, tapi, acceleration, gitu ya, nah, ini saya suka follow juga nih, kepo nih, Instagram Mas Febri, terus lihat-lihat juga, Instagramnya Astra Digital ya, banyak anak kudanya, yang kata, konon katanya, milenial gitu ya, milenial, terus, anak muda, di bidang data, teknologi pasti, sangat challenging, apa, energi positif, untuk terus produktif, gitu ya, gimana, maksudnya, kalau misalkan dari sisi milenial ini, pasti challenge nih, mereka banyak ekspektasi, berubah terus, gimana nih enaknya, untuk bisa mengelola, talent muda seperti itu, ya, dari sisi, apa, kerja sama, apa, tim yang umurnya 10 tahun, 11 tahun lebih muda dari gue, tentunya gak gampang ya, apa namanya, mereka, perlu kita kasih, kita provide relevant challenge, biar gak gampang boring, terus yang kedua, mereka juga harus terus dikasih, apa, regular knowledge update, buat sharing, online learning, kayak gitu-gitu, sama yang terakhir juga, mereka harus kita kasih, stages buat share, sama speak up, gitu, jadi itu tiga hal penting sih, kalau gue rasa, kalau mau kerjasama, bareng anak-anak, yang milenial, yang baru-baru gitu, sama, gue ada tiga hal juga sih, kalau gue bisa sampaikan, buat teman-teman yang baru, mau mulai, di dunia data science, gitu, lo harus, jadi orang yang sangat, fleksibel dan open-minded, karena, di dunia data science itu, banyak banget hal baru setiap hari, gitu ya, jadi kita gak, gak bisa, punya fixed mindset, sebagai seorang data science, terus yang kedua, lo harus, keep updated, sama latest teknologi, teknologinya data science, tapi lo harus tetap agnostik juga, gitu, jadi, lo tetap harus, apa, updated, tapi lo harus, bisa ngerjain di platform apapun, sama yang ketiga, sebagai seorang data science, kadang, merasa terlalu keren ya, padahal kita harus tetap humble, terus, tetap, belajar, core knowledge-nya kita, karena, di akhir-akhir time, ide kita itu, harus kita komunikasiin, ke bisnis user, kita harus dapat buy-in, terus, in the right way ya, terus, mereka harus execute, saran-sarannya kita, biar ada improvement dari bisnis, itu sih, yang penting sih, kalau, kalau lo mulai, baru mulai, jadi seorang data science, gitu ya, dan itu kayaknya paling susah ya, nah itu paling susah, challenge-nya itu, ujung-ujungnya, communicating in the right way, so, they can execute, dan itu, penting banget sih, menurut gue sih, lo udah, juggling sana-sini, bikin analisa yang bagus, tapi tiba-tiba, user gak buy-in, terus mereka gak mau execute, masalah juga kan, iya, tapi itu bukan isu milenial aja, sebenarnya, iya, itu bukan isu milenial aja, ini, sebenarnya, gak juga kita mengkotak-kotakan ya, kalau kita, gue sama Mas Fabri, juga disebut milenial, juga masih bisa kan, jadi, dari sisi, semangatnya ya, kita lihat, anak-anak muda sekarang, banyak yang curious, gitu ya, mereka, kalau quote-unquote, pengen ngerjain banyak hal, gitu ya, tapi, notabene, pengennya instant, gitu ya, akhirnya, begitu masuk ke dunia kerja, oh, mau apply suatu yang sophisticated, belum bisa, karena memang belum butuh bisnis, gitu kan, ini yang akhirnya, ekspektasi, makin gap nih, ada gap antara, bisnis owner sama data scientist, jadi emang harus dimengerti ya, satu, data scientist mengerti, bisnis owner, atau leaders-nya pun mengerti, gitu, itu yang, yang saya sering lihat, di, 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 di beberapa, company, gitu ya, sering, expectation, ada gap, gitu ya, akhirnya, dirasa data scientist ini, jadi, tidak produktif, karena, memang, tadi ada beberapa, platformnya beda, toolsnya beda, dan, kalau kita ngomong tools, gitu ya, kita belajar loyal, terhadap satu tool sekarang, bulan depan, udah ada yang baru lagi, itu, itu, makanya yang gue bilang, lo harus keep updated sama tools, sama technical, tapi, lo harus agnostik, jadi, lo harus fleksibel buat ngerjain apa aja, sama mungkin ya, gue ada beberapa hal juga sih, buat anak-anak yang baru mulai, kadang, waktu, waktu mulai suatu proyek, gitu, di, data scientist juga, itu, ada lima hal penting lah, yang mau gue sampein, mungkin ya, kalau bisa gue sampein, yang pertama, kita harus mulai dari ujungnya dulu, gitu, lo sebenarnya ujungnya mau ngapain sih, jangan tiba-tiba explore banyak hal, tapi ujungnya gak ketahuan, gitu, jadi, start with end in mind lah, terus sama yang kedua, kadang kita, sebagai seorang data scientist, senang banget, nampilin banyak informasi, gitu, dan, pada akhirnya, user atau orang yang nerima informasi, itu jadi imbun, jadi di-ignore informasinya kita, yang keempat, harus proaktif, yang keempat, kita tuh harus ngerti, orang-orang itu punya motif tertentu, gitu, kalau lo ngomong sama orang sales, dia pasti cuma care sama jualannya dia, kalau lo ngomong sama yang lain, dia cuma care sama, apa yang KPI-nya dia punya, jadi lo harus bisa ngambil hati orang juga, sama yang kelima sih, jam terbang sih, kayak gitu-gitu kan jam terbang, bener, ini yang gue suka dari Mas Waibli, dari dulu nih, pendekatannya, selain teknisnya bagus ya, people-nya, skill-nya bagus sih Mas Waibli, cara deketin orang, itu kan, itu kan apa ya, sesuatu yang gak ada, gak bisa diajarin di buku ya, tapi ya, yang namanya proses, tapi at least mindset-nya itu harus open, dan keep untuk, krius mungkin ya, untuk bisa, apa, find out the new things, nah, jadi, kalau dari sini, mungkin kita bisa banyak belajar, dari Mas Waibli, tips-nya buat teman-teman, organisasi yang tadi, disebutkan, ingin meng-hire data scientist, ataupun seorang data scientist yang belum masuk, it's very good inside, Mas Waibli, unfortunately, I have to wrap up the session, karena sebentar lagi, sebelum lu wrap up, kita, gue harus kasih tau dulu juga ya, teman-teman ya, kita ada 2 kali bootcamp, sekitar 20 sampai 23 orang, setiap bootcamp-nya udah 2 kali, dan kita barengan sama Iqra, Iqra ngerjain bootcamp, jadi thank you juga, dari gue sebagai, apa, dari Astra Digital, buat Iqra yang support kita, buat menelurkan gitu, 2 kali bootcamp di data scientist, apa, amazing journey lah, that's all from Masai. makasih banyak Mas Waibli, semoga kita masih, akan terus berkolaborasi, dalam aktivitas selanjutnya Mas Waibli ya, thank you, thank you, thank you, thank you Mas Waibli ya, oke, siap, thank you, thank you, sudah stay tune, terus di sesi ini, mungkin terakhir, kita foto bareng Mas Waibli, foto virtual nih, saya akan coba hitung, 3 detik, kita standby, dan harusnya sudah selesai, 1, 2, oke, thank you, selesai, harusnya sudah di seikut, oke, sebagai penutup, saya ingetin sekali lagi, Future for Express ini, tanggal 8, 9 Mei, besok masih ada, ada sekitar 25 orang, ahli di bidang bisnis, data teknologi, follow, YouTube-nya, dan buka website ikra.com, siap hadapi perubahan, sebar semangat dari rumah, saya Fajar Zaman, sebagai host undur diri, thank you, selamat sore, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih. 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 walaupun sama socially distancing itu ngomong-ngomong waktu kita hari ini pas banget jadi nyambung banget nah berarti untuk mencapai ke situ kan banyak banget lah yang perlu dipersiapkan banyak faktor lah yang dari tadi pagi juga udah kita bahas dari sisi researchnya dari policy makingnya tapi mungkin untuk konteks yang sekarang dari sisi sumber daya manusia dan sumber daya teknologinya juga kali ya yang mungkin kita perlu kejar nah itu kalau menurut Mas Fajar cara mengejarnya gimana ya itu Mas? ya jadi ini sebenarnya bisa kita kaitkan dengan ketika globalisasi terjadi terus mungkin beberapa tahun yang lalu di negara kita kita mulai familiar dengan istilah namanya gig ekonomi kan ya ketika gig ekonomi ini muncul ya gig ekonomi itu kan profesinya banyak ya ada rat sharing ya kan ada feed delivery service online learning misalkan ini kemudian ketika ini marak dan akhirnya kemudian kita masuk ke situasi sekarang ini COVID-19 kita ngeliat sebenarnya ada beberapa profesi-profesi atau sektor di ekonomi yang akhirnya terkena impact seperti rat sharing sekarang terkena impact tapi di dalam konteks pekerjaan yang lain profesi yang lain seperti dunia digital data dan analytics sebenarnya kalau menurut saya ini malah jadi kebalikannya tadi kita cerita malah justru terjadi globalisasi sementara lagi jadi ketika perusahaan ada di fase sekarang mulai menerima remote working nanti sampai di fase dimana mulai menerima remote working dari orang negara lain nah ini harusnya kita mulai belajar kalau memang ternyata mau terjadi seperti itu apa yang harus kita persiapkan dari sisi sumber daya manusia sama dari sisi teknologinya juga mungkin kita bicara dulu dari sisi teknologi untuk bisa sampai ke sana yang jelas perusahaan-perusahaan lokal itu kan harus mulai bisa menerima bahwa kalau kita mau melakukan pekerjaan digital misalkan dalam konteks data dan analytics gitu ya kita harus sudah mulai mempersiapkan suatu platform yang memang memungkinkan orang yang bekerja di ekonomi ini data analis atau data scientist yang bekerja secara lepas atau freelance ini bisa mengakses data mereka bisa mengolah data mereka secara remote gitu ya tapi juga aspek aman datanya juga tetap dipikirkan nah ini yang akhirnya kemudian kita mulai memikirkan teknologi yang sifatnya hybrid kita punya teknologi yang memang bisa mengolah data kita on premise di tempat kita tapi kita juga punya teknologi yang bisa kita burst ke cloud sehingga kita bisa mengolah data di cloud tapi kalau nanti suatu ketika keadaan undah kembali normal kita bisa balikin lagi balik datanya dengan proses yang seperti normal jadi memang sekarang trennya kalau kita lihat adalah bagaimana kita menyikapi dengan teknologi yang memang sifatnya hybrid nah yang kedua bagaimana juga kita bisa mengurangi barjur dari sisi privacy data ini mungkin juga sebenarnya penting sih karena kalau kita mau membuka data kita untuk bisa dikerjakan oleh orang lain kita tertentu-nya kan tidak ingin mengasih data kita keluar begitu saja jadi kita harus mulai memikirkan mungkin nanti yang akan flourishing berikutnya adalah solusi-solusi yang memungkinkan kita untuk melakukan privacy engineering melakukan data masking jadi segala aspek yang terkait dengan memudahkan praktisi-praktisi di dunia data dan analytics tentunya untuk bisa mengolah data keluar itu nanti pasti akan flourishing dalam situasi berarti dalam artian memang dalam mendukung ini bisa jadi kita memang harus sedikit mendemokratisasi data gitu ya biar mungkin talenta di bidang data dan teknologi ini bisa mungkin mengambil konsep yang sama seperti geekworking bahwa mereka bisa bekerja melalui platform digital tersebut oke jadi memang kurang lebih pembahasan hari ini mengantarkan kita ke bahwa memang dalam menghadapi perubahan yang sekarang sangat cepat terjadi itu kita memang kemarin tadi yang Pak Roy dari Disney juga bilang kita gak bisa melihat ini sebagai satu tujuan yang kita lihat dan titik menuju ke sana tapi karena memang yang kita tuju bisa jadi berubah setiap hari karena saking cepatnya perubahan yang terjadi dari sisi teknologinya juga perlu dipersiapkan dari sisi talentanya juga perlu disiapkan gitu Mas Tajar karena kebetulan kita sekarang waktunya juga sudah sangat mepet nih bentar lagi berbuka buat yang melaksanakan mungkin saya mau sedikit kasih ajakan dulu buat teman-teman yang masih bergabung di sekarang ini untuk tetap bergabung di kita jadi acara ini masih akan berlanjut sampai besok sampai besok kita mulai di jam 9.30 besok itu ada Prof. Yohana Surya dari Surya University jadi kalau yang dulu suka belajar fisika masih kenal sama Prof. Yohana seumuran kita ada Prof. Hera juga dari Eikman ada Mas Yunato Wijaya ada Pak Arnold Eik jadi masih banyak lagi buat sekarang kita mungkin akan undur diri tapi Mas Fajar sebelumnya seperti biasa dari sesi-sesi yang tadi ada sedikit rutinitas bawa kita foto barang dulu oh gitu gimana cara caranya caranya kita harus berimajinasi memang jadi kita senyum aja ditahan 5 detik berharap admin udah moto kita gitu ya siap ya 1 2 3 oke oke sip kalau gitu terima kasih teman-teman buat yang mau berdonasi juga saya mau ngingetin kita bisa berdonasi lewat bagi rata itu ada satu partner donasi kita jadi buka aja bukarata.id dan bisa langsung berdonasi disana mungkin dengan ini kita tutup rangkaian acara hari ini ya Mas Fajar ya sama Mas Fajar disini terima kasih terima kasih banyak saya Indian Rahmanda dan Fajar Muharrandi dari Klaudera undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa besok ya semuanya senja tetap akan menanti kumandang merdu itu berkah bulan ini harus dipenuhi rasa syukur terima kasih untuk cobaan ibu Pertiwi yang nyatanya penuh hikmah ini tadi pungkiri ini menjadi berkah ilahi tak bertemu teman kerabat sahabat dan saudara tapi bersyukur tak bisa bertemu keluarga setiap hari tenang ada saatnya kita akan kembali bersendagurau dengan mereka rindu tentu sedih apa lagi ingatlah kita akan segera kembali untuk saling berbagi cukup rasa syukur kali ini masih bisa saling merangkul walaupun dipisahkan jarak demi aku kamu dan mereka kita bersama tetap semangat menikmati bulan Ramadan di rumah aja dengan segenap hati kami seluruh karyawan ikram mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah selamat menikmati